Halo teman-teman santuy, selamat datang di recap cerita seris Demigods and Semidevils bagian pertama. Dalam judul Chinese-nya, serial Karangan Jin Yong ini bertitel Tianlong Pak Pu. Kalau diterjemahkan, kata-perkata jadinya langit naga 8 bagian. Dari judulnya saja sudah bikin pusing para penerjemah untuk mentranslasikannya ke bahasa masing-masing. Di Indonesia sendiri, judul cerita ini diterjemahkan menjadi pendekar dari negeri Thaili. Tapi menurut saya, judul ini terlalu sempit untuk menggambarkan ceritanya. Karena ini bukan hanya kisah seorang pendekar saja, melainkan ada 3 protagonis utama di dalamnya. Walau dari ketiga protagonis tersebut, Tony dari negeri Thaili memang menjadi pusat penghubung kedua protagonis lainnya. Tapi bagaimanapun juga, bahasa Inggris lebih tepat dalam menerjemahkan serial ini dengan judul Demigods and Semidevils. Dan kalau di Indonesia kan dari Inggrisnya, kurang lebih menjadi setengah dewa, setengah iblis. Lalu kenapa bisa dibilang terjemahan Inggrisnya ini lebih tepat? Dari apa yang saya baca, Jin Yong sendiri menuliskan cerita ini dengan konsep membuat 8 karakter berdasarkan kosmologis buddhisme akan 8 ras setengah dewa. 8 ras setengah dewa ini kebetulan saya tahu ketika dulu main game berjudul Tantra Online yang terdapat 8 pilihan karakter dari setiap ras. Yaitu Naga, Kimnara, Asura, Raksasa, Yaksa, Gandharpa, Devah, dan Garuda. Nah, ke-8 ras setengah dewa tersebutlah yang dimaksud dikembangkan Jin Yong menjadi 8 karakter dalam ceritanya, sehingga ia memberikan judul ceritanya Tianlong Pak Pu. Walau pada akhirnya, seiring berjalannya cerita, kompleksitas yang timbul membuatnya gagal mengembangkan ide awal tersebut sepenuhnya. Kisah ini berkisah sekitar 100 tahun lebih sebelum kelahiran coaching di serial Pendekar Pemana Raja Wali. Ada kesamaan sekte maupun jurus di antara kedua serial ini, tapi yang jelas Demigus and Semi Devils bukanlah prequel dari trilogi Pendekar Raja Wali. Terdapat 3 toko protagonis di dalam cerita yang akan memulai kisahnya secara terpisah. Namun pada akhirnya, cerita ketiga protagonis ini akan saling berhubungan satu sama lain seiring berjalannya waktu. Tidak seperti cerita trilogi Raja Wali di mana kisah Sang Jaguan mulai diceritakan sejak kecil atau bahkan masih dalam kandungan serta berdual dengan jenderal dari kerajaan Liao. Sementara itu, para prajurit kerajaan Xia yang sedang dalam perjalanan ingin beraliansi dengan negeri Liao, diserbu oleh anggota Kaipang lainnya yang ingin menghabisi nyawa jenderal dari Xia, yaitu Helian Tiesu. Wang Chentong sebagai ketua Kaipang kemudian diberikan kabar penyamar tersebut dengan kungkunya yang luar biasa. Tapi ia dikalahkan dan dibawa ke tengah pertempuran oleh Yan Longyan yang mengancam akan menghabisi ketua mereka. Wang Chentong tetap memaksa misi mereka harus dijalankan tanpa perlu mempedulikan nyawanya. Xiaofeng lalu tiba dengan membawa jenderal dari Liao yang ia kalahkan sebelumnya dan menerima tawaran untuk bertukar sandra di kedua kerajaan itu gagal. Sementara Xiaofeng menggunakan serangan tapak 18 penakung pelangganya untuk memporak-poran dengan lawan, Yan Longyan dan Helian Tiesu melarikan diri. Di tempat lain di negeri Thali atau Thaili, Tuan Yew adalah anggota keluarga kerajaan sedang mengkhawatirkan dirinya yang sedang mau dijodohkan dengan Tuan Putri dari negeri Uyghur. Saat bertemu, Tuan Yew tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya dengan putri yang agresif itu. Terlebih lagi, sang putri memaksa untuk menikahinya sehingga ia langsung mengambil langkah seribu kabur dari istana. Sementara di sekitaran hutan dan tebing di sana, seorang gadis bernama Chong Ling sedang mengendap-ngendap untuk menangkap seekor. Chong Ling lalu protes kepada Tuan Yew yang membuat buruannya hilang hingga mereka sadar ular itu menyelinap keluar dari dalam baju Tuan Yew dan membuat mereka mengejarnya. Tapi ternyata cuacemu dari sektur ke dalam danau dan Chong Ling menyusul ke dalam air hingga tenggelam setelahnya, serta memaksa Tuan Yew ikut loncat masuk dan memberikan bantuan nafas pada gadis itu. Dan mereka keluar dengan membawa ular tersebut. Tapi pasukan cuacemu sudah menunggu dan menyandarat Tuan Yew sehingga Chong Ling terpaksa menyerahkan ular itu yang langsung disambut oleh seorang pesilat lain yang tiba-tiba muncul. Sehingga Chong Ling melepaskan tupai petir piaraannya menggigit tangan pesilat yang bernama Si Gong Xuan dan ularnya kabur setelah itu. Memiliki permusuhan dengan Si Gong Xuan, cuacemu pergi setelah mengejek dan mensyukuri apa yang terjadi padanya. Tapi Chong Ling dicekik oleh Si Gong Xuan setelah itu dan dimintai obat penawar dari gigitan tupai beracun. Chong Ling mengatakan yang sejujurnya kalau penawar itu ada pada ayahnya, sehingga Tuan Yew pun diracuni dan diminta untuk pergi menemui ayah Chong Ling untuk meminta penawar. Sementara gadis ini akan dijadikan Sandra. Hanya memiliki waktu 7 hari sebelum racun itu membunuhnya, Tuan Yew langsung bergegas mencari ayah Chong Ling yang dihadang oleh anak buah cuacemu yang membuatnya kabur ke area terlarang dan jatuh ke dalam sebuah goa. Tuan Yew yang menatap dengan serius tetesan air jatuh dari dada patung Dewi pun merasa tidak pantas apa yang barusan ia lakukan, dan bersujud sambil koto hingga muncul tulisan di batu bahwa siapapun yang menyembah patung itu akan diwariskan kung fu yang sangat luar biasa. Tuan Yew menyembah lagi hingga terbuka sebuah kamar rahasia yang di dalamnya berisi panji petunjuk untuk membunuh semua anggota sekte Xiaoyao setelah belajar kung fu kegelapan utara. Itu sebelum akhirnya lempengan besi itu runtuh semua dan membuat altar, memancarkan energi yang aneh dan mendorong Tuan Yew hingga keluar dari goa. Di perkumpulan Kaipang, sang ketua yang terluka dari penyerangan sebelumnya menulis dan melukis di sebuah kipas sambil mendiskusikan kalau ia akan menyerahkan posisi ketuanya kepada Xiaofeng muridnya, yang disetujui oleh para tetua dan wakil ketua Matayan. Sementara, Xiaofeng sendiri yang sedang mandi di rumah. Peng berusaha mengambil jarak menghindari wanita itu, tapi Kangmin yang tergigit ular meminta pertolongannya, sehingga Xiaofeng pun terpaksa menutup sebagian aliran darahnya, dan menyedot racun di kakinya. Usai itu, Xiaofeng dipanggil menemui sang guru yang memintanya menggantikan posisinya. Penolakan Xiaofeng tidak berhasil setelah para tetua memberikan dukungannya untuk menerima posisi itu. Dan akhirnya, dalam upacara resmi, Xiaofeng diangkat menjadi ketua Kaipang ke-6 dengan menerima tongkat penggebuk anjing dari ketua sebelumnya. Sementara itu, Tony yang telah kabur dari Goa menghafal ilmu kegelapan utara yang baru ia pelajari, sambil menggoyang-goyangkan sedikit badannya. Tampaknya, itu adalah ilmu untuk menghisap tenaga dalam lawan, Gumam Tony. Dalam perjalanannya, Tony melihat seorang om-om yang kejam, yang menuju kediaman keluar gacong juga. Dia adalah Ye Laosan, salah satu dari kelompok Suta Aren atau Four Ephil. Tiba di kediaman keluar gacong, Tony melihat sebuah pesan di ukiran batu bahwa semua orang bermarga Tuan dilarang mendekati atau akan dibunuh yang mengingatkan Tony akan pesan Chong Ling untuk tidak menyebut dirinya bermarga Tuan. Tapi begitu tiba di dalam, ia tidak mengindahkan peringatan itu dan memberitahu namanya kepada wanita bernama Kan Pao-Pao bahwa Chong Ling putrinya sedang dalam masalah. Kan Pao-Pao segera memaksa Tuan Ye untuk bersembunyi ketika suapinya datang dan mengeluh soal Ye Laosan yang membunuh pekerjanya serta ingin mencari perhitungan dengannya. Tony yang mendengar pikir kalau Tuan Ye adalah selingkuhan istrinya. Menjelaskan kesalahpahaman itu, Tuan Ye memberitahu namanya, terlebih lagi nama ayahnya, Tuan Cheng Chun, sehingga membuat pasangan suami istri ini menjadi terkejut. Chang Wan Chou marah-marah meninggalkan mereka, sementara Kan Pao-Pao mengajak Tuan Ye menyelamatkan putrinya. Akan tetapi, suaminya berbalik dan menyerang Tuan Ye, sehingga sang istri yang berusaha mengetikkan suaminya, secara tidak sengaja menusuk Chang Wan Chou. Melihat kondisi suaminya, Kan Pao-Pao mengurungkan niatnya untuk pergi dan meminta Tuan Ye untuk mencari ayahnya sendiri dengan menyerahkan kotak yang ia berikan. Menurut Wang Pao-Pao, ayah Tuan Ye pasti akan menyelendok di bawah lembah. Ye Laosan lalu tiba ke kediaman Chong dengan emosinya yang meledak-ledak, mengaku kalau ia sedang mengejar seorang wanita bercadar. Kan Pao-Pao yang sempat keceplosan soal wanita yang dicari, membuat Ye Laosan mencari tahu informasi wanita langsung ia paju. Namun dari arah berlawanan, datang sekumpulan pesilat wanita yang tampaknya sedang mengincar wanita penjaga pondok yang tidak menampakkan diri sebelumnya. Segera Tuan Ye memutar kudanya untuk memperingati wanita itu yang langsung keluar dan berduel dengan para lawan. Wanita itu lalu membawa Tuan Ye kabur bersamanya dan Ye Laosan yang tiba telat selangkah menemukan wanita bercadar. Setelah lolos dari kejaran, Tuan Ye yang ingin membuka cahui kalau Tuan Ye ternyata ingin menyelamatkan Chong Ling yang ia kenal dan mengajaknya pergi bersama. Namun sayangnya, mereka tiba-tiba dihadang di tengah jalan oleh beberapa pesilat dari istana Lingqiu yang kumpulnya terlalu kuat untuk dilawan gadis beradar untuk mengalahkan semua lawan. Di perkumpulan Kaipang, Wang Chientong yang tahu kalau ajalnya sudah mendekat, kemudian memberitahu Tseo Feng agar tidak mencari Yan Nung Yan yang misterius untuk balas jendam dan hanya berfokus pada tugas Kaipang melindungi Song saja. Ia lalu meminta mereka semua keluar untuk berbicara berdua dengan mata Yan dengan menyerahkan sebuang hembuskan nafas terakhirnya setelah itu. Usai itu, Tseo Feng sedang berkabung dihampiri oleh Kang Min yang masih terus menggodanya. Namun Tseo Feng selalu menjaga jarak, menghindari dan mengingatkan kalau Kang Min telah bersuami. Tapi Kang Min membalas kalau perasanya pada mata Yan hanya sebatas berterima kasih karena pernah menyelamatkannya. Dalam suatu kesempatan setelah itu, Kang Min secara tidak sengaja menemukan surat yang disimpan oleh suaminya dan segunnya karena sudah bersumpah kepada ketua surat itu tidak boleh dibaca oleh siapapun. Namun perasa tak tega, ia meminta istrinya untuk melupakan apapun yang telah ia baca dalam surat itu. Tseo Feng dan para Kaipang kemudian memutuskan tiba untuk membebaskan Song Ling. Mereka menyamar sebagai anggota Lin Chu Palace dan membuat Si Kong Shen bertukar obat penawar dan melepaskan Chong Li. Setelahnya diketahui nama gadis bercadar adalah Mu Wan Ching. Dan dalam sekejap, mereka kembali terkejar oleh sekelompok pesilat wanita di pondok sebelumnya. Mu Wan Ching diminta pertanggung jawabannya meninggalkannya. Setelah terluka cukup berat, Wan Ching berhasil membawa tuan yang kabur bersamanya dengan memacu kuda hingga meloncat di tebing. Ye Laosan yang berhasil mengejar mereka kemudian mengalahkan minta tuan Yi untuk menghormat serta menjadi muridnya agar mengampuni nyawa gadis bercadar. Tapinya, jika seorang pria melihat wajahnya, maka harus menikahinya atau pria itu akan dibunuh. Ye Laosan yang tetap memaksa untuk melihat membuat Mu Wan Ching lebih memilih untuk terjun ke jurang dan tuan Yi yang mengikutinya melihat wajahnya setelah cadarnya terlepas di tiup angin. Keduanya kemudian diselamatkan oleh Ye Laosan yang menarik mereka. Ye Laosan yang awalnya menolak akhirnya menyetujui permintaan itu dan langsung bibirnya disosor oleh Mu Wan Ching. Setelahnya, reaksi racun dalam tubuh tuan Yi mulai bekerja. Namun, obat penawar yang mereka dapatkan sebelumnya telah jatuh saat berkuda tadi. Ye Laosan kemudian menawarkan tuan Yi lagi untuk menjadi muridnya sebagai syarat untuk mengobati racunnya. Tetapi, tuan Yi tetap menolak dan lebih memilih mati ketimbang berguru dengan orang jahat. Belum sempat, tuan Yi beranjak dari sana ia lalu dihempiri oleh sekelompok anggota istana Ling Chiu lagi. Istana Ling Chiu karena nama besar Tien San Tong Lao sebagai ketua Ling Chiu Palace sangat ditakuti. Terlebih lagi, mereka dibawa mengaruh racun Tien San Tong Lao. Si Kong Xian yang gagal mengenali penyamaran tuan Yi dan Mu Wan Ching sebelumnya dihukum bunuh diri. Sementara, cuacemu diperintahkan untuk mengurung tuan Yi yang kemudian. Tidak lupa, Xuan Pai memperingatkan kalau ia mendapatkan kabar ada persilat berniat buruk mengincar posisi tersebut. Malamnya, peringatan tetua Solin terbukti benar setelah beberapa anggota kebang terbunuh dan Pai Se Ching terpancing malam dan tidak bisa bertempur dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi, Chiu Feng tetap memaksa maju demi sebuah kehormatan dan dua dari racunnya semalam. Sementara itu, di negeri tali Ye Laosan memperingatkan Mu Wan Ching bahwa hanya sisa waktu satu hari bagi tuan Yi untuk menyelamatkannya. Ia lalu melihat hingga kodok itu kabur. Setelahnya, Yin Chong He yang mata keranjang menggoda Mu Wan Ching yang dijaga oleh Ye Laosan. Tuan Yi sendiri dalam kurungannya tapi sebelum pergi ia melihat Tupai Kilat Piaran Chong Ling bermaksud untuk membawanya tuan Yi malah digigit dan membuatnya merasa sesak nafas kesakitan akibat racun. Tupai itu ternyata sedang agresif bertemu dengan kodok mangku yang menyemburkan racun dan membunuhnya. Lalu, seekor kelabang merayap masuk ke dalamnya. Sebuah insiden yang mengerikan tapi tuan Yi merasa racun di dalam tubuhnya telah hilang semua. Setelah itu, setelah Mu Rong Fu menyatakan sumpahnya untuk membangkitkan dinas Dian di hadapan makam sang ayah, Chiu Feng di tempat lainnya bersama para tetua Kaipang merayakan kemenangan mereka dengan bersulang arak dan Kang Min dengan suka rela menari di hadapan semua orang untuk memberikan hiburan. Chiu Feng lalu meninggalkan acara itu dan disusul Kang Min yang memberinya arak buatan sendiri. Chiu Feng kembali mengingatkan sikap tidak setia Kang Min terhadap matayan dengan selalu menggodanya. Setelah Chiu Feng pergi meninggalkannya, Kang Min merasa sangat terhina dengan semua penolakannya selama ini. Di tempat lain, seorang pesilat misterius membunuh seorang kepala sekte kecil sehingga mengundang perhatian Kaipang yang menduga hal ini dilakukan oleh Mu Rong Fu karena cara membunuh pesilat tersebut adalah dengan menggunakan jurus lawan itu sendiri. Dalam dunia pesilatan, hanya Mu Rong Fu seorang diri yang dikenal sebagai pesilat yang menguasai hampir semua jurus sekte lain. Tapi Chiu Feng merasa kejadian itu sengaja direkayasa terlihat seperti Mu Rong Fu pelakunya. Jika memang Mu Rong Fu melakukannya, tentu dia tidak akan membunuh orang dengan ciri khas seperti itu. Pai Se Ching yang tergoda dengan tarian Kang Min sebelumnya berpapasan dengannya dan menjadi salah tinggal ketika ia digoda lebih jauh. Pai Se Ching lalu memberikan surat kepada Chiu Feng yang memberitakan Shaolin sudah mengirim utusannya ke Tali untuk mencegah 4 Reville yang diduga berpotensi membuat kekacauan di sana. Sebagai klan pemimpin dunia persilatan, Kaipang memang memiliki banyak agenda untuk melindungi dan menjaga kestabilan Wu Lin. Chiu Feng yang merasa Tali sudah aman dengan adanya pantauan dari Shaolin memutuskan untuk pergi menyelidiki kasus pembunuhan. Di Tali sendiri, Tuan Yi bermaksud mengajak Mu Wan Ching untuk mengunjungi ibunya terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Di tengah makan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Yin Chong He yang mengincar gadis cantik seperti Mu Wan Ching. Chiu Tan Chen lalu menghadang lawan dan meminta Tuan Yi kabur. Tapi, peringan tubuh Yin Chong He sangat baik. Ia tetap mengejar Mu Wan Ching dan menjatuhkan kuda yang mereka tunggangi. sehingga Tuan Yi kembali menggunakan kungkunya membawa Wan Ching menghilang dengan cepat. Pengejaran Yin Chong He tiba ke sebuah kuil di mana ibu Tuan Yi muncul dan mengusirnya. Tuan Yi lalu memperkenalkan Mu Wan Ching sebagai istrinya di hadapan sang ibu yang tampaknya tidak menantang hubungan mereka. Terlebih lagi, sifat Wan Ching yang protektif kepada anaknya membuat Tau Pai Feng senang. Tuan Yi lalu mengajak ibunya pulang bersama ke istana agar tidak menjadi incaran Yin Chong He yang bisa muncul kembali kapan saja. saat itu Mu Wan Ching baru menyadari kalau Tuan Yi adalah putra seorang pangeran dan Raja Thali adalah pamannya. Khawatir Tuan Yi yang berstatus bangsawan tidak memandangnya Tuan Ching yang kabur dan dikejar oleh Tuan Yi akhirnya diyakinkan kalau ia dicintai sepenuhnya dan mereka bersumpah nikah saat itu juga dengan saling berucap janji. Setibanya di istana mereka disambut dengan begitu meriah. Wan Cheng Chun menyambut anaknya dan membawa Sao Pai Feng yang masih marah kepadanya. Lalu dibujuk untuk menemui sang raja. Tuan Yi juga memperkenalkan istrinya kepada Tuan Cheng Chun yang memuji kecantikannya. Tiba di hadapan pamannya Tuan Cheng Ming Tuan Yi segera menceritakan petolangannya di dunia luar lalu Mu Wan Ching pun dibawa menemui raja dan ratu yang bisa menerimanya dengan baik. Tapi di luar sana tiba-tiba terdengar suara Ye Lao San yang membuat keributan dan mereka semua segera keluar dan menemui Ye Lao San yang masih terus memaksa Tuan Yi untuk menjadi muridnya. Tetapi permintaan itu sekali lagi ditolak dan Tuan Yi menjelaskan alasan betapa tidak pantasnya Ye Lao San menjadi gurunya dengan perkataan inteleknya yang bahkan tidak dimengerti oleh calon guru yang ngebet itu. Mereka lalu sepakat bertarung. Jika Ye Lao San tidak mampu mengalahkan Tuan Yi dalam tiga jurus maka dirinya yang justru harus memanggil Tuan Yi sebagai gurunya. Dengan mudah Tuan Yi menghindari semua serangan Ye Lao San dan bahkan dalam dua obat jurus Tuan Yi tidak tersentuh sama sekali dan membuat yang lain cukup heran. Ye Lao San yang tidak puas lalu mengajak Tuan Yi bertarung sekali lagi dan kali ini ia malah tersedot energinya oleh Tuan Yi yang kemudian Tuan Chen Ming menggunakan jurus jari mataharinya untuk memisahkan mereka. Tidak ada alasan lagi Ye Lao San untuk tidak mengakui kekalahannya dan ia bersujud tiga kali memanggil Tuan Yi sebagai gurunya dan pergi setelah itu. Setelah itu mereka pun makan malam bersama merencanakan pesta pernikahan Tuan Yi dengan muwancing yang bersulang kepada calon ibu mertua. tapi ia melihat tangan ibu Tuan Yi yang memiliki tanda lahir sehingga menanyakan apakah namanya adalah Tau Pai Feng. Mendapatkan jawaban ia muwancing pun melepaskan belati terbangnya yang dihadang oleh Tuan Yi hingga terluka. Setelah Tuan Yi dirawat kedua orang tua diberikan pengakuan dari muwancing kalau gurunya memintanya untuk membunuh dua orang wanita. Yang pertama adalah Tau Pai Feng ibunda Tuan Yi dan yang kedua adalah Lu Qingluo pemilik Vila Mandragora. Setelahnya Tau Pai Feng bisa menebak kalau guru dari muwancing adalah Qin Hongmian. Ia lalu menatap suaminya yang tidak berani memandang balik dan menyalahkannya atas kejadian hari ini serta meninggalkan mereka. Sampai di sini Tuan Chengchun secara terpaksa mengungkap jati dirinya bahwa guru muwancing adalah salah seorang kekasihnya di masa muda dan guru muwancing yang bernama Qin Hongmian adalah ibu muwancing. Itu artinya Tuan Yi dan muwancing tidak diperkenalkan menikah karena mereka adalah saudara satu bapak. Muwancing sangat terpukul mendengar kenyataan itu dan apa yang diketahui oleh gadis malang ini hanya sebatas kulitnya saja. Karena selain ibu Tuan Yi dan ibunya sendiri muwancing belum mengetahui kalau ayahnya Tuan Chengchun masih memiliki kekasih lainnya dan salah satunya adalah Li Qingluo yang sudah tersebut sebelumnya dan masih ada yang lainnya lagi yang belum terungkap dan membuat silsilah keluarga kerajaan tali ini kompleks sekaligus menarik dengan banyak luar rahasia yang tersimpan kedepannya. Seketika itu juga Qin Hongmian datang dan bermaksud membawa putrinya pergi yang disusul oleh Tuan Chengchun. Qin Hongmian pada akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah ibu bagi muwancing sekaligus mengandaskan harapannya untuk menikahi kekasih hatinya Tuan Yi yang ternyata sedang ditotok oleh dua orang 4-Hepil yang menangkapnya dan tengah mendengar pembicaraan mereka. Tuan Yi sendiri juga sama terkejutnya setelah mengetahui muwancing adalah adiknya dan tidak lama kemudian Kan Pao Pao datang untuk mengajak Qin Hongmian pergi. Dan ya Kan Pao Pao juga merupakan mantan kekasih dari Tuan Chengchun. Tuan Chengchun yang kemudian ingin menyelamatkan Tuan Yi dihentikan oleh kedua kekasihnya yang menahannya hingga mereka berdua ditotok dengan kuncian jadi matahari. Tau Paifeng lalu muncul bersama Chong Wanchou menjelaskan bagaimana para kekasih dan istrinya gang up untuk meminta pertanggung jawaban Tuan Chengchun. Untuk itu 4Evil yang menculik Tuan Yi tidak lain dan tidak bukan adalah arahan dari Chong Wanchou tanpa sepengetahuan Tau Paifeng. Tuan Chengming yang kemudian datang juga melepaskan kotokan kedua wanita setelah berjanji ia dan adiknya akan mencari mereka ke lembah Wanjie untuk membicarakan masalah tersebut. Muwancing yang kabur seorang diri dan berkeinginan untuk bunuh diri lalu bertemu dengan seorang pesilat bertopeng yang pincang serta bisa bersuara dan berbicara tanpa menggerakkan mulutnya. Ia adalah Tuan Yen Ching alias kakak pertama atau pemimpin dari 4Evil yang mengajak Muwancing untuk bertemu Tuan Yi. Ragu-ragu dan tidak percaya pada pria aneh itu Muwancing pun dipaksa dan diculik pergi. Di tempat lainnya Chiaofeng yang tengah melacak kasus pembunuhan dengan menginspeksi jasad korban merasakan ada kehadiran seseorang dan segera mengejar dan bertarung dengan Murongfu. Pertarungan yang cukup seimbang ini kemudian dihentikan dan Chiaofeng menjelaskan kalau ia tidak menganggap Murongfu adalah tersangkanya. Murongfu juga mengakui kalau ia tengah menyelidiki siapa yang sedang mencoba merusak nama baiknya. Di perkumpulan Kaepang sendiri rasa kesepian Kang Min semakin menjadi-jadi. Mata Yen tidak pernah memberikan kebutuhan yang Kang Min harapkan sehingga Pai Se Ching yang belakangan mulai tergoda padanya menawarkan diri untuk menemani Kang Min. Hubungan mereka berawal dan berakhir dengan cepat setelah Mata Yen menangkap perselingkuhan mereka berdua yang hanya bisa berlutut dan memohon ampun serta menyatakan penyesalan mereka. Dengan putus asa Mata Yen mengusir Pai Se Ching keluar dari Kaepang dan menghukum istrinya untuk dikurung. Tapi Kang Min memberontak dan mengancam balik jika Mata Yen tidak membiarkan mereka pergi maka ia akan membocorkan isi surat rahasia mengenai Chow Feng. Mata Yen pun merasa tidak ada pilihan lagi karena rahasia Chow Feng adalah wasiat dari ketua terdahulu yang tidak boleh bocor dan langsung ingin menghabisi Kang Min yang dihadang oleh Pai Se Ching yang bertarung dengannya. Kembali ke tali Mu An Ching lalu dibawa dan dikurung oleh Tuan Yen Ching bersama Tuan Yi di dalam sebuah pondok. Mereka lalu diberikan makanan di mana Mu An Ching menduga bisa saja makanan itu beracun tapi Tuan Yi tidak berpikir demikian karena jika mereka mau dibunuh tidak perlu diracuni. Alhasil setelah menyantap makanan Mu An Ching merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya yang terasa panas dan hasrat seksualnya menggebu-gebu. Tuan Yen Ching dari luar mengatakan ia telah memberikan mereka obat perangsang agar keduanya bisa mewujudkan keinginan saling mencintai dengan bersetubuh. Mu An Ching sangat sulit menahan godaan hasrat seksualnya sementara itu Tuan Yi justru tidak merasakan apapun. Demi menjaga tubuhnya yang tidak bisa dikontrol dan melakukan perbuatan yang tidak senonok sesama saudara Mu An Ching mencoba bunuh diri tapi Tuan Yi menjaganya. Setelah menyadari tangannya telah berdarah Tuan Yi mengingat kembali kalau dulu ia pernah menelan kodok mangku. Mungkin karena itu tubuhnya sudah tidak memban diracun maupun terkena pengaruh obat perangsang sehingga ia memberikan darahnya kepada Mu An Ching yang merasa sedikit baikan setelah meminumnya. Di luaran keluarga kerajaan Tali telah tiba untuk menyelamatkan Tuan Yi dan dalam waktu yang singkat Ao Feifeng yang bertemu dengan Jing Hong Mian berduel. Pertarungan dua orang istri ini membuat Tuan Cheng Chun mencoba menghentikan mereka malah terlukai dan Chong Wan Chou yang menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Tuan Cheng Chun dihentikan oleh kedua istrinya. Chong Wan Chou membenci Tuan Cheng Chun karena istrinya yang sekarang kan Pao Pao adalah mantat kekasih Tuan Cheng Chun. Sementara itu Tuan Cheng Ming dibawa oleh Chong Ling untuk menyelamatkan Tuan Yi yang sedang dikurung dan pertarungannya melawan Tuan Yang Ching tidak terelakkan dan malahan Raja Tali ini terkejut melihat pemimpin For Reifil bisa menggunakan jurus jari matahari yang tidak mampu ia ungguli. Tuan Yang Ching menuntut agar Tuan Cheng Ming menyerahkan Tasta Raja kembali kepadanya sebagai syarat ia melepaskan Tuan Yi tidak mampu menang dari lawan Tuan Cheng Ming pamit dan mengajak semuanya pulang. Ia kemudian menjelaskan Tuan Yang Ching yang ia duga adalah keturunan dari keluarga Tuan yang merupakan pewaris Tata Raja yang sah. Mungkin karena ada pertikaian ataupun kesalahpahaman di masa lalu sehingga Tuan Yang Ching tidak mewarisi Tata dan ia yang menjadi Raja sekarang. Oleh karena itu Tuan Cheng Ming berniat menyerahkan Tata-nya kepada Tuan Yang Ching jika terbukti dari birunya karena memang sepantasnya Tata itu bukan miliknya pada awalnya. Tapi semua orang lain langsung berlutut dan memohon bahwa meski Tuan Yang Ching adalah pewaris Tata yang legal tapi kini ia adalah pemimpin for evil yang kejam dan tidak mungkin kekuasaan sebuah negeri diserahkan kepadanya. Dengan saran itu Tuan Cheng Ming kemudian mempertimbangkan untuk menyerahkan Tata-nya kepada sepupunya Tuan Cheng Chun yang kaget dengan pertimbangan saudaranya yang punya perhitungan sendiri. Di tempat lain Xiao Feng terburu-buru kembali ke perkumpulan Kaipang setelah mendapatkan kabar kematian wakil ketua Matayan. Kang Ming meminta ketua agar membantu membalaskan dendam suaminya dengan menuduh Murong Fu adalah pelakunya. Xiao Feng meyakinkan kalau dua hari yang lalu ia baru bertemu dengan Murong Fu di kota Xinjiang sehingga bukan dia pelakunya. Akan tetapi Kang Ming memaksakan tuduhannya agar meminta Murong Fu datang untuk menjelaskannya. Xiao Feng lalu memberikan perintah untuk mengundang Murong Fu ke kota Suzhou dibanding datang ke perkumpulan pusat yang mungkin ditolaknya. Di tali sendiri Tuan Cheng Ming mencari kepala Bixu Hong Mei dari Kui Lian Hua untuk membantunya melawan Tuan Nian Qing agar menyelamatkan keponakannya. Setelahnya Bixu Hong Mei menggunakan jurus jari baja Shaolin melawan jurus jari mata kakinya adalah genap Wang membunuh putrinya sendiri. Tapi dicegah oleh Tuan Cheng Chun yang menyatakan ia akan membiarkan Chong Ling menjadi selir bagi putranya agar kehormatan keluarga Chong tidak hilang. Yin Chong He yang memang tergila-gila dengan gadis muda lalu memanfaatkan menyelamatkan Chong Li. Walau ditolak tapi Ye Laosan dalam segala tingkah komikalnya tidak bisa menang bersilat lidah dengan Tuan Yi. Dengan kenyataan ia sudah menyembah dan mengakui Tuan Yi sebagai Mei sehingga mengundang untuk terhindar dari tuduhan inces yang memalukan dan hasilnya ia digendong keluar oleh Tuan Yi di scene sebelumnya. Sementara itu Ye Laosan yang berhasil mengejar memberitahu Chong Ling kelemahan saudaranya yang tidak tahan dikelitikin. Alhasil Yin Chong Ho dikelitikin sampai minta ampun dan kabur setelah itu. Lepas dari bencana dipermalukan Tuan Yi lalu teringat dengan sebuah kotak yang dulu diberikan karena pau-pau kepadanya yang diserahkan kepada sang ayah. Tuan Cheng Chun yang membukanya kemudian membaca pesan bahwa Chong Ling adalah anaknya. Mendadar ia pun panik karena telah menyatakan pernikahan Tuan Yi dengan Chong Ling sehingga menggelang kepala sambil menghela nafas dengan perbuatan sepupunya. Boleh dibilang malu atas aibnya sendiri. Mu Wan Ching pun ikutan marah setelah melihat kelakuan ayahnya yang punya kekasih dan anak berceceran di mana-mana. Ia lalu diajak Ching Hong Mian meninggalkan istana dan Tuan Yi sendiri diajak oleh Ye Laosan yang sangat memperhitungan kedudukannya di antara 4EVIL serta posisi gelar senioritas di mana bila Tuan Yi gurunya menikahi Chong Ling maka posisinya akan dibawa Chong Wancho dan menge-chong Ling yang kembali ternyata masih dikejar oleh Chong He yang persisten tidak ingin melepaskannya sehingga gerbong kereta yang menyatu ke dalam lorong bawah tanah. Tuan Yi juga akhirnya ikut menarik mereka tapi seperti biasanya ia tidak bisa mengontrol tenaga dalamnya sehingga semua orang disedot tenaga dalamnya hingga mereka semua terbarik keluar. Di dalam lorong bawah tanah Biksu Huang Mei juga keluar yang ternyata ia mendengar teriakan Chong Ling dan datang ke lorong itu saat mempelajari dua catur sebelumnya. Semua orang disana mukanya pucat karena kehabisan energi dalam jumlah yang sangat besar sehingga ketiga Faroepil segera mengambil langkah seribu. Tuan Yi seketika itu merasa tidak tahan lagi dengan tubuhnya yang menerima tenaga dalam sebesar itu hingga ayah dan pamannya sekalipun tidak mampu menstabilkan energinya. Untuk itu Tuan Cheng Ling membawa keponakannya ke Kuil Naga Langit yang dipimpin oleh Biksu Kurong dan empat Biksu tetua untuk menstabilkan energinya. Empat Biksu kemudian menceritakan mereka tengah bersiap diri untuk menghadapi Biksu Tibet yang sedang menuju ke kuil ini untuk menjatuhan karena Kuil Naga Langit juga merupakan kuil keluarga kerajaan Tuan yang memilih untuk hidup sebagai Biksu. Jurus pedang Namahawanadi bisa dibilang sebagai jurus terhebat dan terkuat dari semua jurus. Untuk itu rambutnya pun dicukur saat itu juga dan menjadi seorang Biksu sehingga kenapa orang ini melatih jurus ini sambil disaksikan oleh Tuan Yi. Sambil melihat scene pelatihan singkat saya jelasin jurus pedang Namahawanadi menggunakan fokus 6 Nadi dalam tubuh untuk melancarkan jurus ini sangat cepat dan tidak mampu dilihat oleh mata sehingga lawan sangat sulit untuk menghindarinya. Untuk itu jurus ini layak disebut sebagai jurus combat terkuat di sepanjang Nogel Xinyong. Setelah semua selesai mempelajarinya tidak lama Biksu Tibet Chiumoche pun tiba. Chiumoche mengungkap alasannya datang untuk meminjam kitab pedang 6 Nadi dan menawarkan mereka kumpulan jurus Shaolin yang ia dapat dulunya dari ayah Murongfu. Namun permintaan ini sehingga menjadikan mereka sebagai mamalia tersantui di dunia. Lalu apakah ada hubungannya dengan rekap cerita kali ini? Gak ada juga teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke cerita lanjutannya. Sementara Chiaofeng berangkat ke kota Suzhou untuk menemui Murongfu dan Tuan Yi yang disekap oleh Chiumoche serta diminta untuk menuliskan jurus pedang Namahwanadi ditolak mentah-mentah. Meski Chiumoche menegaskan ia tidak menginginkan jurus tersebut dan hanya ingin membakar jurus itu di hadapan makam Murongbo sahabat lamanya. Baik dengan merayu hingga mengancam tidak membuat Tuan Yi mengubah pendiriannya sehingga membuat Chiumoche menggertak lebih jauh bahwa akan membawanya ke makam Murong dan membakarnya di sana. Sampai di sana mereka disambut oleh seorang pelayan Murongbo yang bernama Api yang membawa mereka dengan perahu ke dalam kediaman. Sampai sana mereka disambut lagi oleh seorang kepala pelayan yang menggabarkan kalau hari sudah terlalu gelap untuk mengantar mereka ke makam Murongbo. Lalu datang lagi seorang nenek yang Tuan Yi merasa nenek dan pelayan barusan memiliki wangi aroma tubuh yang sama. Dengan mudah Tuan Yi pun mengetahui kalau mereka adalah dua orang yang sama dan sedang menyamar. Bicara panjang lebar nenek ini hanya mencoba menahan Chiumoche yang bisa membaca gelagat tersebut dan langsung mengerang adi. Tuan Yi yang mencoba menghentikan adi itu mengeluarkan jurus pedang nam hawan adi secara tiba-tiba tapi macet lagi setelahnya. Percek jokokan tersebut akhirnya juga membuat penyamaran nenek terpongkar yang ternyata adalah seorang gadis pelayan juga bernama Acu yang berjanji akan membawa Chiumoche ke makam Murangbu besok. Besok harinya kedua pelayan ini masih menunda serta mencari alasan untuk tidak membawa Chiumoche ke makam dan malah menjebaknya ke dalam perangkap yang terpicu dari dawai kecapi sehingga Chiumoche jatuh ke dalam danau. Usai itu mereka tertawa dan bermaksud membawa Tuan Yi kabur dengan perahu. Hanya sayangnya perahu itu karam kemasukan air di tengah jalan sehingga mereka memutuskan untuk singgah di Villa Mandragora milik Bibi Murangku. Sambil mencoba memperbaiki perahu di sana dan diberitahu kalau Nyonya Wang pemilik villa sedang tidak ada di tempat Tony berkeliling ke sekitaran villa dan menemukan Wang Yuyan yang sedang main kecapi. Seketika Tony terpanah dengan gadis tersebut yang ia panggil sebagai kakak pri. Tidak lama Acu menghampirinya dan segera mengajak Tony pergi dari sana karena akan sangat berbahaya jika mereka bertemu dengan Nyonya Wang. ketakutan Acu dan Abi terbukti benar ketika mereka hendak kembali ke perahu bertemu dengan Li Qingluo yang telah kembali. Tony yang melihat Nyonya Wang juga memanggilnya sebagai kakak pri karena baik Li Qingluo maupun putrinya Wang Yian sangat mirip dengan patung kakak Dewi yang Tony lihat saat belajar ilmu kegelapan utara di Gunung Huliang dulunya. Tony dan kedua pelayan lalu ditangkap oleh Li Qingluo untuk ditahan tapi ketika melewati Taman Bunga Mandragora wawasan dan pengetahuan Tony atas bunga-bunga di sana membuat Nyonya Wang terkesima dan menjadikan Tony sebagai budak untuk merawat tamannya. Setelah beberapa waktu bekerja sebagai tukang kebun Tony merasa hidupnya tidak benar seperti ini dan memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan Acu dan Api. Ia menyelinap ke sekitaran hingga bertemu dengan Li Qingluo lagi meski sempat terkejar oleh beberapa pengawal yang mencari keberadaannya Yan membantu menyembunyikan Tony yang kemudian berterima kasih padanya dan memuji kecantikannya serta menggodanya demi mengetahui nama gadis tersebut yang akhirnya menyebut namanya dan juga kedekatan hubungannya dengan sepupunya Murong Fu. Sementara Tony selalu berusaha mencari kesamaan dirinya dengan Yan Sang Putri Vila ini diberikan laporan kalau Acu dan Abi akan dipatahkan tangan dan kakinya oleh Sang Nyonya Hal ini membuat Tony membohon kepada Yan untuk menyelamatkan kedua pelayan. Wang Yan Yan pun pergi menemui Sang Ibu tapi tidak berhasil membujuknya dan malah membuatnya mendengar kabar sepupunya tengah di fitnah telah membunuh para pesilat ulin. Wang Yu Yan kemudian membawa Tuan Yi untuk secara paksa menyelamatkan kedua pelayan di mana Tuan Yi menggunakan ilmu kegelapan utaranya mengkisap tenaga seorang penjaga sampai lemas dan Yan memutuskan untuk kabur bersama mereka ke kediaman Murong Fu. Tiba di sana mereka bertemu dua pengawal keluarga Murong yaitu Pau dan Feng yang mengabarkan kalau Tuan Mereka tengah menuju Shaolin untuk membersihkan namanya dari tuduhan membunuh. Sedangkan kedua pengawal ini berencana ke kota Suzhou untuk menerima undangan Xiao Feng dan memberikan penjelasan kepada Kaipang. Yan dan dua pelayan lalu mengikuti Pau dan Feng menuju kota Suzhou sementara mereka berpisah dengan Tuan Yi setelah keluar dari villa dari dalam danau. Tuan Yi yang berkeliling seorang diri juga tiba di kota Suzhou dan melihat seorang lelaki yang bersahaja namun terkesan arogan sedang menegak araknya. Tuan Yi lalu meminta pelayan untuk membebatkan tagihan pria tersebut kepadanya sehingga membuat Xiao Feng mengundangnya untuk minum bersama. Tanpa mengetahui nama masing-masing awalnya hanya meminum iseng tapi seiring percakapan mereka memasang semakin banyak arak dan meminum seperti layaknya sedang berlomba. Tuan Yi yang kepalanya sudah keleyangan pun bermain curang dengan membuang alkohol dari jarinya dengan jurus pedang nam hawa nadi. Setelah meminum sampai puas kedua orang membayar tagian arak dan pergi dari sana. Sementara Xiao Feng menggunakan ilmu peringan tubuhnya dengan elegan Tuan Yi layaknya pembalap ugal-ugalan yang tidak mampu mengontrol kung fu-nya dengan baik namun bisa mengejar Xiao Feng hingga ke tepian pantai. Lalu mereka saling berkenalan menyebut nama masing-masing dikuti dengan Xiao Feng yang memuji kung fu Tuan Yi yang unik. Mereka kemudian minum bersama lagi dan bertukar sedikit cerita. Tuan Yi mengakui kalau ia telah mencurangi Xiao Feng saat minum sebelumnya demi menjaga fungsinya. Hal ini malah membuat Xiao Feng senang dengan sikap Tuan Yi yang begitu jujur dan berterus serang hingga mereka setuju untuk mengangkat saudara angkat bersama berlutut menghadap langit dan mengucap janji. Sementara itu Chuan Kuan Xing melapor kepada Kang Min kalau Pai Se Ching diam-diam masih berusaha membantu Xiao Feng. Pai Se Ching kemudian dijebak oleh Chuan Kuan Xing yang memancingnya ke kapal dan menotok serta mengurungnya di sana. Xiao Feng lalu diberikan kabar kalau pengawal Murong Fu telah tiba di hutan Aprikot tempat pertemuan digelar. Segera Xiao Feng dan Tuan Yi menuju ke sana menemui mereka dan membuat Tuan Yi senang bisa bertemu dengan Yan kembali sambil membanggakan Xiao Feng adalah saudara angkatnya. Pau lalu memberitahukan kalau Tuan Mereka sedang kesaulin untuk menyelesaikan perkara sehingga membuat para ketetua Kaipang protes akan Murong Fu yang tidak berani muncul memberikan penjelasan. Tapi Pau tetap membela bahwa Tuan-Nya tidak terlibat atas kematian Matayan. Xiao Feng lalu berdiri dan menjelaskan hasil investigasinya soal bagaimana Murong Fu tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap Matayan dan Biksu Sunpei karena ia menjadi saksi bersama Murong Fu di kota Sin yang sebelumnya sehingga tidak cocok waktu dan tempat terjadinya pembunuhan. Tapi pernyataan Xiao Feng ini malah langsung ditantang oleh empat ketua Kaipang yang lebih tua dari Feng langsung mengejek dengan ketua Kaipang yang dimana Feng kalah dan terkena racun sehingga Pau juga maju melawan para ketua. Xiao Feng lalu mendesak ketua untuk memberikan penawar karena bagaimanapun juga mereka adalah tamu. Penawar itu akhirnya diberikan lalu Tuan-Nya menghisap racun itu keluar sebelum dioleskan obat. Feng yang telah sembuh mengikuti Pau berdua lagi dengan para tetua sehingga membuat Xiao Feng maju dan membuarkan mereka semua secara paksa. Feng dan Pau lalu pergi setelah menerima perlakuan sopan dari ketua Kaipang dan juga membuat Yu Yan yang ingin menyusul meminta pamit bersama Hacu yang saling bertukar pandangan dengan Xiao Feng terhentikan langkahnya setelah perkumpulan pengemis dari semua cabang tiba dipimpin oleh Chon Quan Ching. Xiao Feng merasa ada yang aneh dengan ketibaan para bawahan yang menantang perintahnya serta sifat empat tetua yang menantangnya sejak tadi. Xiao Feng pun ngamuk dan mengeluarkan di depan lainnya Murong Fu menyamar sebagai seorang prajurit lalu menyambut jenderal dari Xia yaitu Helian Keesu yang sedang membawa prajuritnya serta ketiga forefield yang dibayar bekerja untuk menghabisi Kaipang di hut Pai Secing telah tiba ke sana buatannya dan setuju para pelaku aksi kudeta ini harus dihukum mati mereka pun diikat untuk menunggu hukuman sementara Xiao Feng bertanya pada Chon Quan Ching atas motifnya mengobori ketua untuk mengkudeta posisinya ia tolong nyawanya semakin didengar semakin keempat tetua menyadari mereka telah dihasut oleh Chon Quan Ching dan mengakui kesalahan mereka terhadap Xiao Feng dan siap menerima hukuman mati sejumlah beli sembari menjelaskan aturan Kaipang bahwa sebuah hukum tua tersebut tidak tetua lainnya sehingga empat belati pun menancap di tubuhnya dan ia meminta penjelasan Chon Quan Ching mengapa menantang dirinya tetapi Chon Quan Ching tidak bersedia mengemukakan alasannya dengan berdali ia tidak akan memasangkan orang tua yang bernama Tan Kong dan Tan Po dari Gunung Taihang yang sudah dikenal dekat oleh para Kaipang Tan Po lalu membantu mencabut semua belati dari Tunggu Xiao Feng dan Tan Kung menaburkan obat terhadap lukanya hanya Chou Pufan yang dijuluki Pedang Dewa juga datang dan Kang Min tiba setelah itu diikuti dengan majunya tetua Kaipang yang sangat dihormati dan telah pensiun bernama Su Chong Xiao Kang Min lalu menjelaskan agenda kedatangannya untuk meminta keadilan atas kematian suaminya Matayan dan ia telah mencari tetua Su Chong Xiao sebelumnya dengan menyerahkan sebuah surat yang dalam amplotnya tertulis bisa dibuka bila Matayan mati surat ini tentunya adalah surat wasiat dari Wang Chiantong yang berpesan surat hanya boleh dibuka bila Chou Feng melakukan pengkhianatan terhadap Su Chong Xiao menyatakan kalau surat ini dituliskan kepada Wang Chiantong oleh seseorang yang tidak berhubungan dengan kejadian 30 tahun yang lalu jadinya Tan Kung Tan Po Su Xiang Xiao agar menjadi saksi atas kejadian dulu termasuk Biksu Cekuang yang baru hadir dan Biksu dibinta untuk menceritakan kejadian itu awalnya Biksu Cekuang tidak mau mengukit luka lama tapi setelah didesak ia pun bercerita bahwa 30 tahun yang lalu Song dibawah ancaman dari serangan kerajaan Liao untuk itu para pesilat diuling di masa itu berkumpul untuk mempertahankan gerbang Yanmen yang dipimpin oleh Take atau kakak tertua dan kilas balik pun dimulai dimana para pesilat menyergap para para jurid Liao di tengah jalan dalam penyergapan itu Xiao Yensan ayah dari Xiao Feng sedang bersama istrinya dan Xiao Feng bayi melintas selur penyergapan tersebut sehingga Xiao Yensan sebagai orang Liao pun diserang oleh mereka akan tetapi kumpul Xiao Yensan sangatlah tinggi tidak mudah bagi mereka mengalahkannya sehingga menggunakan cara curang menyerang istrinya hingga terbunuh akan tetapi mereka di kalahkan dan banyak yang terbunuh oleh Xiao Yensan yang kemudian mengukir tulisan di tebing Yan Menpas dengan kesedihan dan keputus asanya Xiao Yensan menggendong istri dan bayinya yang ia kira telah mati terjun ke dalam jurang untuk buas perma juga tidak mati mengatakan kalau mereka pada akhirnya menyadari telah membuat kesalahan membunuh Xiao Yensan Jekuang tidak menyebut apa tulisan di tebing Yan Menpas dan meminta Xiao Feng untuk melihatnya sendiri atas rasa besar itu kemudian Wang Chentong mengantarkan bayi tersebut serta loyalitas yang dicujukan Xiao Feng terhadap Song membuat Wang Chentong menyerahkan posisi ketua Kaipang kepadanya Tetua Su lalu memberikan surat yang ditulis tak ke untuk Wang Chentong dan Jekuang melihat suratnya bukan orang berpikir kepada Xiao Feng karena bagaimanapun juga Xiao Feng adalah orang Leo dan gelang jika Xiao Feng mempelajari masa lalunya Kaipang bisa hancur karenanya Jekuang dan saksi mata yang lain lalu pamit dan menawarkan Xiao Feng untuk mencari mereka kapan saja jika ingin balas dendam Quan Quan Ching lalu menyatakan ketidaksudianya dipindu alasan Quan Quan Ching menjelan Kang Min setelah menyelesaikan misinya Aco mengajak Yan untuk kembali ke Villa Mantragora namun Tuan Yang tidak mau berpisah dengan Yan membujuknya pergi ke Shaolin mencari Murong Fu dan mereka setuju berangkat ke sana sementara itu Lian Teesu menyalakan Murong Fu yang menyamar tidak besus menjalankan tugasnya sampai racun bisa jatuh ke tangan musuh tepat setelah itu Feng menyelamatkan tuannya dan membawanya pergi Murong Fu lalu menjelaskan kepada Feng dan Pau kalau ia merubah rencananya ke Shaolin karena mencurigai Xiao Feng yang ingin menjebaknya namun Pau malah memberitahukan Xiao Feng mati-matian membela Murong Fu atas tutuhan pembunuhan tersebut sementara itu dalam perjalanannya Tuan Ishingga ke sebuah kuil tua dan menemukan Chiu Moche yang sedang kerasukan perlatih Kung Fu Yan menemukan kitab Kung Fu dari Villa Mantragora tergeletak di lantai dan tepat saat mengambilnya membuatnya di cengkram Chiu Moche yang memaksa agar Tuan Yi menotok titik akupuntur tubuhnya agar terlepas dari kerasukan setelahnya ia pun menculik Tuan Yi dan Yan pergi sementara Hachu dan Abi memutuskan untuk mencari pertolongan Xiao Feng sendiri memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yang tidak jauh dari Beara Shaolin ia mengingat kembali Biksu Suanku yang mengajarnya Kung Fu di pantai itu saat masih kecil dan pulang ke rumah orang tuanya agar mendapatkan kejelasan identitasnya namun dikejutkan dengan melihat kedua orang tuanya yang telah tak bernyawa kesedihan dan kepedihan tentunya melanda Xiao Feng tapi anehnya beberapa Biksu Shaolin malah berkunjung ke sana dan menuduhnya telah membunuh orang tua sendiri beberapa Biksu Shaolin ini kemudian ingin menangkap Xiao Feng sehingga mereka pun harus berduel dengannya dan mengakui kemampuan mereka masih kalah kuat Xiao Feng lalu pergi membawa jenazah kedua orang tuanya serta memakamkannya dan berencana untuk pergi ke kuil Shaolin bertemu guru rahasianya Xuanku sementara Acu yang berpisah dengan Adi untuk mencari bantuan tiba di kuil Shaolin dan menanyakan apakah Murong Fu ada di sana tapi tidak mendapatkan petunjuk namun ia penasaran dengan buku yang dijaga dalam Aula Bodhidharma setelah salah seorang Biksu secara tak sengaja memberikan informasi tersebut Xiao Feng akhirnya juga tiba ke Shaolin dan bertemu dengan Xuanku gurunya yang tengah sakit-sakitan dan pandangan matanya kabur setelah menyentuh-nyentuh wajah Xiao Feng Xuanku bisa memastikan pria di hadapannya adalah muridnya dan menghembuskan nafas terakhirnya seketika itu juga Xuanzi kepala biara Shaolin bersama beberapa Biksu lainnya kemudian datang menemukan Xiao Feng yang sedang mengalirkan tenaga dalam pada gurunya agar bisa hidup kembali situasi seperti ini tentu akan membuat Xiao Feng salah pahami lagi kepala biara Shaolin kemudian memberitahu kalau dua hari yang lalu Xuanku diserang oleh seseorang misterius tapi menolak untuk memberitahu siapa orang tersebut dan tiba-tiba datang lagi seorang Biksu yang mengenali Xiao Feng adalah orang yang menyerang Xuanku dua hari yang lalu tidak ada yang bisa Xiao Feng lakukan menghadapi tuduhan itu selain memberikan penghormatan terakhir kepada Xuanku Xiao Feng langsung menerobos para Biksu yang ingin menangkapnya dan menyelinap ke dalam Aula Bodhidharma untuk menyelidik siapa yang tengah menyamar jadi dirinya melakukan kejahatan disana datang sekumpulan Biksu dimana Acu menyamar sebagai salah satu Biksu yang menotok dan mencoba mencuri kitab yang dijaga tapi seketika itu juga Xuanku datang dan menemukan aksi itu sehingga Acu yang menyamar terkena serangan dasyat dari Xuanku dan lainnya hingga Xiao Feng menyelamatkannya dan membawanya kabur setelah membuka samaran wajahnya Xiao Feng terkejut orang itu adalah Acu dan segera membawanya mencari pertolongan Tabib kemudian mengatakan ia tidak mampu menyelamatkan nyawa Acu karena lukanya telah mencapai lima organ dan hanya Tabib Sakti Xue yang bisa menyelamatkan luka seperti itu Xiao Feng lalu mencoba menghibur Acu sekalian menjelaskan kalau ia menyelamatkannya karena curiga Acu melukai gurunya tapi dengan kumpul Acu Xiao Feng yakin kalau Acu bukan pelakunya atas permintaan Acu yang waktu hidupnya tidak banyak lagi Xiao Feng membawanya keluar dari penginapan untuk mencari udara segar mereka mengobrol sepanjang hari dan Xiao Feng bisa merasakan Acu yang sangat percaya dan peduli padanya walau mereka belum lama kenal serta mempelajari masa lalu Acu yang juga tidak tahu siapa orang tuanya sama seperti dirinya yang sekarang tidak jelas apakah ia orang Leo atau orang Song dalam kesempatan itu juga Xiao Feng diminta Acu untuk bercerita sesuatu untuk menghiburnya awalnya Xiao Feng menceritakan sebuah dongeng rakyat tapi Acu memintanya untuk menceritakan sesuatu yang lebih nyata dan bukan sebuah cerita yang ada di buku Xiao Feng lalu menceritakan kisah seorang anak kecil yang menyaksikan ibunya dihina dan ditolak oleh seorang tabib lantaran mereka tidak punya uang anak kecil itu lalu sangat marah dan mencuri sebuah pisau mengasa pisau tersebut dan malamnya anak kecil itu menyelinap ke kediaman tabib dan membunuhnya Acu bisa menebak kalau anak kecil di kisah itu adalah Xiao Feng kecil dan Xiao Feng tidak menyangkalnya bahwa dalam hidupnya ia paling tidak suka diperlakukan secara tidak adil setelah kembali ke penginapan Xiao Feng kembali menyalurkan tenaga dalam untuk Acu agar menahan lukanya tidak terlalu cepat menyebar lalu ia mendengarkan dari kamar sebelah ada suara dan memutuskan untuk memeriksa tiga orang pesilat yang sedang berkumpul dan berencana untuk menghadiri pertemuan pendekar yang akan diadakan sebentar lagi untuk menghadiri dirinya yang dituduh telah membunuh banyak orang Xiao Feng pun merasa ia perlu hadir ke pertemuan pendekar ini dengan harapan ia bisa bertemu dengan Papi Flak Tishui untuk menyelamatkan Acu di kediaman murong Abi yang kembali langsung segera memberitahukan tuannya kalau Wang Yu Yan dan Tuan Yi tengah diculik oleh Big Su Chiu Mo Che dan Acu berpisah dengannya ke Shaolin untuk mencari Tuan Murong Fu lalu memutuskan untuk pergi ke Tibet mencari Chiu Mo Che sementara Pau diperintahkan untuk ke Shaolin mencari Acu sementara itu Tony dan Ian sendiri tengah di rumah makan bersama Chiu Mo Che yang ingin membawa mereka ke Tibet namun Tony memanfaatkan situasi yang ada dengan mengadu domba beberapa pesilat dari sebuah sekte untuk bertarung dengan Big Su dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk kabur Ian setuju untuk mengikuti Tuan Yi ke pertemuan pendekar yang akan diadakan sebentar lagi dan mereka dengar di kedai makan sebelumnya namun Chiu Mo Che yang marah besar berhasil mengejar mereka dan langsung mencekik Ian sehingga membuat Tuan Yi tidak berkutik untuk mengajari Chiu Mo Che jurus atau Pedang 6 Awanadi bagaimanapun juga ia dan Ian memiliki pandangan yang sama bila Chiu Mo Che berhasil mempelajari jurus tersebut maka mereka akan dibunuh dan Tuan Yi sengaja mengajarkan versi Liu Mai Shen yang telah disesatkan sehingga Chiu Mo Che yang melatihnya saat itu juga wajahnya memerah dan tubuhnya dirasa tidak benar tapi Ian dan Tuan Yi terus memberinya semangat untuk melatih petunjuk yang salah itu keserakan Chiu Mo Che membuat tubuhnya semakin tidak kuasa menahan pergerakan Chi yang salah dan tersiksa sehingga Tuan Yi dan Ian menggunakan kesempatan mereka untuk kabur Chiu Feng sendiri tengah dalam perjalanan membawa Acu ke pertemuan pendekar meski Acu memaksa agar tidak membawanya ke sana tapi Chiu Feng tidak takut untuk menghadiri pertemuan yang digelar untuk membunuhnya itu dan tiba di sana melihat banyak pendekar telah berkumpul dan ia memanggil nama Tabib Xie untuk keluar Kang Min sendiri merasa sangat kesal melihat Chiu Feng yang menolaknya tetapi mempertaruhkan nyawanya untuk seorang gadis pelayan setelah menerima permohonan dan luka Acu diperiksa Tabib Xie menolak untuk menyelamatkan Acu alasannya tentu sederhana karena Chiu Feng sudah dipandang sebagai musuh bagi mereka menghadapi tuduhan dari Kang Min yang membunuh Matayan sekali lagi dan semua pendekar yang memandangnya sebagai pembunuh orang tua sendiri dan Suanku Chiu Feng sangat sakit hati dan siap bertarung dengan mereka semua ia mengajak semua teman dan saudaranya untuk bersulang arak setelah arak ini diminum maka hubungan saudara mereka akan berakhir tegas Chiu Feng Kang Min lalu menemannya minum dilanjutkan dengan tetua Su kemudian Pai Se Ching juga menemannya minum sehubungan dengan semua sahabat dan saudaranya Yeo Qi dan Yeo Chu sebagai tuan rumah dari pertemuan pendekar berpikir kalau Chiu Feng bisa mabuk tanpo Cao Shem Sun juga maju tempat tetua Kai Fang juga maju dan Chiu Feng sengaja menerima termasuk Ender Shaolin yang juga harus mengakui keunggulan manuver dari curus Chiu Feng meski Chou Fu Fan berhasil melukainya dengan memanfaatkan kemelut yang ada Yeo Qi dan Yeo Chu yang juga ngebet untuk mengalahkan Chiu Feng pada akhirnya harus mengakui kekalahan mereka dan melakukan bunuh diri karena malu setelah itu keponakan dan anak dari Yeo Qi dan Yeo Chu yaitu Yeo Tan Zhe memandang Chiu Feng penuh dendam atas kematian paman dan ayahnya kelak Yeo Tan Zhe akan memegang rol yang cukup penting jadi tandain dulu aja muka dan namanya teman-teman Kang Min di belakang layar terus membakar para pendekar lainnya dan meminta Tan Po untuk menghabisi Yacu namun dicegah oleh Pai Secing Kio yang tak berdaya sehingga ia sendiri juga terluka saat bertarung sambil melindungi Acu diikuti dengan Tabib Xie yang meminta Chiu Feng untuk segera menyalurkan tenaga dalamnya kepada Acu atau gadis itu akan meninggal tapi Acu menolak menerima saluran energi itu sehingga Chiu Feng kembali memohon Tabib Xie untuk menolong Acu pada akhirnya seorang tabib sakti menyetujui unturan itu diterima dengan berani oleh Chiu Feng tapi Acu mengingatkan jika Chiu Feng bunuh diri ia juga akan mengakhiri hidupnya ketegaran dan kepercayaan Acu terhadap Chiu Feng selama ini membuatnya merasa puas dengan ucapan itu Chiu Feng merasa tidak ada gunanya untuk membunuh semua orang dihadapannya yang hatinya telah membatu ia menggunakan tenaga dalam terakhirnya menarik semua senjata dari mereka untuk mengakhiri hidupnya sendiri namun sebuah cambuk tiba-tiba menangkap tangannya dari sesosok misterius dan menariknya pergi dari mereka semua dan Acu tapi dia berjubah hitam yang menolongnya lalu menyerangnya setelah berduel sosok jubah hitam ini memuji Kung Fu Chiu Feng yang tinggi meski dalam keadaan terluka sekalipun tapi masih bisa mengimbanginya namun sayangnya ia merasa Chiu Feng terlalu bodoh untuk melakukan tindak bunuh diri sebelumnya sosok itu lalu meninggalkannya dan meminta Chiu Feng agar memulihkan dirinya sendiri Sementara itu juga tiba di juga tiba di Chiu tapi tentu saja mereka sudah sangat telat untuk menghadiri pertemuan pendekar yang telah bubar sebelum beranjak dari sana Chiu Moche berhasil mengejar kedua orang ini dan melampiaskan kemarahannya karena ditipu sebelumnya Wan Yi langsung dihajar dan sebelum Chiu Moche menghajar Ian juga Chiu Feng tiba tepat waktu untuk menghentikannya pertarungan tampak seimbang hingga mereka beradu tapak dan menghentikan duel setelah itu Chiu Moche lalu mengakui nama besar Chiu Feng yang bisa mengimbanginya dan pergi begitu keluar dari pintu Chiu Moche memuntahkan darah yang ia tahan demi menjaga gengsinya tidak menemukan acu di sana mereka memutuskan untuk bermalam di penginapan sekitaran sebelum melanjutkan perjalanan masing-masing esoknya di malam itu kedua saudara angkat ini bersulang arak sambil berbincang kerisauan hati mereka masing-masing Chiu Feng menyadari dirinya yang sejak remaja telah mencurahkan hidupnya untuk Kaipang namun baru kali ini ia merasakan sebuah ikatan yang mendalam dengan seorang wanita yaitu acu sedangkan tuan Yi merasa dirinya hanya bisa mengikuti dan mendukung yang ia sukai tapi wanita itu terobsesi dengan sepukunya esoknya mereka pun berpisah mengambil jalan masing-masing di tempat lain acu telah sembuh diopati tapi ia masih ditahan oleh tabib sui yang memiliki rencana untuk memancing Chiu Feng namun acu memiliki banyak akal dengan memperdayai menotok dan menyamar sebagai tabib sui untuk kabur dari tahanannya ia lalu tiba ke yanmen pas karena menduga Chiu Feng pasti akan kesini untuk mencari tahu masa lalunya setelah penantian lima hari Chiu Feng tiba ke yanmen pas dan tidak menemukan tulisan di tebing seperti yang dimaksud oleh biksu cekuang seseorang pasti telah menghapusnya duga Chiu Feng dan rasa frustasinya membuat ia membortardir tebing itu secara membabi buta dan membuat acu yang tertidur terbangun mata mereka saling bertemu dengan pancaran penuh semangat dan langsung berpelukan untuk melepas kerinduan mereka berdua lalu menceritakan apa yang terjadi pada masing-masing di saat terpisah sambil menelusuri tebing di sana tempat Chiu Yen San melakukan bunuh diri dengan istrinya tidak lama mereka mendengar kegaduhan yang terjadi tidak jauh dari sana sejumlah rakyat terlihat dibantai oleh para prajurit Song Chiu Feng tidak percaya dengan apa yang ia lihat tidak tahan lagi ia pun maju menghabisi semua prajurit Song dan ia terlalu telat untuk menyelamatkan para warga sipil yang dibantai tanpa alasan yang jelas ini saat melihat ke dalam dada seorang pria yang meninggal Chiu Feng menemukan tatu serigala di dada pria itu yang membuat ia syok dan menyakiti jadi dirinya secara pasti ternyata Chiu Feng memang orang leong karena ia memiliki tatu khas yang sama ia sangat sedih menemukan kebenaran itu hingga ia berlari ke tepian jurang untuk mencapakan dirinya namun Chiu berhasil menenangkannya Chiu Feng mengutarakan rasa sakit hatinya karena sebagai orang leong ia telah membunuh begitu banyak kaumnya sendiri yang ia anggap sebagai musuh yang jahat tidak disangka ia melihat sendiri bagaimana prajurit Song membantai para rakyat leong yang tidak bersalah ini akan tetapi Chiu bisa menangkapinya dengan bijak bahwasannya peperangan antara negara sulit membedakan mana yang baik dan mana yang jahat serta kedua kerajaan pasti memiliki kualitas orang baik dan jahat tersebut Acu lalu meminta Chiu Feng berjanji untuk tidak menyalahkan dirinya apalagi melakukan bunuh diri karena bagaimanapun bagi Acu Chiu Feng adalah pria yang ia sukai dan cintai pengakuan Acu membuat Chiu Feng mendapatkan semangat hidupnya kembali serta mengutarakan rasa sukanya kembali kepada Acu dan ia akan melakukan balas dendam terhadap sosok atau kakak tertua yang merupakan otak penyerangan yang menewaskan ayahnya dulunya mereka berdua lalu memutuskan untuk mencari tetua Su Chong Xiao dari Kaipang yang mengetahui jadi diri Take dengan kemahiran jadi cemari Acu dalam merancang penyamaran Chiu Feng disulap menjadi seorang pria tua agar tidak dikenali oleh para pesilat yang memburunya namun sayangnya mereka mendapatkan kabar kalau tetua Su telah meninggal terbunuh oleh Chiu Feng seseorang dengan intensi buruk pastinya melakukan pembunuhan itu dan kembali menjebak Chiu Feng setelah menghadiri upacara duka tetua Su Chiu Feng melihat Tan Po dengan gelagat yang mencurigakan ia meminta Acu untuk segera kembali ke penginapan dan mengikuti wanita tua itu bertemu dengan Chiu Chensun yang ternyata mereka berdua menjalin hubungan asmara Chiu Feng lalu keluar dan mengalahkan kedua orang ini sempat mengancam Tan Po akan memberitahu suaminya tentang perselingkuhan tidak bermoral itu kecuali ia diberitahu siapa nama Take atau kakak tertua tapi mereka berdua tidak bersedia membeberkan rahasia tersebut sehingga Chiu Feng menotok mereka dan mengambil tusuk konde Tan Po menemui Tan Kung ia menuntut Tan Kung untuk mengungkap siapa sosok Take tapi juga ditolak sehingga Chiu Feng membawanya ke hutan untuk melihat perselingkuhan istrinya dan Chiu Chensun tapi sampai di sana kedua orang ini telah meninggal dua tapak hitam membekas di dada kedua jasad tersebut dan Chiu Feng kembali disalahkan Tan Kung yang putus asa dan melakukan bunuh diri di samping istrinya usai itu Chiu Feng hanya bisa menghela nafas semua saksi telah terbunuh dan menyisakan Chiu Fufan dan Biksu Cekuang segera mereka pun bergegas mencari Chiu Fufan terlebih dahulu agar tidak didahului pembunuh yang semakin meresahkan perjalanan berhari-hari tanpa berhenti mereka tempu dengan kuda namun pada akhirnya menemukan dan sekeluarga Chiu Fufan telah dibunuh dan kediamannya tengah dilalap api untuk itu mereka memutuskan pergi ke gunung Tiantai untuk mencari Biksu Cekuang perjalanan yang jauh dan melelakan membuat mereka tiba di kaki gunung dan dihadang oleh empat orang tua misterius yang memberitahukan Chiu Feng kalau Take atau kakak tertua sebenarnya sangat menyesali kejadian 30 tahun lalu dan menasihatinya untuk tidak menyelidik lebih jauh lalu mereka bertukar beberapa jurus dan terlihat bagaimana Chiu Feng mengungguli mereka dan menarik serangannya kembali agar tidak ada yang terluka keempat orang tua ini akhirnya percaya kalau Chiu Feng bukanlah pembunuh semua orang seperti yang dituduhkan karena tapak 18 penakluk naganya sangat keras dan bisa membunuh Suanku dengan sekejap sedangkan Suanku waktu itu harus meregang nyawanya dalam waktu 2 hari lalu Chiu Feng dan Ajo pun naik ke atas kuil menemui Biksu Cekuang yang sudah tahu kedatangannya dan sengaja mengirim Biksu menjemput mereka Chiu Feng mengatakan kalau ia tidak melihat isi tulisan di Yanman Pas karena telah dirusak untuk itu Cekuang pun mengeluarkan tulisan kopian 30 tahun yang lalu yang mereka salin ulang dan gunakan untuk mencari para penerjemah dan hasil terdeman itu ditulis dalam surat yang dibaca oleh Ajo bahwa Xiao Yensan adalah orang Riau dan gurunya adalah orang Song Xiao Yensan sendiri pernah berjanji pada gurunya bahwa ia tidak akan membunuh orang Song namun penyerangan yang dilakukan padanya di Yanman Pas yang ia kira penyerang itu adalah perampok dibunuh olehnya merasa istri dan anaknya telah tiada dan ia telah melanggar janjinya kepada sang guru dengan membunuh orang Song maka ia melakukan bunuh diri semenjak itulah Xiao Feng mengetahui nasib pahit orang tuanya dan mempelajari nama ayah kendunya adalah Xiao Yensan dan ia mengganti namanya di momen itu juga dengan bangga mengikuti marga ayahnya dan memanggil dirinya sebagai Xiao Feng Xiao Feng lalu berterima kasih kepada Biksu Cekuang yang mengungkapkan kebenaran yang sangat berarti bagi dirinya terlebih lagi jika Cekuang mau memberitahu siapa izinitas take namun Sang Biksu memalingkan badannya menghadap altar sambil menelan sebuah pil ia melantunkan nasihat Dharma Buddha dan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya usai itu Xiao Feng yang sedih menyayangkan Biksu Cekuang melakukan bunuh diri demi mengubur kebenaran sekaligus kehilangan arah hidupnya berbincang dengan Acu ia merasa jika ia terus mengejar kebenaran untuk membuka identitas takke maka akan semakin banyak orang yang mati apalah artinya kebenaran yang ikin ia tuntut dibandingkan nyawa manusia tutur Xiao Feng Acu setuju dengannya dan mengajak Xiao Feng untuk melupakan semua masa lalu mereka dan pergi dari darat di tengah untuk memulai hidup baru mereka bersama karena ia akan menjadi istri yang setia menemaninya menanggapi hal itu Xiao Feng berteriak bahagia kepada hamparan padang di hadapannya tentang bagaimana beruntungnya dirinya mendapatkan Acu sebagai istrinya untuk memulai hidup baru mereka sekalian yang mereka lakukan tentunya adalah melakukan perjalanan meninggalkan daratan tengah sementara itu Tony dan Nian masih melacak keberadaan Murongfu hingga bertemu Renkau setelah mengikuti beberapa petunjuk khas yang ditinggalkan keluarga Murong tidak lama kemudian Xiao Moche yang tidak kenal menyerah kembali menyusul mereka dan Pao yang mencoba menghalanginya tentu bukan tandingan biksu hingga akhirnya Murongfu juga tiba dan duel mereka dilangsungkan dengan cukup getat walau Yi Yan terus memberikan petunjuk kepada sepupunya untuk mengkauh terserangan Xiao Moche yang lebih unggul dua pengawal yang turun tangan membantu tuannya juga tidak berguna dan malah membuat Feng terluka parah Xiao Moche yang menggunakan kesempatan itu untuk menculik Yan pergi ditahan oleh Tuan Yi dan malah membuat tenaga dalamnya terserap tapi Sang Biksu adalah seorang ahli kungfu yang segera menyadari hal itu dan langsung menutup titik nadi di tubuhnya agar tidak tersedot energinya dan kabur setelah itu usah itu Tuan Yi pun tidak memiliki alasan untuk menemani Yan lagi serta hanya bisa berpamitan dengan gadis yang ia sukai dan Murongfu yang berterima kasih sekaligus menyampaikan niatnya mengunjungi Tuan Yi ke tali untuk menunjukkan ketulusannya setelahnya Yan yang ingin melepas kangen berbincang dengan sepupunya diminta Murongfu kembali ke kamar untuk beristirahat sementara Xiao Feng dalam perjalanannya meninggalkan dunia persilatan bermaksud sehingga menemui Hang Min untuk mencari tahu yang terakhir kalinya tentang identitas kakak tertua dia mengatakan dia mengatakan pada Acu meskipun meskipun bila Hang Min menolak memberitahu nantinya maka dia tidak akan masalah dengan hal itu serta akan melanjutkan perjalanan mereka keluar dari daratan tengah tapi Acu merasa kalau kakak Feng memang masih belum bisa sepenuhnya move on dengan dendamnya Acu lalu menyamar sebagai Pai Secing menemui Xiao Feng untuk mengetes kekasihnya dari pembicaraan itu akhirnya Acu mengetahui Xiao Feng sebenarnya merelakan pembalasan dendamnya demi membahagiakan dirinya Acu yang tersentuh meneteskan air mata dan membuka samarannya lalu menjelaskan idenya untuk memancing Hang Min memberitahu identitas pake atau kakak tertua dengan menyamar sebagai Pai Secing Xiao Feng sangat setuju dengan ide penyamaran tersebut yang terlihat begitu sempurna namun disinilah berawalnya semua tragedi yang akan terjadi di kemudian hari Acu yang menyamar sebagai Pai Secing bersama Xiao Feng lalu datang menemui Hang Min mencoba memancing pembicaraan ke topik tage atau kakak tertua Pai Secing lalu meminta Xiao Feng yang menyamar sebagai bawahannya untuk keluar dan Xiao Feng sendiri menguping dari luar sementara Acu melempar sebuah umpan yang liar berdasarkan asumsinya yang dangkal ia berdali bahwa demi mengetahui siapa yang membunuh Matayan ia harus mengetahui siapa identitas tage ucapan itu tentu membuat Hang Min merasa aneh karena jelas-jelas ia dan Pai Secing yang membunuh Matayan dan Pai Secing yang ada dihadapannya ini malah tidak tahu siapa pembunuh Matayan Kang Min langsung bisa menebak kalau Pai Secing yang dihadapannya tentu adalah penyamar yang ia duga adalah Xiao Feng dengan mudah Kang Min pun mengkadalin kadal yang ingin mengkadalinnya dengan memberitahu bahwa identitas tage yang sesungguhnya adalah Tuan Cheng Chun dari negeri Tali untuk membuat Pai Secing penyamar ini lebih yakin akan kebenaran informasinya ia pun memintanya bersumpah untuk tidak membocorkan informasi tersebut Acu dan Xiao Feng telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkap dan kenapa Kang Min membuat Tuan Cheng Chun sebagai tage tentunya teman-teman yang mengikuti ceritanya dari awal sudah bisa menebak-nebak apa alasan dibaliknya Xiao Feng dan Acu kemudian segera bergegas ke Tali untuk membunuh Tuan Cheng Chun membalaskan dendam dan meneruskan rencana mereka untuk memulai hidup baru setelah itu perjalanan ke sana cukuplah jauh hanya tersisa beberapa hari lagi untuk tiba di Tali namun Acu mengkhawatirkan kekasihnya yang tidak bisa mengalahkan pangeran Tali yang terkenal dengan jurus jeri mataharinya dan menawarkan Xiao Feng untuk belajar Kung Fu Shaolin dari kitab Ijin yang dulu ia curi dalam biara tapi Xiao Feng tentu menolak mempelajari ilmu curian itu sementara Tuan Cheng Chun baru saja lewat di samping mereka bersama dua orang pengawalnya guna mencari Tuan Yi sehingga di rumah makan kedua pengawal Tuan Cheng Chun menyarankan tuannya sehingga ke danau cermin yang tidak jauh dari sana untuk menemui salah satu kekasih Tuan mereka dan Tuan Cheng Chun mengiakan tawaran tersebut tidak jauh dari situ Xiao Feng dan Acu yang sedang makan melihat seorang gadis berjubah ungu yang tampaknya sedang dikejar dan bersembunyi gadis yang bernama Acu ini melihat ke Acu dan keheranan bagaimana wajah mereka sangat mirip Acu mengingat kembali parasnya yang dulu secantik Acu namun ia gagal melatih jurus perubahan wajah sehingga wajahnya yang sekarang telah rusak tidak lama sekumpulan pesilat masuk ke kedai menanyakan keberadaan Acu tapi Acu membohongi mereka dengan memberitahukan arah yang lainnya hingga Acu dari balik kedai menyerang beberapa pesilat ini dengan kejam Xiao Feng bisa mengenali jurus yang digunakan gadis jubah ungu ini berasal dari Sekte Xing Xiu yang ketuanya terkenal jahat dan ingin memberinya sedikit pelajaran tapi Acu memohon kekasihnya untuk melepaskannya Aceh lalu memberitahu Acu kalau mereka memiliki wajah yang sangat mirip sebelum wajahnya rusak seperti sekarang tapi Xiao Feng meminta untuk mengacukan omongan gadis yang bisa menipu ini Aceh lalu pergi dari kedai dan kembali dikejar saudara seperguruannya yang ingin menangkapnya hingga Aceh berpapasan dengan Cu Tan Chen yang membantu melawan mereka usai itu Tuan Yen Ching ada di sekitaran muncul dan memaksa Cu Tan Chen untuk memberitahu dimana gerangan tuannya Tan Chen dihajar sampai terluka parah setelah itu dan berpapasan dengan Xiao Feng melihat Cu Tan Chen yang begitu loyal ingin memperingati tuannya Xiao Feng menawarkan diri untuk membantunya menyampaikan pesan dan Cu Tan Chen memberitahukan lokasi tuannya yang ada di Danau Cermin sementara Tuan Cheng Chun sudah sampai di Danau Cermin dan berjumpa dengan salah seorang kekasihnya yaitu Ruan Xing Chu yang dipanggil A Xing Cheng Chun menceritakan beberapa hal yang terjadi belakangan ini tentang bagaimana anaknya Muan Xing muncul dan hampir menikahi Tuan Yi ia menyesali kelakuannya di masa lalu sementara ia dan A Xing masih tidak bisa menemukan dua putri yang mereka telantarkan sejak lahir di sekitaran Danau Cuan Li pengawal Tuan Cheng Chun yang sedang memancing diganggu oleh Aceh yang setelah lolos dari kejaran tiba di sana juga Cuan Li terus dikerjai oleh gadis nakal ini sehingga Tuan Cheng Chun muncul dan Aceh meneruskan tingkah ke kanak-kanakannya yang kejam ia menantang ikan lalu membuang ikan itu kembali ke danau dan membuat Cuan Li marah dengan tingkah sadisnya Tuan Cheng Chun lalu menarik tangannya untuk meminta maaf bertepatan dengan datangnya asing yang menyapa Tuan Cheng Chun dengan panggilan sayang melihat hal itu Aceh juga langsung memanggil Tuan Cheng Chun sebagai Oh My Darling dan menyenderkan kepalanya ke bahu lelaki parubaya itu Tuan Cheng Chun segera menyingkirkannya dan mengejar kekasihnya yang ngamuk kembali ke rumah bambu sampai di sana ternyata Xiao Feng telah tiba dan mengabarkan kepada mereka Chu Tan Chen terluka serta memperingati Tuan Cheng Chun ada seseorang berkumpu tinggi mencarinya di pinggiran danau Cuan Li malah ditangkap dengan jaring dan disiksa oleh Aceh yang kejam aksi ini untuknya tidak berlangsung lama ketika Tuan Cheng Chun kembali ke pinggiran danau dan menjaga Aceh yang menyerangnya dengan senjata rahasia sehingga Tuan Cheng Chun membalikkan serangannya hingga membuat Aceh tak sadarkan diri kejadian itu disaksikan oleh Xiao Feng dari samping sehingga membuatnya mengetahui orang yang baru ia temui adalah Tuan Cheng Chun karena Cheng Chun menyebut namanya dengan lantang saat berhadapan dengan Aceh setelah membebaskan pengawalnya Tuan Cheng Chun menemukan sebuah lempengan gembok emas dari tubuh Aceh gembok emas ini adalah hadiah pemberiannya kepada Aceh sehingga ia menduga gadis ini adalah anaknya dan segera membawanya ke rumah bambu tapi gembok emas ini terjatuh dan Xiao Feng memungut benda itu dan bercerita kepada Aceh ia telah menemukan Tuan Cheng Chun dan akan mengajaknya duel ketimbang menyerangnya langsung dan memberikan gembok emas itu kepada Aceh melihat gembok tersebut Aceh cukup kaget karena ia juga memiliki gembok pasangan yang sama mereka lalu menyusul ke rumah bambu dan dari luar mendengarkan Tuan Cheng Chun dan asing yang menangisi kematian Aceh sebagai putri mereka gembok emas itu adalah buktinya dan ukiran tulisan pada kedua gembok emas itu berbeda antara lempengan yang satu dan yang lainnya dan diucapkan oleh Tuan Cheng Chun kata demi kata tulisan di balik gembok emas itu sehingga membuat Aceh tidak ingin mempercayai kenyataan bahwa Tuan Cheng Chun adalah ayahnya Xiao Feng sendiri tidak tahu kenapa Aceh terlihat sangat pucat dan lemas setelah melihat kejadian itu dan membawanya pergi sementara kedua orang tua ini masih menangisi kematian Aceh Tuan Cheng Chun berkata kalau ia hanya ingin menakuti Aceh dan tidak menyangka serangannya malah membunuhnya Xiao Feng sendiri berpikir kalau Aceh menjadi emosional setelah melihat pertemuan orang tua dan anak yang mengharukan sehingga teringat akan nasibnya sendiri yang tidak jelas siapa orang tuanya lalu Xiao Feng pergi bersama Aceh untuk memeriksa nadi Aceh yang terhenti tapi kepura-puraan itu tidak menipunya dan membuatnya langsung menotok beberapa nadi Aceh yang langsung terbangun ternyata Aceh mengerjai mereka dengan ilmu penghenti nafas Xiao Feng lalu pergi setelah itu dan memberitahu Aceh kalau ia merasa tidak akan membunuh Tuan Cheng Chun untuk sekarang dan membiarkan keluarga ini reunir terlebih dahulu sementara asing dan Tuan Cheng Chun yang merasa bersalah pada anaknya sendiri menyatakan penyesalan dan keterpaksaan mereka meninggalkan Aceh dan kakaknya sejak bayi Aceh lalu menyodorkan sebotol racun dan meminta mereka meminumnya untuk membuktikan penyesalan tersebut botol itu langsung disosor oleh asing yang langsung menegaknya namun Aceh pada akhirnya memberitahu hanya mengisengi mereka dan bersedia memawakan mereka dengan ketulusan dan penyesalan yang ditunjukkan Aceh sendiri memandang dari luar menyaksikan semua kejadian itu dan semakin memastikan dirinya adalah anak Tuan Cheng Chun serta merasa gunda-gulana kenapa ia harus menjadi anak dari seorang ayah yang hendak dibunuh oleh kekasihnya bertemu dengan Xiao Feng Acu mencoba untuk memintanya melumpakan dendam tersebut walau terbesit ekspresi tidak rela Xiao Feng berkata kalau ia bisa melupakan misi balas dendamnya jika memang dipinta demikian oleh kekasihnya tapi Acu merasa kalau Xiao Feng selamanya tidak akan bahagia bila melakukan hal itu tidak lama Cu Tan Chen dibawa Chuan Li kembali dari kota serta memperingatkan 4 April sudah menemukan lokasi mereka dan benar saja ketiga bersaudara seta Eren muncul dan berhadapan dengan kedua pengawal disusul Tuan Yen Ching yang juga melukai mereka hingga akhirnya Tuan Cheng Chun maju dan berduel satu melawan satu melihat Tuan Cheng Chun yang terpojok dan hampir dibunuh Xiao Feng tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja karena ia sendiri yang ingin membunuh Tuan Cheng Chun dan maju mencegah kakak pertama 4 April dengan jurus Yang Long setakat Tuan Cheng Chun lalu berterima kasih kepada ketua Kaipang ini setelah sebelumnya mengetahui identitas Xiao Feng dari 4 April namun Xiao Feng mengatakan ia telah tidak menjabat lagi sebagai ketua dan marganya telah menjadi Xiao serta memintanya untuk segera memulihkan lukanya dan meninggalkannya dengan mata permusuhan usai itu Aju menemui Tuan Cheng Chun yang menceritakan aksi dan perbuatannya terdahulu meninggalkan kekasih dan anaknya serta rasa khawatirnya yang belum bisa menemukan kakak Aju di tempat lain Qing Hong Min dan putrinya yang secara kebetulan bertemu dengan Ye Laosan diberikan kabar kalau Tuan Cheng Chun sedang berada di Danau Cermin bersama kekasih dan anaknya satu lagi Hong Min yang dibakar api kecemburuan pun mengajak Wan Qing ke sana untuk membuat perhitungan sementara itu Xiao Feng mulai melihat kelakuan Aju yang kurang beres dan bermaksud mengikutinya namun terhentikan oleh Aju yang mengganggunya alhasil gadis nakal itu ditotok dan dibawanya ke rumah bambu bertemu dengan Tuan Cheng Chun Xiao Feng menggunakan kesempatan itu untuk pertanya padanya soal dosa-dosanya di masa lalu hal ini dijawab dengan lantang oleh Tuan Cheng Chun mengakui bahwa sudah banyak dosa yang telah ia lakukan sebagai tukang selingkuh tapi Xiao Feng menanggapi dosa yang diakui itu sebagai bagian dari menjadi take atau kakak tertua memimpin pencerangan yang menepas yang menewaskan ayahnya Xiao Feng lalu mengajaknya untuk bertemu di atas jembatan jam 12 tengah malam nanti untuk memperhitungkan semua dosa-dosanya walau tidak mengerti apa maksud dari janji ketemu itu Tuan Cheng Chun menetujuinya setelahnya Xiao Feng yang memberitahu kalau ia sudah menantang Tuan Cheng Chun dijamu oleh kekasihnya dengan hidangan satu meja penuh acu lalu menuliskan sebuah surat setelah Xiao Feng pergi dan menemui ibunya asing dalam kesempatan itu acu memohon asing untuk menjadi ibunya sebentar dan memeluknya dengan alasan ia adalah seorang yatim batu yang merindukan kasih sayang seorang ibu tentunya permintaan ini adalah sebagai wujud acu menyatakan perpisahannya kepada sang ibu yang tidak mengetahui kalau gadis yang ia peluk adalah anak kandungnya sendiri usai itu acu pun menjebak Aceh menotok dan menangkapnya sekaligus memberitahukan mereka adalah saudara serta mengambil tusuk konde dari adiknya dan mengirimkan tusuk konde itu besarlah sebuah pesan kepada Tuan Cheng Chun yang mengabarkan kalau Aceh sedang diculik dan menuntut Tuan Cheng Chun untuk menemui penculik itu di tempat lain tepat pada tengah malam Aceh sendiri menyamar sebagai Tuan Cheng Chun menemui Xiao Feng melakukan sedikit cicat dengan asumsi masing-masing hingga Xiao Feng melancarkan tapak 18 menakluk naganya menghempaskan Aceh dengan satu jurus dan membuka samarannya Xiao Feng sangat terpukul dan bertanya-tanya bagaimana bisa Aceh menyamar menjadi Tuan Cheng Chun isi dalam surat Aceh kemudian diungkap dalam scene Xiao Feng menangisi kematian kekasihnya dimana pesan itu meminta Kakak Feng untuk menjaga adiknya Aceh dan memaafkan ayahnya Tuan Cheng Chun sampai disini bisa dibilang orang yang paling patut dipersalahkan dalam tragedi ini bukanlah Kang Min ataupun Tuan Cheng Chun atau bahkan Xiao Feng melainkan Aceh sendiri yang sudah terbujur kaku asumsi dan permainan penyamarannya sendiri yang membuat Aceh menemui ajanya ia mengambil kesimpulan sendiri dengan asumsi bisa menipu Kang Min dan malah ditipu balik dan ia berasumsi kembali Xiao Feng harus membalaskan dendamnya serta asumsi terakhirnya yang paling liar adalah berpikir kalau ayahnya pasti akan tewas di tangan Xiao Feng justru bila Tuan Cheng Chun yang asli hadir menemui Xiao Feng tentu kesalahpahaman tersebut bisa dihilangkan tidak lama Aceh yang sudah terlepas dari totokan datang menyaksikan Aceh yang sudah meninggal serta menemukan kalung gembok emas yang tergantung di lehernya Asing yang bermaksud memberitahu Xiao Feng kalau Tuan Cheng Chun yang tidak bisa menemunya malah menemukan kenyataan pahit Aceh adalah putrinya sampai tahapan ini akhirnya menjadi cukup jelas setelah Asing menjelaskan Tuan Cheng Chun memang seorang bajingan pemain wanita tapi bukanlah seorang pembunuh dan Xiao Feng telah menyalah pahaminya Aceh lalu menemukan dan menceritakan kepada sang ayah kalau Acu adalah kakaknya tiba di sana setelah Tuan Cheng Chun memastikan kepada Xiao Feng dari mana ia termakan informasi kalau dirinya adalah take akhirnya membuat Xiao Feng sadar bahwa ia dan Acu telah ditibu oleh Kang Min yang ternyata adalah kekasih dari Tuan Cheng Chun dan Kang Min sendiri memang dendam kepada Tuan Cheng Chun sehingga menggunakan strategi Chietao Saren memanfaatkan Xiao Feng untuk membunuh Tuan Cheng Chun setelah penguburan dilakukan Tuan Cheng Chun langsung bergegas pergi membuat perhitungan dengan Kang Min tidak lama setelah itu Qin Hong Min dan putrinya sambil memaki asing yang didengar oleh Acu yang kemudian menyerang kedua wanita tersebut Xiao Feng yang telah dititipkan amanat dari Acu untuk menjaga adiknya lalu menghentikan duel ketiga wanita galak tersebut dan menotok Wan Qing dan ibunya saat itu juga asing datang menghentikan putrinya yang ingin menyiksa kedua wanita asing lalu menjelaskan kalau Qin Hong Min sama sepertinya yang juga merupakan korban ghosting dari Tuan Cheng Chun atas permintaan asing Xiao Feng melepas kedua wanita itu dan ia menyampaikan pamitnya kepada ibu Acu serta menyatakan janjinya untuk menjaga Ace bila suatu hari Ace memiliki kesulitan maka ia pasti akan membantunya Qin Hong Min lalu diajak ke rumah bambu sambil diberitahukan asing bahwa kekasih mereka sedang mencari Kang Min untuk membuat perhitungan atas kematian putrinya mendengar hal itu ibu dari Muan Qing ternyata juga tahu soal Kang Min karena gara-gara wanita yang dulu bekerja di tempat prostitusi itulah ia ditinggalkan oleh Tuan Cheng Chun Qing Hong Min lalu mengajak asing untuk mencari Kang Min agar membuat perhitungan jadi sampai disini sudah lengkap ya semua kekasih Tuan Cheng Chun yang berjumlah 6 orang yaitu Tao Paifeng yang menjadi istri sanya sekaligus Permaisuri kerajaan Thali Qing Hong Min ibu dari Muan Qing Luan Xing Chu ibu dari Aju dan Aceh Kan Pao Pao ibu dari Chong Ling Li Qing Luo memiliki Vila Mandragora sekaligus ibu dari Wang Yi Yan dan yang terakhir adalah Kang Min dengan ini maka Serial Santui akan menobatkan Tuan Cheng Chun sebagai tukang ghosting yang paling legendaris yang mengalahkan dan Raja Ghosting sebelumnya yang dipegang oleh Chang Wu Ji yang hanya memiliki 4 orang gadis yaitu Min Min Chou Chou Yin Li dan Xiao Chou dengan penobatan ini maka berakhir Sung tiba menemui Kang Min untuk memperhitungkan kematian putrinya Aju malah terhanyut perasaannya saat Kang Min menceritakan bagaimana buruk nasibnya seusai ditinggalkan Tuan Cheng Chun dulunya hingga harus menikahi lelaki ujur seperti Matayan sementara Xiao Feng dari luar mengintai percakapan mereka dan para rombongan wanita yang tiba untuk menangkap basa kekasih dan ayah mereka ditotok oleh Xiao Feng secara diam-diam dan mereka semua menyaksikan bagaimana Kang Min mengakui ia memang menjebak Xiao Feng untuk membunuh Tuan Cheng Chun tapi tidak menyangka kejadiannya akan berujung pada kematian Aju tanpa persiapan semua orang yang mengintip ini melihat bagaimana kedua orang ini bercumbu mesra setelah itu lalu tidak lama kemudian Tuan Cheng Chun yang dijamu makan merasakan tubuhnya lemas dan ternyata ia telah diracuni Kang Min yang memang tidak pernah memadamkan keinginan untuk membunuhnya sementara itu Xiao Feng melihat Mai Secing yang datang ke kamar Kang Min melalui sisi lain bangunan serta menemukan Tuan Cheng Chun yang ingin digorok Kang Min pun meminta Mai Secing untuk membantunya membunuh Tuan Cheng Chun tapi ia ditolak hingga Kang Min mengungkit kejadian Matayan yang mereka bunuh dulunya namun bagaimanapun juga Mai Secing tetap menolak untuk menjadi alat bagi Kang Min untuk membunuh lagi ia mengakui membunuh Matayan karena situasi dan keterpaksaan waktu itu Xiao Feng dari luar akhirnya mengetahui kenyataan pahit itu dan tiba-tiba lampu dalam kamar padam muncul sosok berbaju hitam yang langsung menghabisi nyawa Pak Secing Kang Min yang berusaha kabur terjatuh hingga kepalanya terpentok dan pingsan Xiao Feng langsung menerobos masuk mencoba menguak identitas sosok berbaju hitam yang kabur ini sementara Tuan Cheng Chun berhasil meraih sebuah kembang api dari badannya dan melepaskan kembang api itu sehingga Chu Tan Chen tiba esok paginya untuk menyelamatkan tuannya keempat gadis di luar juga diselamatkan dan Kang Min yang hendak mereka bunuh dicegah oleh Tuan Cheng Chun alhasil Aceh mengambil obat dari dalam tubuh Kang Min dan mencekokinya dengan racun racikan sendiri mereka lalu membawa Tuan Cheng Chun pergi namun Aceh mencari alasan untuk kembali ketika HP menunggu Xiao Feng dan ia menggunakan kesempatan itu untuk menyiksa wanita yang telah berniat membunuh ayahnya wajah Kang Min pun digores Aceh dengan pisau sementara Muwan Xing yang tidak pernah suka melihat ayahnya bertengkar dengan sang ibu yang telah dienamkan tapi masih saja peduli pada Tuan Cheng Chun pertengkaran mereka membuat Xing Hong Min menampar butirinya yang sudah terlewat batas berbicara dan Muwan Xing yang marah pun kabur setelah itu Xiao Feng sendiri masih berhadapan dengan sosok berbaju hitam pertarungan mereka yang seimbang setelah pertukuran banyak selurus membuat Xiao Feng meminta sosok yang ia duga telah membunuh Tan Kung Tan Po dan lainnya untuk mengungkap identitasnya tapi sosok ini menolak untuk membuka kedoknya sekarang dan hanya mengatakan belum waktunya kenyataan diungkap dan pergi begitu saja Kang Min sendiri yang telah dirusak wajahnya memohon-mohon agar ia dibunuh saja tapi hal ini tidak membuat Aceh berhenti dan malah berkata dia akan kembali setelah membawa beberapa racun untuk merusak wajahnya lebih lanjut lagi Xiao Feng yang kembali langsung meminta Kang Min untuk segera memberitahukan identitas Take atau kakak tertua tapi hal ini ditolak olehnya hingga memicu pertengkaran hebat diantara mereka Kang Min mengakui perbuatannya merayu Bai Se Ching menjadi kaki tangannya dan memanfaatkan Chuan Kuan Ching serta semua upayanya untuk menjatuhkan Xiao Feng yang telah menolak cintanya lebih jauh Kang Min mengatakan Xiao Feng adalah lelaki yang paling ia cintai setelah tersakiti oleh Tuan Cheng Chun namun Xiao Feng malah bersikap sangat arogan menolak cintanya berkali-kali Kang Min lalu berjanji ia akan memberitahu identitas Take jika Xiao Feng mau menjawab pertanyaannya yaitu jika tidak ada acu dan jika dia bukan seorang pelacor dan juga istri dari Matayan akankah Xiao Feng mencintainya? Kang Min yang sangat terobsesi untuk mendapatkan jawaban ia pun tidak peduli jika ia diberikan jawaban bohong Xiao Feng sendiri juga sangat sadar bila ia memberikan jawaban yang Kang Min inginkan maka ia bisa mendapatkan informasi Take namun ia tidak mampu berbohong dan menjawab ia hanya akan peduli dan menjaganya Kang Min pun terjatuh tak bertenaga hingga membuat Xiao Feng membaringkannya di bahunya untuk mendesaknya memberikan informasi Take tapi tiba-tiba Ace yang kembali langsung menuduh Xiao Feng yang tidak setia pada acu dengan merayu Kang Min pertengaraan diantara mereka membuat Ace membawakan cermin untuk Kang Min lihat bagaimana jelek wajahnya yang telah dirusak sebagai wanita yang haus akan cinta Kang Min tidak bisa menerima kenyataan wajahnya telah hancur dan meninggal karena Xiao setelah melihat para jeleknya sendiri tidak ada yang bisa Xiao Feng lakukan selain kesal terhadap Ace yang mengandaskan rencananya untuk mengetahui identitas Take ia lalu menuju ke Dai Arat untuk minum sambil diikuti Ace yang kemudian dihampiri oleh saudara seperguruannya yang ingin menangkapnya kembali tapi bagaimanapun juga Ace adalah gadis yang licik dan berhasil mengadu domba Xiao Feng dengan lawannya setelah mengalahkan musuh Xiao Feng tetap diikuti Ace yang persisten mengejarnya dan berhasil membujuk Xiao Feng yang akhirnya meredakan amarah terhadap dirinya tidak lama beberapa saudara seperguruan Ace kembali muncul dan memintanya mengembalikan barang pusaka yang telah dicuri Ace lalu menduduh benda pusaka itu telah diberikan kepada abang iparnya sehingga membuat mereka berduel dan Xiao Feng yang merasa penasaran bertanya apa kegunaan benda pusaka tersebut setelah diancamakan dibunuh Tian Lang Che memberitahu rahasia benda pusaka itu digunakan untuk melatih ilmu sesat dari Sekte Xing Xiu yaitu Wakong Tafa yang akan saya jelaskan nantinya Xiao Feng lalu sengaja membiarkan Ace ditangkap oleh saudara seperguruannya namun diam-diam mengawasi mereka Tian Lang Che kemudian dibunuh oleh kegunaan sebuahnya karena telah membocorkan rahasia benda pusaka dan Ace berhasil mengakali saudaranya untuk melepaskannya dan berduel dalam pertarungan itu Xiao Feng secara diam-diam dua kali menyalurkan energi untuk Ace sehingga membuatnya menang duel dan bisa bawahan pengikut Xing Xiu dan berani menantangnya Ace yang memang menaruh hati kepada abang iparnya kembali mengejar Xiao Feng yang memohon untuk tidak mengikutinya lagi Xiao Feng hanya berharap bisa segera menyelesaikan misi balas dendamnya dan menemani Ace lebih jauh ia menjelaskan andai ia bisa kembali ke masa lalu dan melihat Ace yang ia rindukan sekali lagi untuk memperbaiki semua kesalahannya Ace lalu berkata kalau ia bisa mewujudkan harapan abang ipar untuk melihat Ace lagi tanpa ragu ia mengeluarkan sebila pisau untuk menikam dirinya sendiri Xiao Feng yang panik melihat aksi tidak beralasan tersebut membawa Ace menemui Tabib yang mengobati lukanya Sang Tabib lalu mengajari Xiao Feng cara menyalurkan tenaga dalam agar memulihkan Ace setelah itu Xiao Feng pun menyalurkan energinya dan secara ajaib wajah Ace yang rusak karena melatih Kung Hu dulunya perlahan kembali menjadi wajah tanpa catat Xiao Feng pun terbawa perasaan memanggil wanita yang duduk di hadapannya sebagai acu hingga Ace memanggilnya abang ipar membuatnya tersadar dari lamunan Ace meneruskan ucapannya bahwa ia telah memenuhi harapan Xiao Feng untuk melihat acu lagi dan bahwa ia tidak bohong selama ini kalau wajahnya dan acu layaknya pinang terbelah dua tidak ada yang bisa Xiao Feng lakukan selain berucap terima kasih dan membawa Ace untuk mencari ginseng pergunungan sesuai arahan Tabib di sana Xiao Feng melihat seorang pria tengah diserang oleh peruang dan menyelamatkannya pria itu adalah Wan Yen Aguda dari suku Jin yang mengundang mereka ke perkemahannya di bawah kaki gunung Changbai Wan Yen Aguda kemudian menawari Xiao Feng untuk minum bersama para saudaranya dan mengajaknya untuk membantu suku Jin melawan kerajaan Liao yang terus mendesak mereka hingga mundur ke kaki gunung ini Xiao Feng menolak ajakan itu dan memberitahukan kalau ia sendiri adalah orang Liao namun ia tidak akan membantu Liao yang sedang berperang dengan Jin penolakan ini disambut dengan penuh pengertian oleh Wan Yen Aguda dan para pengikutnya untuk kembali bersulang menjalin pertemanan di antara mereka selama Aceh memulihkan dirinya Xiao Feng bersama para suku Jin berburu bersama hingga suatu hari mereka diberikan kabar kalau Aceh sedang namet di kamp Xiao Feng yang kembali langsung dipeluk oleh Aceh dan ia kembali menganggap Aceh sebagai acu karena wajah mereka yang sangat mirip pada akhirnya Xiao Feng berhasil membujuk Aceh untuk terus meminum ginseng agar menyembuhkan lukanya sementara itu ia bersama para Jin kembali menjalani hari-hari berburu mereka sampai suatu hari mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan kerajaan Liao di tengah medan perburuan Xiao Feng lalu maju melumpuhkan para pasukan Liao dan berhasil mengalahkan pemimpin pasukan tersebut dan menyanderannya untuk meminta para pasukan mundur orang ini lalu dibawa ke Kem Jin sebagai tawanan dan menawarkan akan memberikan sejumlah hadiah jika ia dibebaskan Wanian Aguda lalu menyarankan Xiao Feng untuk meminta hadiah yang lebih banyak daripada yang ditawarkan dan orang ini tanpa ragu menyetujuinya namun ia menolak memberitahu siapa nama dan jabatannya di kerajaan Liao meski diancam akan dibunuh tidak membuat orang ini bergeming sehingga Xiao Feng mengajaknya ke gunung untuk berduet satu melawan satu tiba disana Xiao Feng membuang tombaknya dan melepaskannya Xiao Feng menyatakan rasa kagumnya terhadap lelaki ini yang pemberani dan tidak takut diancam Xiao Feng lebih suka menjadikannya sebagai teman daripada membunuhnya sehingga pria ini pun menuju sifat kesatria Xiao Feng yang jarang ia temui dan mengatakan akan mengirimkan hadiah 10 kali lipat dari yang telah ia janjikan sebelumnya akan tetapi Xiao Feng menyampaikan bahwa bukan hadiah yang ia harapkan sebagai balasan ia membebaskannya karena sifat pemberaninya sehingga mereka pun setuju untuk mengangkat saudara pria ini lalu menyebut namanya sebagai Ye Lu Hong Che bersama Xiao Feng berlutut menghadap langit dan menyembah tiga kali diikuti dengan mengucap sumpah persaudaran Xiao Feng pada akhirnya menceritakan bahwa ia sendiri juga adalah orang Liao yang membuat Ye Lu Hong Che mengajaknya untuk ikut bersamanya ke negeri Liao agar bisa diberikan status dan jabatan namun Xiao Feng menolak tawaran itu dan menyatakan dirinya hanyalah seorang pengembara ia berjanji pada kakak angkat suatu saat ia akan ke Liao mengunjunginya sepulangnya Xiao Feng disambut oleh Aceh dan memberitahu Wan Yen Aguda kalau ia telah melepas Ye Lu Hong Che beberapa saat kemudian seorang utusan Liao datang dan memberitakan Ye Lu Hong Che memberikan sejumlah hadiah dalam jumlah yang sangat besar kepada Xiao Feng Aceh sangat kegirangan mendengarkan kabar itu tapi Xiao Feng menolak hadiah tersebut yang kemudian ia berikan semuanya kepada Wan Yen Aguda suatu waktu Aceh yang sedang berkuda bersama Abang Ibar tiba di dekat perkemahan pasukan Liao mereka lalu dihampiri oleh seorang prajurit yang mengundang Xiao Feng ke kem atas perintah Ye Lu Hong Che tiba di sana Xiao Feng baru menyadari kalau kakak angkatnya ternyata adalah seorang maharaja atau kaisar dari negeri Liao yang kemudian mengundangnya untuk minum arak bersama tidak lama Ye Lu Hong Che diberikan kabar kalau pamannya Ye Lu Chong Yan melakukan pemberontakan dengan menangkap semua famili kaisar dan tengah memimpin 50 ribu pasukan elit untuk menyerang mereka yang hanya memiliki 10 ribu para jurid biasa Aceh lalu membujuk Xiao Feng untuk segera pergi begitu pula Ye Lu Hong Che yang meminta adik angetnya untuk meninggalkannya dalam peperangan yang pasti kalah ini tapi bukan Xiao Feng namanya jika ia memang hanya peduli pada nyawanya sendiri Xiao Feng pun menemani Sang Maharaja ke medan perang serta membunuh seorang utusan pemberontak yang meminta Ye Lu Hong Che menyerah semua keluarga kaisar pun dibawa dan dijadikan sandera setelah itu Ye Lu Hong Che lalu turun dari kudanya berlutut kepada sang ibu yang berteriak dari kejauhan mendukung anaknya untuk menegakkan supremasi Leo dan menghancurkan para pemberontak setelah mengucapkan janjinya Ye Lu Hong Che memerintahkan para juridinya sendiri untuk melepaskan panah ke keluarganya sendiri membebaskan mereka dari penyanderaan tidak cukup sampai di situ Ye Lu Chong Yan yang memberontak bersama anaknya Ye Lu Nielu Chi kali ini mengumpulkan sandera para keluarga prajurit Ye Lu Hong Che dan meminta prajurit tersebut untuk membelot beberapa dari mereka yang mencoba berkhianat dipanah mati oleh Maharaja sendiri dan Xiao Feng memberitahukan rencananya untuk menyelinap ke barisan lawan dan meminta katanya untuk mengalihkan perhatian mereka mendekati barisan pertahanan musuh Xiao Feng menerjang dengan berani dan menangkap Ye Lu Nielu Chi dan membuat lawan menyerah Ye Lu Hong Che lalu mengangkat Xiao Feng yang secara terpaksa menerima jabatan dendral atas pasukan pembelot yang ia taruhkan Aceh sendiri sangat menghirangan menerima kemewahan berlimpah dari hadiah masif dan gelar yang diberikan kaisar kepada Xiao Feng dan dirinya dalam pesta perayaan Xiao Feng yang ingin mengembalikan semua jabatan dan gelar yang ia terima dicegah oleh Aceh Ye Lu Hong Che lalu membujuknya lebih jauh bahwa jika bukan karena jasa adik angkatnya maka Ye Lu Chong Yan sang pemberontak tidak akan tewas dan kerajaan Leo malah bisa hancur karenanya lebih jauh Ye Lu Hong Che mengangkat Xiao Feng sebagai pangeran untuk menduduki istana di bagian selatan pindah ke istana itu Xiao Feng menyembayangi altar Aceh dan berjanji ia akan menjaga Aceh dan segera mengembalikan Aceh kembali ke sisi orang tuanya Aceh yang mendengar hal itu pun marah karena merasa semua perhatian membuatkan dari Xiao Feng hanyalah sebatas yang di situ pada Aceh Xiao Feng mempertegas posisinya yang menganggap Aceh sebagai bagian dari keluarganya karena Aceh sudah bagaikan istri baginya dan cintanya hanyalah untuk Aceh seorang Aceh yang tambah berang pun melampiaskan emosinya kepada para bawahannya hingga dicegah oleh kakak ipar yang menasihati dan berjanji akan menemani setelah tugasnya selesai sementara Xiao Feng keluar untuk melaksanakan tugasnya Aceh membawa beberapa prajurit bawahan untuk berburu dan malah menemukan sekumpulan tawanan rakyat cipil yang ditangkap dengan niat untuk membuat Xiao Feng senang Aceh memerintahkan untuk melepaskan semua tawanan tersebut dan salah seorang dari mereka yaitu Yotanze pingsan seketika itu sehingga Aceh memberinya minum Aceh lalu membawa pria ini untuk dirawat dan semua ini ia lakukan demi menyenangkan Xiao Feng saat Yotanze bangun ia merasa begitu berterima kasih kepada wanita cantik yang telah menyelamarkannya Yotanze yang jatuh cinta pada Aceh dalam pandangan pertama pun menyelidap ke sekitaran istana menemukan Aceh yang sedang mandi aksi mengintip ini lalu dipergoki secara tidak sengaja oleh seorang pelayan dan membuat Yotanze menawarkan Aceh untuk mengambil matanya karena telah melakukan dosa pengintipan sikap Yotanze yang sangat pendurut terhadap Aceh yang kejam dan mendominasi ini seperti layaknya hubungan antara mistres dan budaknya sehingga Aceh pun berjanji akan mengampuni dosa Yotanze bila Yotanze siap menghamba padanya untuk melayani semua keinginannya alhasil keesokannya Yotanze pun dijadikan manusia layangan untuk kesenangan Aceh semata hal ini dilihat oleh Xiao Feng yang kembali dari tugasnya dan menegur adik kiparnya yang dibela oleh Yotanze mengakui kalau ia rela melakukannya tanpa paksaan Yotanze dengan mata penuh permusuhan lalu meminta untuk berbicara berdua dengan Xiao Feng dan menyerangnya dengan tiba-tiba hingga kitab yijin yang diberikan acu kepada Xiao Feng dulunya jatuh Yotanze dilumpuhkan dan ia langsung ditampar oleh Aceh yang lanjut bikin membunuhnya karena berani menyerang kakak iparnya akhirnya Yotanze mengakui jadi dirinya bahwa paman dan ayahnya dicelakai Xiao Feng untuk bunuh diri di pertemuan pendekar dulunya Xiao Feng lalu memintanya pergi dan memerintahkan para prajurit untuk melepaskannya Yotanze yang mengambil pisaunya menemukan kitab yijin Shaolin yang jatuh dan ia simpan lalu ia langsung diculik oleh Aceh yang ingin membuat Yotanze membayar mahal karena berani mencoba membunuh lelaki pujian hatinya namun Aceh tahu kalau Yotanze tergila-gila padanya dan membujuknya untuk tinggal di sisinya terus agar bisa melayanginya ia membujuk Yotanze untuk menggunakan topeng agar tidak dikenali Xiao Feng sehingga bisa terus di dekatnya alhasil Yotanze pun dipasangkan topeng dari besi membara ditanamkan ke wajahnya dan ia malah berterima kasih kepada Aceh setelah diberikan sedikit pujian Aceh kemudian menamakan Yotanze sebagai badut besi dan mengerjainya setiap hari dengan menyiksanya untuk kesenangan belaka ia diminta berjalan di pilar api yang panas ditarik dengan kuda dan dimintai untuk membatu Aceh melatih kumpu topeng lapa Yotanze memasukkan jarinya ke dalam benda pusaka yang berisikan hewan beracun di dalamnya untuk dijadikan totalisator melatih ilmu tersebut nah disini saya jelaskan bokong tapa ini adalah ilmu ciptaan ketua sekte Xingqiu ilmu ini dilatih dengan cara yang ekstrim sekilas sangat mirip dengan ilmu kegelapan utara atau Beiming Senkong yang dimiliki Tuan Yi karena keduanya bisa menyedot tenaga dalam Wang Yi Yan sendiri pernah salah paham kepada Tuan Yi di episode sebelumnya saat melihat Tuan Yi menyedot tenaga dalam penjaga di laman Tagora dan berpikir kalau Tuan Yi belajar bokong tapa yang sesat dan berbahaya perbedaannya adalah ilmu kegelapan utara membuat penggunanya menyedot tenaga dalam orang lain dan mengambilnya secara permanen sedangkan yang terambil akan kehilangan porsi tenaga dalam yang tersedot oleh karena itu tenaga dalam Tuan Yi akan terus bertambah setiap kali ia menyedot orang apalagi kalau menyedotnya dari orang yang memiliki tenaga dalam besar sedangkan huakong tapa yang dilatih Aceh ini menyedot tenaga dalam lawan tapi energi yang tersedot itu tidak menjadi milik penggunanya melainkan hanya disedot dan dibuang dan ilmu sedot ini nantinya juga ada di cerita Smiling Proud Wanderer yang bernama Shising Tafa yang adalah ilmu yang dikembangkan dari huakong tapa dan Peibing Senkong lanjut ke alur sementara Aceh berlatih huakong tapa Yutan Ceh secara diam-diam melatih kungfu top secret saulin yaitu dari kitab jingin setelah berlatih badut besi ini mencari Aceh kembali dan lagi-lagi ia diminta untuk memasukkan jarinya ke dalam pot kayu sementara Aceh melatih huakong tapa Yutan Ceh terus melatih Yi Jin Ching yang menawarkan racunnya dan memiliki tenaga dalam yang besar bahkan pada saat Aceh ingin mengetes kungfu yang ia latih dengan memukulnya malah Aceh sendiri terpental dengan pancaran tenaga dalam yang besar dari Yutan Ceh lalu seekor ulat es beracun masuk lagi ke dalam pot kayu itu dan Aceh kembali meminta badut besi untuk memasukkan jarinya hingga ia pingsan tak sadarkan diri dan membuat Aceh berpikir kalau ia telah mati dan menghempaskan tubuhnya aksi ini terlihat oleh Xiong Feng yang langsung menegur sifatnya yang kejam Aceh yang membela diri lalu menyatakan pria tersebut adalah Yutan Ceh yang sengaja yang memperlakukannya dengan kasar karena telah berani mencoba membunuh kakak ipar emosi Ceh Feng pun meledak seketika itu dan menampar dan membandingkan Aceh yang begitu lembut namun memiliki adik yang begitu sadis Aceh yang tersakiti kemudian meninggalkan kakak iparnya di tempat lain Tuan Yi yang berkeliling tidak jelas setelah berkisah dengan Yian sedang membuka kedok komplotan pedagang yang ingin menipu rakyat dan Cu Tan Chen yang kebetulan melintas di tempat itu menyapa Tuan Yi serta memberitahu apa yang terjadi baru-baru ini pada ayahnya Cu Tan Chen mengajak Tuan Yi untuk menemui Kaipang karena membawa surat kesaksian dari Tuan Cheng Chun mengenai Xiaofeng bukanlah pembunuh matayan melainkan Kang Min dan Pai Se Ching di perkumpulan Kaipang sendiri para pengemis yang sedang vakum pemimpin sepeninggalan Xiaofeng kembali menyalahkan mantan ketua Kaipang sebagai pembunuh Pai Se Ching dan Kang Min Tuan Peng Ching lalu menyambut Tuan Yi serta Cutan Chen yang tiba dan menerima surat kesaksian dari Tuan Cheng Chun namun surat itu dirobek setelah kepergian dua pendekar tali Langkah Tuan Yi lalu dihentikan oleh seorang pengirim pesan yang bisu dan puli dan memberinya undangan untuk menghadiri pertemuan para pendekarulin bermain catur Tuan Yi yang hobi catur menjadi bersemangat menerima undangan tersebut apalagi jika bisa bertemu dengan Murong Fu atau Lian di sana Sementara itu Sementara itu Sekte Xing Xiu yang dikepalai Ting Chun Xiu sedang menyerang para pengemis Kaipang mencari Xiao Feng yang dianggap telah mencuri benda bujaka darinya karena tutuhan Aceh sebelumnya tidak jauh dari sana muncul seorang biksu muda cupu yang adalah protagonis ketiga dari serial ini gelap dia akan menjadi protagonis terkuat di sepanjang cerita silat Jin Yong nanti kita lihat ya seberapa beruntung dan lika-liku bisa protagonis ketiga ini untuk menjadi yang terkuat di rekap lanjutan berikutnya untuk sekarang kita akhiri dulu rekap cerita di kesempatan kali ini terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti video ini sampai selesai Xiu melihat para pengemis tengah diracuni datang menghampiri ketua Sekte Xixiu memohon belas kasihannya Ting Chun Xiu lantas bertanya siapa dirinya dan berani mengintruksinya Xixiu lalu memperkenalkan namanya sebagai Xichu Murid Shaolin by the way panggilan Xichu ini tidak seperti tertulisnya ya kalau tertulisnya kan seperti Xuchu tapi kalau memang dibacanya dipanggilnya itu Xichu lanjut ke lorenya Xichu langsung diserang namun Tony yang sedang lewat menarik Xichu mundur dengan limpo-limpo-nya duel antara Ting Chun Xiu dan Tony pun berlangsung hingga beberapa ronde sambil disaksikan oleh badut kesi yang kebetulan lewat di sana juga tidak bisa mengungguli lawannya Ting Chun Xiu menggunakan jurus pokong tapanya untuk menyedot energi Tony tapi ketika beradu Ting Chun Xiu merasakan bagaimana sedotan ilmu 28 utara Tony lebih unggul dari ilmu sedotannya ia pun menaruh curiga dan bertanya Tony bagaimana bisa mempelajari kung fu gurunya yaitu Pei Ming Seng Kong dan Ling Po We Po Tuan Xiu lalu menepis ia tidak mengenal guru Ting Chun Xiu tapi belajar ilmu itu dari kagak pri tiba-tiba datang ketua Shaolin guru Xichu yang mengadu dengan Ting Chun Xiu dalam peraduan itu biksu suanan malah terkena racut dan Tuan Xiu yang melihat itu berhati mendekati sepupunya setelah melakukan sedikit berbahasa basi Murong Fu melakukan percobaan untuk memecahkan formasi Weichi Tony dan yang lainnya cukup bersemangat menyimak permainan itu karena Murong Fu dikenal sebagai hipnotis oleh formasi itu dan membuatnya seperti orang keserupan yang akhirnya Tony menggunakan Liu Mai Senqian untuk menyadarkannya sambil memuji ilmu pedang enam hawanadi keluarga Tuan yang legendaris Tuan Yen Ching tiba dan langsung menyerang Tuan Yen pada kakakannya untuk tidak melukai gurunya akhirnya Tuan Yen Ching pun setuju karena memang kedatangannya untuk mencoba kemampuannya menyelesaikan itu Xiu memperingatinya akan terhipnotis tapi Tuan Yen Ching tidak mempedulikan peringatan itu dan benar saja ia langsung keserupan setelah mengingat kembali trauma masa lalunya sebagai pangeran tali dibantai Xiu yang berusaha untuk menolongnya kemudian melempar sebuah biji catur secara asal-asalan ke atas papan sehingga Tuan Yen Ching tersadarkan Suan Nan lalu meminta muridnya untuk segera mundur namun Susing Han menghentikannya karena sudah menggerakkan biji maka Xiu harus bermain untuk menghargai tradisi permainan catur Tuan Yen Ching kemudian menggunakan frekuensi suaranya yang hanya bisa didengarkan Xiu seorang memberinya petunjuk untuk melakukan langkah dan terus mengikuti petunjuk Tuan Yen Ching setelah beberapa langkah Tuan Yen mulai mengerti walau langkah pertama Xiu masih catur tersebut dia langsung menarik Xiu ke sisinya dan membuangnya ke dalam terowongan dalam goa sementara Ting Chun Chiu menyerang Su Sing He dan mereka bertarung dengan dasyat Xiu yang jatuh ke dasar goa mendengarkan suara dan menghampiri suara tersebut dan melihat seorang lelaki tengah duduk bermeditasi dia adalah Wu Yace ketua Sekte Xiaoyao dua ilmu luar biasa yang dipelajari Tuan Yen yaitu Ling Bo Weibo dan Kegelapan Utara adalah skill dari Sekte ini Wu Yace lalu membuka matanya dan bertanya bagaimana bisa seorang miksu muda memecah pajel taturnya meski demikian ini adalah terus fungkunya setelah Xiu menceritakan yang menyelesaikan pajel tersebut hanya karena kebetulan dan keberuntungan belaka maka Wu Yace salahnya memberi hormat kepada seorang ketua kepala Xiu lalu ditarik dan Wu Yace menggunakan ilmunya memusnahkan semua fungku Saulin Xiu dan berkata itulah tidak bisa diterima oleh seorang pemuda polos dan menolak untuk menjadi bagian dari Xiu Yopai tubuh Xiu energi yang begitu besar bergejolak di sekitaran hingga akhirnya aksi itu selesai dan Xiu pingsan di tempat sementara itu duel antara Xuxing He dan Ting Chun Chiu masih berlangsung ketat Xiu yang terbangun kemudian menemukan Wu Yace telah terbangun menjadi seorang kakek tua dengan rambut dan alis memutih semuanya seperti layaknya orang yang telah berumur 90 tahunan Wu Yace akhirnya juga tersadar dan mengatakan kalau ia telah mentransfer semua kultivasi tenaga dalam seumur hidupnya juga dalam sekali loncatan Xiu bisa melambung begitu tinggi tak terkontrol meski demikian Xiu tetap menolak untuk membagil kakek di hadapannya sebagai guru hingga akhirnya Wu Yace menitipkan tiga pesan wasiat untuknya pertama ia meminta Xiu membunuh Ting Chun Chiu bekas murid keduanya yang dulu berkomplot bersama adik seperguruannya mencelakainya hingga kakinya lumpuh wasiat kedua Wu Yace adalah memberikan sebuah gulungan lukisan kepada Xiu dan memintanya mencari adik seperguruannya dengan lukisan itu agar Xiu diajarkan semua jurus kungfu sekte Xiaoyau sebelum memberikan wasiat ketiga Wu Yace sudah sangat sekarat karena telah kehilangan semua energi tenaga dalamnya dan membuatnya sekali lagi meminta Xiu memanggilnya sebagai guru pada akhirnya Xiu memanggilnya Sifu dan Wu Yace memberikan cincin di jarinya dan menobatkannya sebagai murid ketiganya sekaligus penggantinya menjadi ketua sekte Xiaoyau dan Wu Yace pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah itu sebuah pancaran energi dari tubuh sang guru tiba-tiba mendorong Xiu ke atas goa mendapati Ting Chun Chiu yang masih menyerang kakak seperguruannya Xiu pun ambil bagian dalam duel itu dan melindungi Xuxing He kaget dengan energi Xiu yang begitu besar Ting Chun Chiu mengeluarkan serangan racun yang terpental sana sini mengenai biksu suanan juga hingga akhirnya Yotanje dilempar ke Xuxing He yang bisa memecahkan formasi catur Xuxing He mengingatkan kembali wasiat sang guru yang telah ia ketahui yaitu membunuh Ting Chun Chiu mencari bibis perguruan ke Gunung Uliang di negeri Thali dan meyakinkan serta memohon Xiu agar tidak ragu menerima posisi sebagai ketua Xiu Xiu lalu menyadurkan tenaga dalamnya kepada suanan sesuai petunjuk dan sekarang mengujudkan biksu Xuxing He yang bisa sepenuhnya menjadi ketua Xiu Yau tapi Xuxing He juga tewas secara tiba-tiba setelah tersenyum aneh pada akhirnya tabib sakti Xiu menyadari kalau ternyata gurunya Xuxing He dan biksu suanan perkena racun tiga senyuman dari Ting Chun Chiu racun itu sulit dideteksi karena gejalannya hanya tersenyum dan tidak disadari oleh mereka yang sudah terkena racun tersebut namun sebelumnya ia harus kembali dulu ke Shaolin menjelaskan kematian suanan pertemuan itu akhirnya pun bubar dan tuan Yi Xiu dalam perjalanannya mampir ke dalam sebuah rumah makan bertemu dengan Aceh yang sedang melahap minyak dengan penuh selera biksu ini lalu dikerjai oleh Aceh dengan menipunya untuk memakan daging tidak lama setelah itu Ting Chun Chiu muncul di sekitaran dan menangkap Aceh yang telah ditinggal Xiu sementara Yotan Che menyaksikan kejadian itu dari luar setelah itu Murong Fu pun tiba ke kedai makan melihat Aceh yang sedang ingin dihukum oleh gurunya adu gengsi kedua orang ini pun Ting Chun Chiu menggunakan huapung kafanya untuk menyedot tenaga dalam Murong Fu yang merespon dengan menarik anak buah Sekri Xiu ke mulut itu dimanfaatkan Aceh untuk kabur dari kedai tapi Ting Chun Chiu sangat awas dengan keadaan sekitarnya dan menyerang Aceh dengan serbuk racun Aceh yang matanya tak bisa melihat berlari keluar dan ditolong oleh Yotan Cheh kepungan antara baduk besi dan Murong Fu akhirnya membuat Ting Chun Chiu melarikan diri Yotan Cheh lalu membawa Aceh pergi dan kejadian ini disaksikan oleh Chun Kuan Ching yang kebetulan lewat disitu dan memutuskan untuk mengikuti mereka setelah membersihkan matanya Aceh telah kehilangan pandangannya dan merasa sangat terpukul tidak siap menerima dirinya yang tiba-tiba buta Yotan Cheh yang menenangkan dan mencoba menghiburnya akhirnya membuat Aceh bisa kalem dan bertanya siapa gerangan yang telah menyelamatkannya tapi Yotan Cheh menolak memberitahu identitasnya dan mengatakan namanya adalah Chong Chuxian sehingga Aceh yang ingin berterima kasih dan berniat menyentuh wajahnya ditolak dengan penuh ketakutan Chun Kuan Ching yang melihat tenaga dalam badu bersih yang sangat tinggi dan ingin memanfaatkannya lalu maju perlahan-lahan memberikan signal akan membiarkan Aceh menyentuh wajahnya setelah itu Chong Kuan Ching berpura-pura datang menemui mereka dan mengajak Yotan Cheh bergabung dengan Kaipang untuk dicalonkan sebagai ketua Aceh tentu saja mendukung lelaki penyelamatnya ini untuk mengambil kesempatan itu sehingga Chong Kuan Ching pun membujuk Yotan Cheh melepas topengnya agar bisa menjadi calon ketua Kaipang dan memenangkan cinta Aceh usai itu seluruh wajah Yotan Cheh dibalut dengan kain agar lukanya mengering di tempat lain Murong Fu merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya dan mengejar sosok tersebut dan kalah berduel dengan sosok berjubah ini menolak untuk memberitahu identitasnya sosok ini ternyata hanya ingin mengingatkan Murong Fu untuk membangkitkan dinasti Yan dan memberitahunya tidak jauh dari sana sedang ada pertemuan banyak pendekar yang mungkin bisa dimanfaatkan Murong Fu mencapai tujuannya di tempat lainnya Shisu yang sedang tidur mendengarkan suara kegadohan di sekitar sementara Tony berhasil melacak keberadaan Yan dan mengintainya dari kejauhan menyaksikan Murong Fu yang kembali dan mengajak Wang Yan untuk pergi ke pertemuan pendekar mendekati hutan yang dimaksud mereka diserang oleh ramai pesilat yang diantaranya adalah Chow Chomo dan muncul Wu Lauta salah seorang pesilat dari para penguasa 36 Goa dan 72 Kulau Wu Lauta yang diperankan oleh aktor di Hong Kong bernama John Ching ini menantang Murong Fu berdua dengannya setelah itu mendadak Yan di todong diancam oleh pesilat lainnya yang memaksa Murong Fu untuk mencerah Tony yang melihat hal itu langsung keluar dari persembunyianya dan berlutut di hadapan mereka memohon untuk tidak melukai wanita pujanya dalam kesempatan itu Tony berhasil mengeluarkan Liu Mai Shen Shen dan membawa Yan kabur dengan Ling Po Weipo-nya sementara Murong Fu menghadapi para pesilat lainnya Shichu akhirnya tiba ke sumber kegaduhan suara dan meminta mereka semua yang bertarung untuk berhenti Tony lalu kembali dan menotok mereka semua yang tengah bertarung hingga akhirnya Wu Lauta meminta mereka semua untuk berhenti ia lalu menceritakan kepada Murong Fu bahwa pertemuan mereka pada dasarnya hanya untuk kalangan penguasa 36 goa dan 72 pulau karena mereka semua tengah menyusun rencana untuk menghadapi Gensang Tong Lao dari istana Ling Chiu mereka memohon pada Murong Fu dan lainnya untuk membantu mengakhiri penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun disiksa oleh ajimat hidup mati dari Tien San Tong Lao racun dari ajimat hidup mati ini yang membuat mereka semua terpaksa bekerja kepada Ling Chiu Palace agar bisa diberikan penawar dari waktu-waktu selama ini mereka juga tidak mengetahui seperti apa rupa dari ketua istana Ling Chiu ini karena setiap kali mata mereka ditutup saat menerima penawar hingga suatu hari dalam kilas balik Wu Lauta berhasil menyusup ke dalam sebuah ruangan rahasia dan menemukan seorang anak kecil yang mereka duga adalah bawahannya dari Tien San Tong Lao anak kecil itu lalu mereka culik karena tidak mau membuka mulut dan Wu Lauta membuka karung mengeluarkan anak kecil ini diancam dan ditampar bagaimanapun juga anak kecil ini tidak memberikan informasi apapun tentang Tien San Tong Lao sehingga mereka memutuskan untuk membunuh anak ini Xichu yang tidak bisa melihat seorang anak kecil tetap berdosa dijadikan objek lembiasan emosi pun membawa anak kecil dalam karung ini kabur selama kabur Xichu terus mendengar suara seorang wanita yang tidak terlihat berbicara dengannya hingga akhirnya ia diberitahu suara itu dari dalam karung dan ia membuka karung itu dan kaget menemukan anak kecil yang telah berubah menjadi seorang wanita muda dia adalah Tien San Tong Lao ketua Ling Chu Palace untuk mempermudah penyebutan namanya saya akan panggil Tien San Tong Lao sebagai Lao Lao dalam posisi ini Xichu belum mengetahui siapa wanita ini dan memanggilnya sebagai gadis muda dan malah digeplak kepalanya dan minta Xichu memanggilnya sebagai nenek sebagai catatan Tien San Tong Lao ini adalah kakak seperguruan Uyace jadi wajar aja kalau si botak yang sok merasa lebih tua ini kepalanya digeplak beberapa kali nah terus kenapa nenek umur 90 tahunan ini terlihat masih kecil nanti akan terungkap sepanjang cerita Lao Lao lalu menemukan cincin ketua Xiao Yao dan menuduh Biksu kecil ini telah mencuri cincin tersebut Xichu akhirnya menceritakan bagaimana ia menang catur dan diberikan semua energi dari Uyace dan juga cincin tersebut sang nenek merasa kalau Biksu muda di hadapannya ini tidak pantas menerima posisi ketua Xiao Yao lalu meminta cincin itu dikembalikan dan dengan senang hati Xichu menyerahkannya Tien San Tong Lao lalu mendegur Xichu yang tidak berguna mewarisi tenaga dalam 70 tahun tapi jalannya masih meninggalkan jejak sehingga membuat mereka terkejar ia lalu meminta Xichu meloncat untuk melihat peringan tubuhnya dan dalam satu lompatan Xichu terbang setinggi pohon dan secepat itu pula ia terjun bebas di jemput gravitasi Lao Lao lalu mengajarinya teknik untuk menggunakan peringan tubuh dan Xichu mengangkatnya pergi setelah itu tidak lama setelah itu rombongan penguasa 36 goa dan 72 pulau berhasil mengejar Xichu yang kemudian diajari Tien San Tong Lao lagi cara menggunakan Pei Ming Seng Kongnya dan teknik jendikan jari menggunakan buah cemara yang melukai dan membunuh beberapa lawan Wu Lao Ta lalu diperintahkan untuk menangkap perusahaan untuk laulau minum darahnya setelah itu mereka baru mengetahui identitas wanita di hadapan adalah Tien San Tong Lao yang langsung menceritakan bahwa ia dulunya melatih ilmu yang sangat kuat bernama Tien Chang Tijiu Pulau Chang Chun Fa namun karena pernah tersesat setiap 30 tahun sekali ia akan kehilangan tenaga dalamnya dan kembali ke tubuh anak kecil untuk itu ia perlu mengkultivasi ulang semua energinya yang dimana satu hari setara dengan kultivasi satu tahun dan kini ia baru berhasil mengkultivasi selama 12 hari yang artinya baru 12 tahun tenaganya pulih dalam masa lemahannya ini adik seperguruhannya yang adalah musuh abadi sekaligus rival cintanya terhadap Wu Yace akan muncul untuk menghabisinya dan benar saja setelah itu Li Chiu Sui datang Lao Lao membohonginya dengan mengatakan Wu Yace telah memberikan cincin ketua kepadanya Li Chiu Sui lalu mendebas dari Lao Lao dan mengambil cincin itu Xichu kemudian membawa Lao Lao kabur dengan peringan tubuhnya sambil dikejar oleh Li Chiu Sui aksi pengenjaran ini dalam cerita novelnya Sengit Saya Li Chiu Sui pernah melancarkan serangan dengan jarak hampir 5 Chang ke depan sebagai catatan 1 Chang sama dengan 3,3 meter dan ini adalah sebuah pembanding yang bisa dijadikan sebuah patokan seberapa kuat pesilat di berbagai era Xiao Feng sendiri maksimal serangan jarak yaunya bisa mencapai 3 Chang dari sini sudah kelihatan serangan jarak Yau Li Chiu Sui lebih kuat dari Xiao Feng dan kenapa Xiao Feng sendiri bisa disandingkan setara dengan Yang Kuo dan Kuo Qing karena para tokoh di trilogi Raja Wali seperti Iteng Kaisa Selatan dan Cilun Kose dalam plot ceritanya juga bisa melancarkan serangan dengan jarak sekitaran 3 Chang Tentu saja dengan menilai dari serangan jarak jauh tidak akan menjadi sebuah patokan pasti tapi setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran Shichu yang gagal menahan serangan Li Chiu Sui kemudian jatuh dari tebing yang untungnya di bawah mereka ada Tuan Yee yang telah tiba yang membantu menahan jatuhnya mereka Shichu melanjutkan pelariannya sementara Tuan Yee menahan mereka yang ingin menginjar Lao Lao hingga Li Chiu Sui muncul dan melihat penggian yang sangat mirip dengan wajah putrinya Lao Lao lalu berkata kepada Shichu Li Chiu Sui kini telah menjadi permaisuri kerajaan Xia tempat yang tapaknya berbahaya adalah tempat yang aman ia pun meminta Shichu membawanya bersembunyi ke istana kerajaan Xia di tengah perjalanan Lao Lao mengajari Shichu jurus Tien San Semei Sou untuk meningkatkan kemampuan combating biksu muda ini agar lebih mudah melindunginya sementara Wu Lao Ta yang berhasil bertemu dengan para rombongan pengejar memberitahukan ternyata anak kecil yang mereka lihat adalah Tien San Tong Lao yang sedang dalam tahap memulihkan tenaga dan mereka berencana untuk menyerang Li Chiu memanfaatkan Lao Lao yang sedang tidak ada di istana dan meminta Murong Fu untuk menjadi ketua mereka tentu saja tawaran ini langsung diterima karena memang tujuan Murong Fu adalah menguasai semua orang ini ia lalu meminta Pau untuk membawa Yan pulang tapi Wang Yan menolak dan Tuan Yi menawarkan diri untuk menjaga Yan sementara yang lainnya bergegas menuju istana Ling Chiu setelah berlatih ilmu Shichu dan Lao Lao akhirnya tiba di istana kerajaan Xia mereka menyelinap hingga masuk ke dalam sebuah aula penyimpanan es Lao Lao berkata kalau Shichu telah bersamanya selama 40 hari dan ia telah berhasil memulihkan setengah tenaga dalamnya ia minta agar Biksu ini terus melindunginya hingga ia berhasil mengembalikan semua energinya awalnya Shichu menolak tapi setelah dijanjikan Lao Lao akan membebaskan semua penguasa 36 goa dan 72 pulau dari ajimat hidup matinya tawaran itu diterima Lao Lao yang keluar untuk mencari darah hewan untuk diminum lalu kembali membawa makanan nasi dan daging yang ditolak dimakan oleh Shichu sampai akhirnya Lao Lao menotok dan mencukokinya dengan daging melihat Shichu yang terus berpegangan dengan prinsip Biksu dan terus menyangkal menjadi bagian dari sekreti Xiaoyau Lao Lao kemudian menculik seorang gadis dari istana dan memberikan obat perangsang kepada mereka sehingga Shichu dan gadis ini melakukan hubungan seksual setelah itu gadis tersebut dibawa Lao Lao kembali ke istana sementara Shichu akhirnya sadar kalau ia yang melakukan hubungan badan dengan seorang gadis sebelumnya bukanlah mimpi dalam rasa frustasi ia membetulkan kepalanya ke balok es dan Lao Lao menasihati Shichu untuk meninggalkan hidup selibatnya dengan menerima kenyataan untuk hidup sebagai orang biasa dan menjadi bagian dari sekreti Xiaoyau dalam kesedihannya Shichu memelahap daging yang kembali ditawarkan kepadanya bukan karena napsu tapi karena keputusasaan harapannya untuk menjadi seorang biksu ia lalu bertanya pada Lao Lao siapa nama gadis yang ia diduri karena bayangan akan gadis tersebut terus muncul dalam benak dan pikirannya Lao Lao menolak untuk memberitahu sekarang dan berjanji jika Shichu melakukan hal terakhir untuknya maka ia baru akan memberitahukan nama gadis tersebut Shichu Shichu lalu diminta untuk belajar tapak nam yang berlarinya agar membantunya membunuh Li Chusui saat tenaga dalamnya sudah pulih nantinya tapi permintaan tidak beralasan ini ditolak oleh Shichu yang akhirnya membuat Lao Lao menyerangnya dengan ajimat hidup mati Shichu seketika itu merasakan kiksan racun yang sangat menderita di cekutur tubuhnya ia akhirnya mengerti perasaan para penguasa 36 Goa dan 72 Pulau begitu takut kepada Tian San Tong Lao karena rasa sakitnya bagai dihukum di alam neraka Lao Lao lalu memberikan pil untuk menghilangkan gejala sakit itu namun ia mengatakan ajimat hidup mati ini harus ditawarkan dengan melatih jurus darinya dengan mengetahui cara membuat jimat hidup mati dan memasukkannya maka Shichu bisa belajar cara menawarkannya juga Shichu pun langsung diajari Tian San Tong Lao ajimat jurus tersebut ia menembakkan 9 ajimat ke dalam tubuh Shichu dan mengajarinya cara membuang semua racun itu sementara Lao Lao meneruskan kultivasi tenaga dalamnya pada akhirnya Shichu berhasil menguasai semua jurus yang diajarkan tersebut dan menawarkan 9 ajimat hidup mati dalam tubuhnya Tian San Tong Lao hanya perlu satu hari lagi untuk menggembalikan seluruh tenaga dalamnya seperti semula namun ternyata Gichu Sui telah berhasil melacak keberadaan mereka dan menggunakan suara ekolokasinya untuk memprovokasi Lao Lao yang konsentrasinya buyar dan memuntahkan darah Lao Lao tak tahan lagi dengan hinaan itu dan langsung memaki balik sehingga Gichu Sui pun menerobos ke dalam aulaen minus satu hari kultivasi tenaga dalam dan terluka dalam proses pemulihan sebelumnya Lao Lao agak kesulitan untuk menandingi Gichu Sui walau pertarungan yang terjadi diantara mereka sangat dahsyat Lao Lao terjatuh dan terhempas beberapa kali oleh lawannya sementara Shichu terus mencoba memisahkan mereka hingga menghalau Li Jusui dengan jurus tapak yang dikenali oleh Li Jusui ternyata saat Shichu mempelajari cara memasukkan jurus ajimat hidup mati jurus tapak enam yang itu udah sekalian diajarkan Tien Sang Tong Lao kepadanya duel hidup mati ini kemudian dilangsungkan lagi dengan sengit dan giliran Li Jusui yang kini harus terhempas dan muntah darah Shichu terus diperintah oleh kedua seniornya ini untuk membunuh satu sama lain namun ia hanya ingin memisahkan mereka walau keduanya sudah terluka berat namun itu tidak membuat mereka menghentikan duel dengan sisa tenaga yang ada kedua kini berduel lagi tapi kini Shichu berdiri di hadapan mereka menahan serangan dari dua arah tanpa disadari Shichu pun mengaktifkan ilmu Pei Ming Sen Gongnya atau ilmu kegelapan utaranya menyedot energi kedua nenek-nenek ini menerima lonjakan tenaga dalam yang cukup besar membuat Shichu tidak tahan lagi berteriak dan merasakan bagaimana luar biasa nyamanya tubuhnya setelah itu lau-lau dan Lee Jusso yang lemas tak sadarkan diri kemudian Shichu bawa keluar dari istana setelah terbangun keduanya yang ingin berkelut lagi membuat Shichu repot memisahkan mereka hingga gulungan lukisan dari tubuhnya terjatuh kedua seniornya melihat lukisan itu dengan seorang gadis di dalamnya dengan ekspresi terkejut Shichu memberitahu kalau lukisan itu dia dapat dari Wiyace dan mereka berebut untuk melihatnya dalam kesempatan itu lau-lau berhasil mengeluarkan signal kembang apinya untuk memanggil para bawahnya datang dan Lee Jusso meninggal saat itu juga setelah bawahnya tiba lau-lau minta Shichu mengambil cincin ketua Xiaoyau kembali dari jadi Lee Jusso cincin itu lau-lau minta Shichu kenangan dan jadilah ketua sekreti Xiaoyau dengan bangga seperti yang diharapkan Wiyace kepadanya lau-lau juga meminta Shichu untuk menjadi ketua dari istana Linqiu karena ia telah mengajarkan semua jurus terbaiknya walau sempat ragu Shichu akhirnya menerima kedua permintaan terakhir lau-lau dan mengeluarkan lukisan Wiyace untuk lau-lau lihat setelah melihat lukisan gadis tersebut lau-lau mengatakan kalau gadis itu bukanlah Lee Jusso dan ia pun menghembuskan napas terakhirnya seketika itu juga Lee Jusso yang sebelumnya berpura-pura mati bangkit dan menertawai lau-lau yang mati duluan darinya Lee Jusso juga meminta melihat lukisan itu dan ia sangat kecewa karena gadis di lukisan tersebut adalah adiknya Lee Piyin ia akhirnya sadar bahwa Wiyace yang selama ini ia dan Tien Sang Tonglau perebutkan tidak mencintai satupun dari mereka Lee Jusso lalu menceritakan kilas balik kisah mereka kepada Shichu menjadi empat saudara seperguruan Tien Sang Tonglau dan Lee Jusso bersaing untuk memperebutkan afeksi Wiyace namun terlalu menutup mata untuk melihat ternyata sebenarnya Wiyace mencintai Piyin pada akhirnya Lee Jusso dengan triknya berhasil membuat Wiyace menikahinya dan mereka melahirkan seorang putri yaitu Lee Ching Lo aka ibu dari Wang Lian walau telah melikah dan memiliki anak Wiyace tidak pernah memandang Lee Jusso dan terus mencuekinya dan membuatnya berprasangka Wiyace masih memikirkan Tien Sang Tonglau sehingga Lee Jusso mencerang Laulau yang saat itu melatih ilmu Tien Sang Tijiu Pulau Chang Chun Fa kejadian inilah yang membuat Laulau tersesat dan tubuhnya kembali ke gadis kecil setiap 30 tahun setelah itu sifat cuek Wiyace semakin menjadi-jadi Wiyace memahat batu dalam goa menjadi wujud seorang gadis patung inilah yang dilihat Duanyi di dalam goa Gunung Mulian Negeri Tali dan memanggil patung tersebut sebagai kakak peri Lee Jusso selama ini berpikir kalau patung itu adalah dirinya dan baru hingga hari ini ia menyadari patung tersebut adalah adiknya Lee Jusso lalu merangkak menghampiri kakak seperguruannya yang telah meninggal untuk mengajaknya berdamai dan mengeguskan nafas terakhirnya saat itu juga Shichu kemudian meminta bawahan Lingqiu Palace mengkremasi Tien San Tong Lao dan Lee Jusso bersama-sama sekaligus menandakan berakhirnya rekab di kesempatan kali ini tertanam di episode sebelumnya so langsung aja kita masuk ke dalam rekabnya setelah mengkremasikan penawar 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 ajibat hidup mati tapi pengawal itu mengatakan penawar hanya untuk mengobati gejala sakit dan untuk menghilangkan ajibat hidup mati sepenuhnya hanya Lao Lao yang mengetahui metode tersebut Shichu yang tiba ke gunung surga diberitahukan para pengerang telah masuk ke istana dan mereka tidak bisa balik karena jalur rantai telah diputuskan Shichu menggunakan peringan tubuhnya untuk kembali sendiri sementara di dalam aula istana para penguasa sedang menyiksa dan mengancam agar mereka diberikan penawar namun mereka mendapatkan jawaban yang sama hanya Lao Lao yang mengetahui metode mengeluarkan ajibat hidup mati dari tubuh seseorang Shichu yang tiba menghentikan aksi mereka dan meminta para pengawalnya untuk menyambungkan kembali jalur rantai agar saudari yang lain bisa kembali ke istana dalam usahanya menenangkan semua orang yang meminta penawar lukisan dari tubuh Shichu terjatuh dan dilihat oleh orang banyak yang berpikir kalau seorang biksu telah menaruh hati kepada Wang Yian hal ini terlalu sulit dijelaskan Shichu kepada Morong Fu dan yang lainnya sementara itu para pengawal Lingqiu yang kembali setelah menjemput saudari lainnya langsung menghadap Shichu dan memanggilnya ketua Pulau Ta yang reaksi racun tubuhnya tiba-tiba kumat membuat para penguasa 36 goa dan 72 pulau yang lainnya kembali mengamuk untuk mendapatkan penawar Wang Yian kembali diancam agar dibunuh jika Shichu tidak memberikan penawar cuacemu yang ngamuk juga mengarahkan pedangnya ke Yian yang dihalangi oleh Tuan Yi yang tertusuk tapi untungnya tusukan pedang itu tidak terlalu dalam dan Tuan Yi bisa pulih setelah Shichu menyalurkan sedikit energinya dan memberinya obat Pulau Ta yang masih tersiksa menahan rasa sakit lalu dicoba diobati Shichu dan ia berjanji akan mengobati yang lainnya namun tidak bisa terlalu buru-buru karena ia belum sepenuhnya menguasai teknik yang diajarkan laulau kepadanya Murong Fu yang melihat rencananya telah gagal menjadi penyelamat bagi para pesilat 36 Goa dan 7020 ini pun meminta pamit dengan kesal dan Tuan Yi yang ingin mengikuti Gian pergi ditahan oleh Shichu yang memintanya untuk memulihkan lukanya terlebih dahulu sekaligus membahas masalah wanita mereka lalu bersulang bersama setelah Tuan Yi membujuk Shichu untuk meminum arah masing-masing pun menceritakan kegalauan hati mereka Shichu merasa bingung dan tidak paham dengan masalah hati mengakui ia telah merindukan seorang gadis yang ia sendiri tidak yakin wajahnya seperti apa dan siapa namanya Tuan Yi lalu memberitahukan bahwa perasaan menyukai seorang wanita adalah wajar serta menasihati Shichu untuk berhenti saja menjadi biksu agar menikmati kehidupan Fana dengan nikmatnya arak di tangan mereka yang langsung bersulang terus-menerus hingga keduanya menjadi cukup mabuk Tuan Yi lalu menceritakan tentang saudara angkatnya Xiao Feng dan alangkah baiknya bila ia bisa mempertemukan kakak Feng dengan Shichu maka mereka bertiga bisa menjalin hubungan saudara Shichu pun mengajak Tuan Yi untuk mengangkat saudara terlebih dahulu dan kelaksaan mereka bertemu Xiao Feng bisa melakukannya sekali lagi keduanya lalu berlutut dan berjanji menjadi saudara tanpa hubungan darah tertawa bahagia dan saling menggengem tangan seketika itu gaya tarik menarik dari ilmu Pei Ming Sen Kong di antara mereka bereaksi menertawai satu sama lain setelah menyadari mereka memiliki jurus yang sama di tempat lainnya Murong Fu yang frustasi tidak mencapai rencananya dihampiri oleh Ian yang mencoba menghiburnya malah membuat pertengkaran kecil terjadi di antara mereka Ian merasa Tuan Yi lebih peduli padanya dan sepupunya hanya bisa cempuru setelah itu padahal dalam kenyataannya Murong Fu sering mengacukannya dan lebih peduli dengan misi merestorasi dinas Dian setelah mabuk semalaman Chichu akhirnya bangun setelah bermimpi tentang gadis yang ia cumbu di stana es dan menarik tangan pengawalnya Mei Jian yang terpaksa menamparnya untuk membuatnya tersadar setelah itu sang ketua diberitahu kalau Tuan Yi telah pergi dan Mei Jian membantu memakaikan baju untuk Tuan nya sang ketua Ling Chiu lalu memulai menawarkan azimat hidup mati dari tubuh Bulauta setelah beberapa percobaan akhirnya ia bisa mengeluarkan sepenuhnya racun di dalamnya kemikian pula dengan cuacemu yang berhasil terbebas dari racun setelah itu Chichu pun kewalahan dan mengakui azimat tersebut ditembakkan ke titik tubuh yang berbeda-beda oleh laulau sehingga memerlukan teknik yang berbeda juga untuk mengeluarkan racun di tubuh setiap orang terlebih lagi ia tidak ingat semua ajaran laulau dulunya Chujian dan Mei Jian lalu memberitahukan di dalam ruang rahasia laulau ada mengukir semua ilmunya tiba di sana Chichu melihat semua jurus laulau yang dulu sudah diajarkan kepadanya dan ia melatihnya kembali termasuk tapak nam yang yang belum ia kuasai dengan sempurna sebelumnya Chichu pun melatih semua jurus tersebut sementara kedua pengawalnya yang diberikan izin untuk melatih jurus di tembok itu malah kewalahan dan tidak berhasil karena diperlukan tenaga dalam yang tinggi untuk melatih laulau setelahnya Chichu kembali lanjut menawarkan racun acimat hidup mati dari semua pesilat 36 goa dan 72 pulau di perkumpulan Kaipang Chuan Quan Ching ditemui seseorang bertopeng yang mengatakan ia tahu rencana Quan Ching memanfaatkan Chang Chujian sebagai boneka untuk menjadi ketua Kaipang orang ini menyatakan ia akan membantu Chuan Quan Ching menguasai Kaipang dengan syarat setelah Chang Chujian menjadi ketua maka Kaipang harus mendeklarasikan penyerangan ke Shaolin untung itu ia telah membunuh salah seorang ketua Kaipang yang menantang Chuan Quan Ching dan menyerahkan tongkat penggebuk anjing yang selama ini hilang kepadanya setelah itu para pengemis menemukan ketua yang terbunuh dengan tapak Shaolin Chuan Quan Ching pun menjalankan rencananya membuat usulan memilih ketua baru dengan mencari pertarung terkuat dan mencari Shaolin untuk balas dendam setelah itu di negeri Liao Xiao Feng dipertemukan Ye Lu Hongche dengan saudara baiknya yaitu Yan Long Yan yang dulunya melukai guru Xiao Feng Wang Chiantong Xiao Feng yang ingin membuat perhitungan dengannya dicegah oleh kakak-kakaknya dan ia kembali diberikan kabar bahwa Liao akan segera menaklukkan negeri Song dengan menguasai Kaipang yang sudah ada di genggaman Yan Long Yan sekarang Xiao Feng yang tidak ingin mendukung Liao menghancurkan Song kemudian meminta anak buahnya sebagai alasan untuk menunda mengerjakan tugas yang telah diberikan kepadanya hari pemilihan ketua Kaipang akhirnya dilakukan Song Chuisian alias Yeo Tan Che naik ke atas arena dan berhasil mengalahkan semua anggota lainnya dengan kumpu dari kitab yijin yang ia pelajari serta serangan racun yang Ace ajarkan padanya Chang Chuisian akhirnya dinobarkan sebagai ketua dengan tongkat penggebu kancing di tangan dan mendeklarasikan agar klannya menuju Shaolin meminta pertanggung jawaban tetua mereka yang terbunuh Tuan Yee sendiri langsung mendapatkan kabar tersebut ramai pesilat dari berbagai siktik tengah menuju Shaolin atas undangan Kaipang sementara di biara Shaolin ketua Swan Che juga menerima surat dari Kaipang yang tengah ke sana meminta pertanggung jawaban sekaligus melaksanakan acara pemilihan ketua dunia perjelatan Xichu sendiri tengah bersiap-siap pulang ke Shaolin dan berkata kepada Mei Jian kalau tugasnya telah selesai di sini Mei Jian merasa sangat khawatir dengan kelangsungan Ning Chiu Palace jika ditinggalkan ketua serta memohon agar ketua tidak pulang tapi Xichu mempertegas ia harus mempertanggung jawabkan dirinya ke biara Shaolin yang telah membesarkan dirinya dari kecil jika ia sudah selesai menjalankan hukumannya maka ia akan kembali ke gunung surga dan mengajari semua kungfunya kepada Mei Jian untuk menjaga kelestarian peninggalan laulau para pengawal Ling Chiu kemudian berunding untuk tidak meninggalkan ketua mereka tanpa pengawasan sehingga Mei Jian dan Sui Jian akan membuntuti dan mengawasi Xichu yang telah tiba di Shaolin hukuman Xichu ditanggungkan saat itu karena Shaolin sedang mempersiapkan diri menjamu kaipang dan Xichu dikirim ke belakang biara untuk bekerja di kebun terlebih dahulu bertemu dengan Big Su Yan Ken yang membulinya setelah tahu Xichu memakan daging meminum arak tidur dengan wanita dan membunuh orang Xichu diberikan pekerjaan kasar secara berlebihan yang disaksikan oleh kedua pelayannya Mei Jian dan Sui Jian yang sudah tidak tahan lagi melihat ketua mereka diperlakukan secara semena-mena Xichu yang terlelap setelah memotong kayu mereka selimuti dan Big Su Yan Ken mereka pukuli dengan balok kayu untuk diberikan pelajaran esok paginya Yan Ken yang babak belur segera membuka rantai pada tubuh Xichu dan memintanya untuk tidak bekerja lagi karena takut nyawanya akan melayang di bawah dua gadis berdua hitam Xichu yang akhirnya tahu kalau kedua pelayannya mengikutinya kemudian menegur mereka untuk kembali ke Ling Chu lalu bunyi Gong Shaolin terdengar menandakan bahaya mengancam yang ternyata Chiu Moche datang lebih awal ke pertemuan dan membuat kerusuhan dengan menantang para Big Su bertarung Chiu Moche mengaku menguasai 72 Kung Fu unik Shaolin dan menghina para tetua yang hanya menguasai beberapa di antara jurus tersebut Suan Seng dan Suan Tu kemudian maju satu persatu berdua dengan Chiu Moche yang sombong dalam kesempatan itu Xichu menyadari Big Su Tibet itu menggunakan tenaga dalam Xiao Wu Xiangkong untuk mengeluarkan Kung Fu Shaolin sebagai catatan Chiu Moche mempelajari Xiao Wu Xiangkong dari kitab yang ia curi dari filaman Tragora sebelumnya namun ia tidak menguasai ilmu itu sepenuhnya Xiao Wu Xiangkong sendiri adalah tenaga dalam andalan Li Chu Sui Keunikan tenaga dalam ini adalah bisa dirubah-rubah atau dikonversi bentuknya sehingga bisa dipakai untuk mengeluarkan setiap jurus unik Shaolin yang membutuhkan bentuk energi yang berbeda-beda Dalam serial ini kurang jelas dari mana Xichu mempelajari ilmu Xiao Wu Xiangkong Sepertinya di dalam Gualing Chiu tertera skill ini sehingga Xichu mempelajarinya di scene sebelumnya Setelah kedua elder dikalahkan ketua Shaolin Suan Seng juga maju berduel dengan Chiu Moche dan Xichu menggantikan sang ketua yang kewalahan Duel ini berlangsung cukup ketat tapi Chiu Moche sadar ia bukan tandingan biksu muda hingga muncul juga Mei Jian dan Cuijian yang menyamar membantu tuan mereka tapi Xichu mencegah dua pelayannya untuk tidak menyakiti Kuo Su Chiu Moche kemudian melancarkan serangan jarak yaunya membuka samaran kedua gadis ini dan pergi begitu saja Xichu lalu diminta untuk menjelaskan dari mana kongkunya yang sedemikian sendiri Akhirnya Xichu pun menceritakan apa yang terjadi selama ini dengan fakta dia telah belajar semua ilmu di luar Shaolin serta menjadi ketua dari Xiaoyau sekaligus Lin Chiu para tetua Shaolin kemudian berdiskusi hukuman yang pantas untuk Xichu meski telah melanggar empat sila dan menjadi bagian sekret Xiaoyau Xichu dimilai telah berjasa menjaga reputasi Shaolin saat mengalahkan Xiu Moche sebelumnya untuk itu Xichu pun akan diusir dari Shaolin setelah menerima hukuman ukulan sebanyak 100 kali ditambah 30 kali Xichu yang sangat bersedih menyatakan harapannya selama ini adalah menjadi pengikut Buddha dan rasa berterima kasihnya kepada para tetua yang sudah bagaikan orang tuanya sendiri telah membesarkan dia dari kecil Xuance kemudian menghibur dan mengatakan sesuatu yang cukup bijak bahwa Xichu tidak harus menjadi murid Shaolin untuk melaksanakan ajaran kebaikan buddhisme hukuman Xichu hampir saja dilangsungkan saat itu juga namun sebuah berita dikabarkan bahwa para pesilat ulin telah tiba dan hukuman Xichu ditangguhkan lagi untuk sementara tidak jauh dari sana Xiaofang menerima laporan dari bawahnya bahwa akses telah buta dan mengikuti Kaipang sedang menuju Shaolin ia bersama beberapa pengikutnya langsung bergegas menuju TKP di kaki gunung Shaolin sendiri romongan Murongfu dan Qing Junjiu yang tiba bersamaan kemudian bertarung satu sama lain 4 Eiffel yang melihat duel itu melanjutkan perjalanan mereka ke biara sementara di aula luar biara para pesilat dari berbagai sekte disambut oleh para ketua Shaolin Tuan Cheng Chun juga tiba dengan asing dan memberikan salam kepada ketua Shaolin Tony pun tiba tidak lama setelah itu memberikan salam kepada ayah dan diberitahukan Ye Laosan kalau Wang Yan ada di bawah kaki gunung karena Murongfu sedang berdua dengan Qing Junjiu Tony yang khawatir langsung bergegas turun diikuti rombongan pesilat yang menuju ke bawah duel mereka terhentikan setelah rombongan Kaifang tiba melihat Aceh Ting Chun Jiu yang ingin memperhitungkan kesalahan muridnya lalu bertarung dengan Ye Tan Che yang tidak ia kenali sebagai muridnya ketua sekte Qing Jiu ini mengaku kalau tenaga dalam ketua Kaifang ini lebih besar dari dia tapi tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah dalam sekejap Aceh langsung ditodong oleh Ting Chun Jiu yang memaksa Chang Chun Xian memanggilnya sebagai guru atau ia akan membunuh Aceh Ye Tan Che yang hanya peduli pada Aceh pun orang mempermalukan Wibawa Kaifang dan ia diminta membunuh ketua Shaolin Suan Che para tetua Kaifang mencegah ketua mereka tapi itu tidak dipedulikan dan Suan Che dihajar sampai muntah darah tapi bagi mereka yang pro Shaolin dan para elder Kaifang sendiri mengkritik Chong Chui Xian yang memalukan karena sebagai ketua pengemis tidak menggunakan ilmu dari Kaifang melainkan jurus dari sekte lain Ye Tan Che membela diri dengan menghina tidak ada yang hebat dari tapak 18 menakluk naga dan segera ia mendapatkan jawabannya setelah Xiaofeng tiba dengan pasukannya dan mendemokan kekuatan Xianglong sepacangnya Aceh kemudian dibebaskan dari tolongan Ting Chun Chiu dan menyatakan kerinduannya kepada Abang Ipad Tuan Chen Chun dan istrinya akhirnya yakin bahwa wanita yang sudah tidak berparah jelek ini adalah putri mereka Son Kuan Ching lalu menyetir opini publik bahwa Xiaofeng besarlah pasukan leonya adalah musuh bagi Song dan minta semua orang untuk membunuhnya seketika Kaipang Ting Chun Chiu Murong Fu dan semua sikri lainnya kecuali Shaolin membentuk aliansi untuk membunuh Xiaofeng yang dihampiri dan dibela oleh Tuan Yi Wang Yan sendiri menasihati Abang Sepupu yang seharusnya tidak menjadi musuh bagi Xiaofeng mengingat jasa mantan Ketua Kaipang yang pernah membersihkan nama sepupunya Akan tetapi Murong Fu tentu memiliki agenda tersendiri untuk mencari simpati dari pendekar Wulin Xiaofeng yang langsung mau diserang oleh Yotan Zhe dihentikan oleh para elter Shaolin yang meminta izin untuk berbicara secara pribadi terlebih dahulu kepada Xiaofeng yang langsung mereka antar masuk ke dalam biara menemui Swan Zhe yang menggunakan kerudung Swan Zhe bertanya apakah Xiaofeng masih ingat dengan empat orang tua yang dulu ia temui di kaki gunung Tiantai sebelum menemui Biksu Cekuang Xiaofeng akhirnya ingat dan Swan Zhe mulai menjelaskan sebenarnya pada waktu itu ia sudah siap memberikan nyawanya kepada Xiaofeng namun Xiaofeng sendiri yang menarik jurusnya waktu itu dan tidak membunuh mereka Swan Zhe memberitahukan yang sesungguhnya bahwa ia adalah Take atau kakak tertua yang memimpin penyerangan di Yan Menpas ia menyayangkan dirinya yang tidak memberitahu Xiaofeng lebih awal sehingga Acu harus mati dan juga banyak pencilan lainnya yang menjadi korban karena masalah tersebut Swan Zhe menawarkan nyawanya untuk Xiaofeng yang sudah dalam puncak menahan emosinya serta menyatakan tidak ada satupun dari anggota Shaolin yang akan menuntut balas dendam setelah ia mati Xiaofeng lalu melancarkan serangan tapaknya tepat di hadapan wajah Swan Zhe Xiaofeng hanya tinggal menghabisinya tapi pada akhirnya ia menarik kembali semua amarannya dan menyadari apabila ia berada di posisi yang sama 30 tahun yang lalu akan melakukan hal yang dilakukan oleh Swan Zhe dalam melindungi Song serta pembunuhan terhadap ayahnya adalah kesalahpahaman belaka Swan Zhe kemudian menjelaskan bahwa guru Xiaofeng Tan Kung Tan Po dan lainnya bukanlah dia yang bunuh yang artinya orang yang ingin menutupi identitas Taka bukanlah Swan Zhe sendiri Xiaofeng lalu menyatakan ia akan terus menelidiki siapa orang yang begitu ngotot untuk mempertahankan kerahasiaan identitas Taka namun Swan Zhe menjemaskan bahwa hidup Xiaofeng akan berakhir hari ini dan tidak peduli setinggi apapun kunggunya dikepung begitu banyak orang di luar pasti akan menemui ajalnya serta menawarkan Xiaofeng untuk kabur dan Shaolin yang akan mengurus mereka namun Xiaofeng tidak setuju justru kedatangannya adalah ingin membebaskan Kaipang dari pengaruh Yanlongyang dari negeri Liao yang ingin menghancurkan negara Song untuk itu ia dari Tuan Yi kembali keluar menemui semua pesilat yang telah mengepung sebelum memulai pertarungan berdarah Xiaofeng mengajak saudaranya untuk bersulang arak terlebih dahulu Xiju yang melihat adik ketiganya dari kejauhan menduga pasti pria gagah di samping adik adalah kakak Feng yang diceritakan selama ini Xiju pun menghampiri mereka dan Tuan Yi menceritakan secara singkat bagaimana ia dan Xiju telah mengangkat saudara serta mengajak Xiaofeng untuk menjadi trio saudara angkat ketiganya lalu saling berlutut menghormat satu sama lain Xiaofeng menjadi kakak pertama Xiju adik kedua dan Tuan Yi adalah adik terkecil mereka lalu bersulang dengan penuh kebahagiaan sekilas melupakan permasalahan besar di hadapan mereka usai itu pertempuran ketiga saudara ini terpecah menjadi tiga bagian dimulai dari Xiju yang ingin membuat perhitungan dengan Ting Chunqiu yang telah membunuh Su Xinghe dan Swanan duel di antara mereka berlangsung hingga ke kaki gunung kesan pertarungan seimbang ini menarik Mei Qian dan Cui Qian malah terkena racun dari Ting Chunqiu sehingga Xiju pun bergegas untuk mengalahkan ketua Xingqiu ini menerangnya dengan ajiman hidup mati Xiju akhirnya memberikan penawar yang telah ia dapat kepada Cui Qian dan Ting Chunqiu yang kesakitan terkena serangan ajiman hidup mati diputuskan untuk dibawa ke hadapan para Shaolin untuk diadili Xiaofeng sendiri melawan Yeo Tanqiu yang topengnya telah terbuka namun semua orang berpikir kalau pria ini adalah Chang Cui Qian tanpa ampun Xiaofeng menghantarkan pukulan telak terhadap lawan berkali-kali hingga badut besi tapar topeng ini tumbang Tuan Yee sendiri kewalahan melawan Murongfu bukanlah hal yang biasa bagi penyaran muda tali ini tidak bisa mengeluarkan new mai zensinya sehingga Murongfu mengalahkannya dan Yan memohon kepada abang sepupu untuk tidak membunuh Tuan Yee Yeo San yang melihat gurunya terluka langsung maju begitu pula dengan Tuan Cheng Chun yang ingin membela anaknya Tuan Cheng Chun yang dikalahkan dan hampir dihabisi ini kemudian membuat Tuan Yee khawatir dan bertarung dengan motivasi yang lebih tinggi mendadak ilmu pedang enam hawan adi mulai berhasil digunakan beberapa kali hingga akhirnya Murongfu dikalahkan Wang Yan melakukan hal yang sama mencegah Tuan Yee melukai sepupunya dan Xiaofeng yang marah besar datang dan melempar Murongfu hingga topinya terlepas merasa malu dan telah mempermalukan reputasi keluarganya Murongfu yang ingin membunuh diri dicegah oleh kehadiran sosok bertopeng setelah mendapatkan nasihat Murongfu mengurungkan niatnya dan Xiaofeng membuka identitas pria bertopeng ini adalah Yan Long Yan yang menewaskan ketua Kaipang sebelumnya Wang Hientong sebelum Xiaofeng berduel dengan Yan Long Yan ia dihentikan sosok pria bertopeng satu lagi saya rasa teman-teman bisa membedakannya kedua sosok bertopeng ini yang satu alis putih dan yang satu lagi bukan kedua pria bertopeng ini saling mengungkap keduanya telah hidup di sekitaran bira Shaolin selama 30 tahun terakhir Yan Long Yan lalu pergi setelah itu dan Xiaoxu kembali membawa Ting Chunqiu untuk diadini Shaolin Swan Zhe meminta agar ketua Xingqiu ini diberikan penawar terlebih dahulu dan Mei Jian memberikan pil penahan sakit untuk 3 hari ke depan kepada Ting Chunqiu usai itu Swan Zhe memutuskan hanya akan mengeluarkan Xiaoxu dari Shaolin dan menghapus hukuman pukulan terhadap Shichu karena telah berjasa menangkap Ting Chunqiu keputusan itu lalu ditertawai oleh Chi Mozo yang tiba seketika itu juga meremehkan Shaolin yang tidak tegas demi menjaga Yuugo Shaolin Shichu belum mohon agar hukumannya tetap dijalankan cubanya yang dibuka dan dipukulin di hadapan semua orang membuat Yernyang sangat kaget melihat 9 tanda bakar di tubuh Shichu ia bergegas menghampiri Shichu dan meminta pukulan itu dihentikan dan memberitahukan miksu muda di depannya kalau ia adalah ibunya Yernyang menceritakan sejak bayi Shichu telah diculik darinya namun ia tidak akan salah mengenali anaknya sendiri karena semua tanda bakar di tunggung dan juga di bagian pantat yang dibuat oleh sang ibu sendiri reuni ibu anak ini cukup mengharukan beberapa pesawat lain yang menyangcikan karena pada dasarnya Yernyang dulunya adalah gadis yang baik tapi sejak bayinya diculik ia bergabung dengan Foreville dan sering menculik bayi pria bertopeng alis putih lalu menghampiri mereka dan mengakui kalau ialah orang yang menculik Shichu sejak kecil dan menempatkan Shichu menjadi murid Shaolin selama ini Yernyang pun sangat sedih jika Litus Mara terhadap sosok bertopeng yang tidak ia kenal dan tidak memiliki dendam kepadanya kenapa harus menculik anaknya dan membuatnya menderita selama ini sosok bertopeng menjawab alasannya ada pada ayah anak ini yang telah melakukan dosa besar dan meminta Yernyang untuk mengungkap siapa ayah dari Shichu seketika itu juga Yernyang langsung panik dan terus mengeluarkan semua pembelaannya untuk melindungi dan menjaga kerahasian ayah Shichu sosok bertopeng ini akhirnya tidak tahan lagi dan mengatakan kalau anaknya sendiri dicuri darinya untuk itu ia melakukan hal yang sama ia membuka topengnya dan dikenali sebagai Xiao Yensan ayah Xiao Feng yang bunuh diri 30 tahun lalu tapi tidak mati Xiao Feng sangat senang setelah mengetahui ternyata ayahnya tersangkut di jurang pohon dulunya dan reuni ini cukup menggembarkan semua pesilat lainnya Xiao Feng lalu memberitahu ayahnya kalau ia sudah tahu siapa identitas Take dan telah mengampuni nyawa orang itu namun Xiao Yensan tidak bersedia melepaskan Take serta mengakui kepada anaknya sendiri bahwa Xuanku guru Xiao Feng Tan Kong Tan Po Cao Censun Chuo Bu Fan dan kedua orang tua angkat Xiao Feng semua dibunuh olehnya untuk menuntut balas dendam atas kematian istrinya ia menunggu hingga hari ini untuk mempermalukan Take yang memimpin penyerangan terhadap dirinya yang tidak tahu apapun 30 tahun lalu dan sangat jelas Xiao Yensan mencuri bayi Yernyang karena ayah dari Shichu adalah Take Xuance akhirnya tidak tahan berdiam diri lagi ia memanggil Shichu ke hadapannya dan memberitahu kalau ia adalah ayahnya namun ia juga baru mengetahui kalau Shichu adalah anaknya selama ini Xuance tidak menepis fakta ia adalah pemimpin penyerangan terhadap Xiao Yensan tapi sejak kemunculan Yan Longyan barusan ia mulai menyadari siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyerangan 30 tahun lalu karena orang tersebut yang memberikan informasi sesat bahwa Xiao Yensan adalah orang jahat orang itu adalah Murongbo ayah Murongfu kata Xuance yang langsung menyerang Murongfu dan memaksa Yan Longyan muncul dan mengakui identitas dirinya yang sebenarnya adalah Murongbo yang memalsukan kematiannya dulu anjir ini udah kayak sinetron ya dan begitulah kisah yang rada-rada mirip dengan sinetron di kesempatan kali ini selanjutnya setelah Demi Gods and Semi Devil ini tamat kami akan menghadirkan beberapa rekap film satuan sebagai selingan sebelum kita masuk ke rekap serial selanjutnya yang akan menggunakan sistem voting dari teman-teman sebagai penonton setiap channel ini dalam pilihan voting di post komunitas nantinya kami akan memberikan daftar serial yang paling banyak di request atau direkomendasikan dan judul yang mendapatkan voting terbanyak akan dipilih untuk di rekap untuk itu saya harap partisipasi dari teman-teman dan cobalah untuk membaca dulu sebelum menentukan pilihan karena nanti akan diberikan gambaran plot cerita dari setiap judul yang tersedia untuk di voting agar teman-teman tahu pasti dengan setiap pilihan yang ada untuk sekarang langsung aja kita masuk ke dalam rekap alur demigods semi-devil episode 41 hingga 45 setelah yanlong yan mengakui identitasnya adalah murongbo ia juga mengakui kalau biksu swanpei yang menolong menyembuhkan xiao feng dulunya juga ia yang bunuh semua ini ia lakukan dan buat seolah-olah murongfu anaknya yang terlihat membunuh adalah untuk membangkitkan semangat murongfu untuk merestorasi dinastian ia juga mengakui rumor palsu yang ia sebarkan 30 tahun lalu mengenai xiao yensan sebagai orang jahat adalah upayanya untuk memicu konflik antara negara song dan liau jika kedua negara ini jatuh dalam peperangan yang kacau maka ia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membangkitkan dinastian dari pengakuan ini tentunya sudah cukup jelas biksu swan ce yang memimpin pencerangan tentulah hanya termakan siasat dari murongbo yang langsung kabur setelah itu dan dikejar oleh xiao feng dan ayahnya biksu swan ce kemudian lanjut melaksanakan hukuman si cu yang dipukuli genap hingga 130 kali lalu ia pun meminta agar hukuman bagi dirinya dilakukan yaitu berhubungan gelap dengan yernyang 24 tahun yang lalu hingga si cu anaknya dilahirkan pukulan 200 kali terhadap dirinya diperintahkan meski para tetua kaipang dan yang lainnya meminta hukuman itu diringankan tapi swan ce bersikeras ia akan menjalani ke semua 200 pukulan di punggung yang mungkin bisa mencabut nyawanya pengejaran xiao yensan dan anaknya terhadap murongbo berlangsung hingga ke dalam perpustakaan saolin mereka berduel dengan sengit xiao yensan sendiri bahkan meminta anaknya untuk mengeroyok dan membunuh lawan tanpa perlu memikirkan etika lagi namun murongbo datang memberikan pertolongan kepada sang dia duel yang kembali berlangsung ini terhentikan kembali setelah ciumoce yang adalah teman baik murongbo datang dan bertukar sedikit kata setelah 30 tahun tidak bertemu ciumoce menyatakan dukungannya kepada kawan lama untuk menghadapi xiao feng dan xiao yensan untuk itu murongbo mencoba bernegosiasi dengan xiao feng dengan posisinya yang di atas angin tiga melawan dua ia menawarkan xiao feng dapat mengambil nyawanya kapan saja jika berjanji satu hal padanya yaitu membuat liau xia dan yan bersatu untuk meruntukkan negara song dengan demikian impiannya akan tercapai untuk merestorasi dinastian tawaran itu ditolak oleh xiao feng yang menyatakan pandangannya yang tidak tertarik dengan perang dan kehormatan ia justru ingin menghentikan perang demi kedamaian dan kesejahteraan rakyat ucapan xiao feng ini mendapatkan tanggapan setelah seorang biksu dengan aura misterius dan begitu solid menyapu di sekitaran mereka buku-buku yang terjatuh dan barang yang berantakan kembali tersusun dengan rapi pada tempatnya biksu penyapu yang tidak pernah menyebut namanya ini memuji xiao feng yang peduli dengan rakyat dan menyatakan kekagumannya sementara itu di luar biara biksu suan ce telah menyelesaikan hukuman kukulan 200 kalinya diikuti dengan muntah darah dan menyatakan ketidaklayakannya menjadi ketua karena telah merusak nama baik shaolin dengan melanggar sila sebagai seorang biksu ia menyerahkan posisi ketuanya kepada suan seng menolai pada si cu dan yer nyang mengakui kalau ia selalu memikirkan mereka selama 24 tahun ini namun tidak berani mengakui perbuatannya hari ini ia merasa lega bisa membayar kesalahan yang telah ia lakukan dan membacakan sebuah si air kemelakatan menemani hembusan nafas terakhirnya kepergian biksu suan ce cukup memilukan bagi banyak orang selain si cu dan yer nyang juga yang menyatakan cinta mendalamnya kepada suan ce dan melakukan bunuh diri untuk menemani kekasih hatinya sementara si cu hanya bisa menangisi kedua orang tuanya yang baru ia temukan namun harus kehilangan mereka di hari yang sama di dalam perpustakaan murong fu yang merasa kesal dengan ucapan bertelit-telit dari biksu penyapu mencoba menyerangnya namun dihindari dengan mudah ia lalu menceritakan bahwa ia telah bekerja di perpustakaan selama 70 tahun dan melihat xiao yen san maupun murong bu yang sering menyelinap ke shaolin keduanya ia nilai telah memiliki delusi dan ambis yang berlebihan hingga penyakit menahun juga mengikuti mereka merasa topik pembicaraan yang kurang jelas murong fu mencoba membawa ayahnya pergi dari sana namun langsung dihentikan xiao feng peraduan tenaga dalam diantara mereka membuat biksu penyapu melangkah masuk ke tengah mereka memancarkan energinya sendiri memisahkan kedua orang ini biksu penyapu lalu menghampiri ayah xiao feng mengatakan kalau ia bisa mengobati penyakitnya jika xiao yen san bersedia melepaskan dendamnya namun tawaran itu ditolak karena bagaimanapun juga murong bu adalah otak dari kejahatan atas istrinya yang tewas biksu penyapu lalu mengabulkan keinginan xiao yen san dengan mencerang murong bu dalam sekejap murong fu yang melihat ayahnya tewas langsung mencerang sang biksu yang memantulkan serangan itu dengan pancaran tenaga dalam setelah kematian murong bu xiao yen san justru merasa tidak menemukan kebahagiaan ganjalan dalam hatinya sama sekali tidak menghilang dan malah merasa menyesal serta kehilangan tujuan hidupnya biksu penyapu kembali bertanya bagaimana jika murong fu ingin membalas kematian ayahnya dengan rasa penyesalannya xiao yen san menawarkan murong fu untuk mencabut nyawanya jika ingin membalas dendam biksu penyapu pun mengatakan semua dendam yang ada diantara mereka biarlah dia yang tanggung sendiri dan dalam satu hentakan ia membunuh xiao yen san xiao feng yang begitu terkejut dan marah menyerang sang biksu dengan tapak 18 penakluk naganya namun pancaran tenaga dalam yang kuat dari biksu penyapu membuat serangan itu menghilang tak berbekas walau ia memuji betapa dasyatnya serangan tersebut murong fu dan xiao yen san lalu dibawa pergi oleh biksu penyapu dengan peringan kuburnya dan yang lainnya mengejar dari belakang di luar biara si cu masih belum meranjak berkabung atas kematian orang tuanya sementara cuan kuan cing kembali mengingatkan para pendekar yang hadir untuk tidak melepaskan xiao feng dan xiao yen san mereka semua langsung bergegas menerobos ke dalam biara untuk menemukan kedua orang itu dan tuan ni yang berusaha menghibur kakak keduanya diminta untuk mencari cara membantu xiao feng di sekitaran biara yu tan zhe yang terluka berkeliling mencari a zhe tuan ceng cun sendiri tengah dirawat lukanya oleh asing a zhe yang tidak tahan menjemaskan nasib abang ibar pun keluar mencarinya hingga bertemu dengan cuan kuan cing yang menangkapnya untuk dijadikan sandram melawan xiao feng yu tan zhe yang menemukan a zhe tengah di sandram dimintai para tetua kaitang untuk mempertanggungjawabkan aksinya yang telah membuat ulin kacau balau chang cui xian pun menjelaskan kalau apa yang ia lakukan semua adalah perintah dan arahan dari cuan kuan cing yang terbuka kedoknya dan langsung mengancam akan membunuh a zhe jika cuan cui xian tidak menghabisi para tetua yang sudah tahu kebusukannya namun a zhe berhasil lolos dari cengkeraman dan mengerang balik hingga cuan kuan cing meregang nyawanya dengan penuh kesakitan sementara itu murong bu dan xiao yansan ternyata tidak mati dan hanya dibuat buksu penyapu masuk ke dalam alam meditasi untuk memikirkan kembali semua delusi ambisi dan dendam yang ada di dalam hati mereka setelah keduanya tersadar baik xiao yansan maupun murong bu telah terserahkan mereka memilih untuk meninggalkan dendam dan ambisinya untuk menjadi pengikut ajaran buddha tidak lama setelah itu swanseng menemui biksu penyapu menyatakan ia baru tahu kalau selama ini ada seorang biksu di antara mereka yang kungfunya begitu tinggi serta menanyakan namanya biksu penyapu ini menjawab namanya adalah kong ran tapi dialog ini sama sekali tidak ada di novelnya biksu penyapu tidak pernah diberikan nama dalam cerita novel jadi dialog ini hanyalah improvisasi dari adaptasi serial 2013 saja tuan yi kemudian menyusul mendengarkan cerama dari biksu penyapu dan bertemu dengan ciumoce yang ingin kembali menculiknya namun aksi itu berhasil dilihat oleh xiao feng dan ciumoce kabur setelah melukai tuan yi xiao feng lalu membawa adik akadnya untuk dirawat di bawah kaki gunung setelah beberapa saat xiao feng kembali menemui ayahnya yang telah sepenuhnya digunduli dan tengah membaca parita permohonan xiao feng untuk menemui ayahnya agar berbakti yang terakhir kalinya dipenuhi oleh xiao yen san yang kemudian diseduhkan peh oleh anaknya dan sang ayah memberikan nasihat terakhirnya agar xiao feng menjaga prinsipnya untuk tetap memikirkan kepentingan rakyat baik itu song maupun leo setelah memberikan hormat 3 kali xiao feng keluar dari xiao lin dan bertemu dengan xixu yang tengah berlutut mengucapkan perpisahan kepada xiao lin yang telah membesarkannya selama 20 tahun lebih kedua bersaudara ini turun gunung bersama untuk menemui adik ketiga mereka murong fu sendiri juga pergi menemui ayahnya menemohon untuk bertemu terakhir kalinya tapi murong bu sama sekali tidak menggubris permintaan anaknya sehingga murong fu berikrah untuk berlutut hingga sang ayah bersedia menemuinya tuan yi sendiri akhirnya tersadar dan menemukan adiknya tengah merawatnya chong ling menceritakan ia telah mencari tuan yi ke berbagai tempat hingga tiba ke sini anak dari kan pao pao yang belum tahu kalau lelaki di hadapannya dan dia memiliki ayah yang sama masih menaruh hati pada tuan yi yang merasa ragu untuk memberitahukan hubungan abang adik mereka tidak lama setelah itu terdengar suara aceu dan chong chui xian yang mendekati gubuk tuan yi yang tahu kalau aceu adalah adiknya yang rada kejam segera mengajak chong ling untuk bersembunyi walau pandangannya telah hilang tapi tidak dengan kekejaman aceu yang meminta chong chui xian untuk menghabisi para anggota kebang yang menyusul mereka setelah keduanya pergi tuan yi dan chong ling yang keluar dikejutkan oleh aceu yang ternyata belum meninggalkan gubuk dan hanya memperdayai mereka chong chui xian mendeskripsikan wanita yang bersama tuan yi memiliki mata bulat besar yang cantik sehingga aceu meminta chui xian mencabut mata chong ling untuk mengganti matanya yang buta tuan yi yang baru pulih dari luka tidak sanggup mencegah chui xian namun untungnya xiao feng dan xiu tiba tebar waktu untuk menghentikan aksi sadis tersebut setelah tuan yi memperkenalkan chong ling kepada kedua kakak angkatnya aceu baru menyadari pangeran muda tali ini memiliki ayah yang sama dengannya sementara murongfu masih menunggu ayahnya di luar kamar aceu yang hampir membuat seorang gadis kehilangan matanya ditegor oleh xiao feng dan meminta adik impar untuk kembali ke sisi ayahnya tapi aceu menolak dan membela ia akan baik-baik saja bersama chong chui xian yang justru menurut xiao feng pria yang dibela aceu ini tidak punya otak dan mau saja diperintahkan untuk mengambil mata seseorang terlebih lagi aksi chong chui xian yang membuat kerusuhan sebelumnya yu tan ceu pun membela dirinya dan mengatakan semua yang ia lakukan berdasarkan arahan chuan kuan ching xiju kemudian menimpali bahwa dari pengamatannya mata aceu kerusakannya tidak terlalu parah dan ia akan mencoba mengobatinya mendengar ini membuat aceu bahagia dan kembali mendesak mereka untuk mengambil mata chong ling yang dia pikir bukanlah siapa-siapa bagi mereka niat aceu dipupuskan setelah tuan yi mengingatkan kalau chong ling bukanlah gadis sembarangan yang boleh ia sentuh dan kedua orang ini akhirnya saling mengakui satu sama lain sebagai saudara satu bapak xiju kemudian meyakinkan bahwa ia bisa mengobati pandangan aceu tanpa harus mengambil mata seseorang dalam biara saulin akhirnya murongbo keluar menemui puterannya menasihati bahwa ia telah melupakan semua urusan kejayaan negara dan famili serta memilih jalannya untuk mengikuti buddhisme dengan demikian murongbo berharap anaknya bisa mengambil jalannya sendiri tidak peduli apakah puterannya ingin melanjutkan merestorasi yan atau tidak bukan urusannya lagi murongfu yang mencoba mati-matian membujuk ayahnya untuk kembali tidak membuahkan hasil meski dengan ancaman akan menggorok lehernya sendiri kecewa dengan keputusan sang ayah murongfu menancapkan pedang di tangannya ke perut murongbo yang sama sekali tidak menghindar murongfu pun pergi begitu saja setelah menyatakan hubungannya dengan sang ayah telah putus sejak hari ini malamnya Tony berbicara dengan kedua adiknya Chongling mengutarakan rasa sukanya kepada pangeran muda tali setelah Aceh sempat menggodanya beberapa kali dalam momen itu akhirnya Tony memberanikan diri untuk memberitahu kenyataan ibu dari Chongling adalah kekasih ayahnya juga dan mereka adalah saudara satu bapak Chongling sangat terpukul dengan kenyataan itu sementara Aceh malah bertepuk tangan memuji ayahnya yang gagah pada akhirnya Chongling bisa menerima kenyataan itu dan malah dengan Aceh berebutan menjadi kakak bagi satu sama lain di tempat lain Wang Yian mencoba menghibur murongfu yang putus asa ia tahu kalau batin sepupunya sangat tersiksa hingga menusuk ayahnya sendiri dan bagaimana murongfu dididik dan dipesankan oleh sang ayah untuk merestorasi dinas Dian selama ini namun pada akhirnya ayahnya sendiri yang melepaskan harapan tersebut dari sepupunya namun murongfu menyakinkan Yian bahwa ia akan meneruskan misinya walau tanpa dukungan sang ayah dan berjanji akan membahagiakan Yian saat semua impiannya tercapai tidak lama setelah itu kau datang memberitahu seseorang dari kerajaan Xia mencarinya murongfu bertemu dengan orang tersebut yang memberikan undangan dari kaisar kerajaan Xia untuk menghadiri kontes pencarian jodoh untuk putri Yin Chuan dengan senang hati murongfu menerima tawaran itu dan memberitahu kedua pengawalnya jika ia bisa menjadi menantu kerajaan Xia maka peluangnya untuk merestorasi di nasi Yan akan terbuka lebar Feng lalu mencoba mengingatkan bahwa rencana tuannya pasti akan menyakiti Wang Yian namun murongfu menyakinkan bahwa impiannya lebih penting daripada cinta sebelum sebelum melanjutkan perjalanan ke istana Lingqiu besok Tuan Yi Xicu dan Xiaofeng minum arak bersama satu kesamaan diantara ketiga sodara angkat ini adalah mereka belum cukup beruntung dalam hal cinta Xiaofeng yang ditinggal mati acu Tuan Yi yang harus menghadapi kenyataan pahit muancing adalah adiknya dan cintanya pada Wang Yian yang bertepuk sebelah tangan serta Xicu yang bahkan tidak tahu siapa gadis yang ia rindukan sepanjang waktu di sebuah persimpangan jalan tidak jauh dari sana Mei Chen dan Xu Qian mencegat prajurit pengirim undangan dari kerajaan Xia esok paginya Mei Chen dan Xu Qian pun melaporkan temuan mereka bahwa Murong Fu diundang menuju kerajaan Xia untuk mengikuti kontes meminang Tuan Putri Xia Xiaofeng dan Tuan Yi juga ada dalam daftar undangan yang sedang dikirimkan ke Tali dan Liao Tuan Yi yang mendengar itu langsung ingin berangkat ke negeri Xia juga motifnya tentu adalah mencari Wang Yian yang selalu nempel dengan Murong Fu Xiaofeng yang menolak ikut dibujuk oleh Tuan Yi karena bagaimanapun juga kakak keduanya pertama kali bertemu gadis simpianya di negeri Xia jadi siapa tahu saja Xiaofeng yang awalnya ragu dan ingin kembali ke Liao akhirnya juga setuju untuk pergi bersama kedua adiknya sementara Aceh dan Chang Cui Xian akan berangkat ke Lingqiu Palace mendunggu Xiaofeng di sana di rumah bambu dano cermin berita Tuan Cheng Cun yang belum sepenuhnya pulih dari luka mengundang kedua kekasihnya Kan Pao Wau dan Qing Hong Mian mengunjunginya Chu Tan Chen lalu menyusul rombongan Tuan Yi untuk menyampaikan pesan Tuan Cheng Cun kepada putranya agar bisa meminang Tuan Putri Xia supaya negeri tali yang lemah bisa mendapatkan aliansi yang berarti sementara di kerajaan Xia atau Xia Barat Murong Fu telah tiba di sana bertemu dengan pangeran dari Tibet bernama Chong Chan yang menghinannya dan di backup oleh Chiu Moche Forever yang bekerja untuk Tuan Rumah Kerajaan Xia kali ini muncul di sana dan memperingati mereka agar tidak mengacau dalam acara sakral pencarian jodoh untuk Tuan Putri yang akhirnya membuat Ian sadar dan kecewa dengan maksud sepupunya ke negeri ini setelah menasehati pangeran Tibet agar tidak terlalu bersifat arogan Chiu Moche merasakan kondisi tubuhnya yang semakin tidak stabil setiap hari mengingatkannya dengan nasihat biksu penyapu padanya di scene sebelumnya untuk berhenti mempelajari Xia Wuxiang Kong yang akan mencelakai dirinya sendiri Wang Ian kemudian bertengkar besar-besaran dengan Murong Fu yang mempertegas tujuannya untuk menikahi Putri Kerajaan Xia tidak jauh dari sana Muan Ching yang datang ke negeri Xia untuk mencari Tuan Yi dicegat oleh beberapa prajurit pibetan yang untungnya Tuan Yi datang menolongnya tidak seperti Chong Ling yang bisa segera move on menerima kenyataan bahwa Tuan Yi adalah saudaranya Muan Ching masih sulit menghilangkan perasaannya ia masih mengharapkan Tuan Yi sebagai kekasihnya sementara itu Ian yang patah hati berjalan hingga ke pinggiran tebing dan menjatuhkan diri ke dalamnya untungnya ada 4EV yang sedang mengawasi di sekitaran dan dengan sikap In Chong He membahayakan nyawanya sendiri menyusul terjun ke dalam jurang disusul oleh Ye Lo San dan Tuan Yen Ching untungnya mereka sempat bergelantungan di sebuah batang pohon sebelum akhirnya jatuh lagi dan Tuan Yi yang ada di sekitaran berhasil menelamatkan keempat kewangi ini Wang Yen yang masih berusaha untuk bunuh diri lagi akhirnya ditampar oleh Muan Ching hingga tersadar Muan Ching yang cemburu bisa merasakan Tuan Yi yang begitu peduli dengan Wang Yen ditambah pula ucapan Ye Lo San yang polos tentang perasaan gurunya kepada Yen dengan penuh kesabaran akhirnya Tuan Yi berhasil membujuk Yen untuk mengurungkan niatnya dengan berjanji akan membantunya berbicara dengan Murong Fu yang mereka temui setelah itu namun Murong Fu malah memberikan restunya kepada mereka berdua untuk bersama dan ia akan menuruskan ambisinya menikahi putri Xia setelah itu Tuan Yi pun memberitahu Yen kalau ia memutuskan untuk ikut kontes menikahi putri kerajaan Xia agar memastikan Murong Fu kembali kepada Yen walau Yen menolak pengorbanan Tuan Yi yang ia anggap sebagai teman baiknya tapi pangeran tali ini menyakinkan bahwa ia melakukan hal tersebut tidak hanya sekedar membantu Yen saja tapi karena amanah dari ayahnya juga rencana Tuan Yi kemudian diketahui kedua adiknya sementara Chong Ling tidak protes Muwan Ching merasa sangat cemburu ia tahu alasan utama Tuan Yi ikut kontes jodoh demi membahagiakan Yen agar bisa kembali ke sisi Murong Fu Muwan Ching pun mengajukan pertanyaan jika dia bukan adik kandungnya siapa yang akan Tuan Yi pilih dirinya atau Wang Yen dengan penuh keyakinan Tuan Yi menjawab kalau ia akan memilih Muwan Ching dan sumpah nikah yang ia ucapkan di pantai dulunya tidaklah main-main seandainya mereka bukan saudara waktu itu maka ia pastinya sudah hidup bahagia dengan adik Wan Ching dan tidak akan bertemu dengan Wang Yen lagi aku Tuan Yi setelah itu Tuan Yi pun pergi berbicara berdua dengan Murong Fu dan mengancamnya akan ikut kontes meminang putri Xia Tuan Yi yakin dengan bantuan kedua kakak angkatnya ia akan menang dan minta agar Murong Fu segera melupakan impiannya saja dan kembali kepada Wang Yen Murong Fu menjadi cemas dan timbul niatnya untuk mencelakai pangeran tali ini agar tidak menjadi saingannya setelah menugur Tuan Yi agar tidak munafik karena ia tahu Tuan Yi mencintai Yen Murong Fu menipu dan melemparnya ke dalam sumur goa yang tidak kelihatan dasarnya namun aksi itu terlihat oleh sepupunya yang pas berjalan ke arah mereka Yen seketika itu panik dan meminta agar Murong Fu segera menyelamatkan Wang Yi tapi usaha itu tidak membuahkan hasil setelah melalui serangkaian pertengkaran yang malah membuat Murong Fu menyatakan putus hubungan dengan Yen mendapati sepupunya yang tidak ingin menolong serta merasa dirinya telah mencelakai dan berhutang kepada Tuan Yi Yen pun terjun ke dalam sumur untuk menemani kematian pangeran tali Murong Fu sangat tertekan setelah itu menangisi kematian sepupunya yang pada akhirnya menarik perhatian Chumose datang dan mengetahui apa yang baru saja terjadi Chumose meminta Murong Fu untuk mundur dari pencalonan konteks jodoh atau ia akan mengungkap pangeran tali yang dibunuh dengan cara yang licik ancaman ini membuat duel diantara mereka tidak terelakkan di dalam sumur secara ajaib Tuan Yi dan Yen tersadar dalam kondisi yang sehat walafiat namanya juga gilem ya teman-teman yaitu begitu tinggi gak mati dan bahkan gak ada yang patah saya juga gak tahu kenapa di atas Chumose yang memang sedari awal sudah tidak sehat dan sakit-sakitan dikalahkan oleh Murong Fu hingga terlempar masuk ke dalam sumur juga lalu sebuah batu besar Murong Fu gunakan untuk menyegel sumur tersebut Chumose yang tersadar setelah itu menemukan kondisi tubuhnya semakin berbahaya Xiao Xiangkong yang salah ia latih telah menggerokoti nyawanya ia pingsan seketika itu dan masuk ke dalam kondisi kerasukan dan langsung mencekik Tuan Yi yang kaget dan mengaktifkan Pei Ming Shenkongnya Wang Yian yang tidak memiliki tenaga dalam ikut terhisap dalam insiden itu tapi Tuan Yi berhasil mendorongnya keluar setelah beberapa saat ketiga orang ini pingsan semua sementara itu Xiao Feng dan Xichu mulai mencemaskan dimana gerangan keberadaan adik mereka yang belum kembali dan diberitahukan Tuan Yi bertemu dengan Murong Fu sebelumnya curiga adiknya dicelakai Xiao Feng malah dihampiri Murong Fu yang berpura-pura menanyakan keberadaan Nyi Yan dan menduduh Tuan Yi yang telah membawa sepupunya kabur dalam goa sumur ketiga orang ini akhirnya tersadar dan Xiao Feng mengatakan kalau semua tenaga dalamnya telah habis dihisap Tuan Yi yang berusaha menjelaskan kalau ia tidak sengaja menyerap energi dari biksu Tibet malah menerima ucapan terima kasih Xiao Feng mengakui kalau selama ini tidak tanduknya jauh dari seorang biksu seraka dengan ilmu kungfu akhirnya membuatnya memanen benih karma yang ia tanam sendiri dan tersesat dengan ilmu Xiao Xiang Kong yang hampir membunuh nyawanya jika Tuan Yi tidak menyedot semua energinya Jiu Mo Che kemudian berlutut dan memohon maaf atas semua perlakuan buruknya terhadap Tuan Yi dan Yan di masa lalu di dalam istana Putri Yin Xuan atau Yin Xuan Kong Chu dari negeri Xia yang belum diketahui namanya tengah bersiap-siap untuk acara besok memilih calon suaminya pelayannya membawakan daftar peserta yang mengikuti kontes esok hari Yin Xuan Kong Chu berharap dari kontes ini ia bisa menemukan kekasih dalam mimpinya yaitu Shichu yang ia sendiri tidak tahu nama serta rupanya dan kontes ini memang dilaksanakan atas permintaan Sang Putri sendiri demi menemukan kekasih dalam mimpinya sekaligus menandakan berakhirnya rekap di kesempatan kali ini semua orang tengah berpencar mencari Tuan Yi yang hilang Shichu yang juga tidak berhasil menemukan adiknya meminta Mei Jian dan Cu Jian untuk kembali terlebih dahulu ia sendirian pergi ke ruangan es bawah tanah dalam istana untuk mengenang kembali memorinya bersama kekasih dalam mimpinya perlahan ia menyusuri ranjang es yang tampaknya sudah diganti selimut dan bantalnya tiba-tiba ia mendengar ada yang datang dan bersembunyi ke belakang Yin Quan Gong Chu masuk ke dalam merindukan dan bertanya-tanya kenapa kekasih dalam mimpinya ini tidak pernah kembali ke sini menemuinya Shichu yang melihat dari kejauhan tidak mengerti kenapa seorang gadis ke tempat itu mungkinkah itu adalah gadis yang ia rindukan selama ini berpikir kalau ia terlalu berharap yang tidak-tidak Shichu menyelinap keluar dan pagi hari mulai menjemput Cu Tan Chen sangat panik masih belum bisa menemukan Tuan Yi sementara Xiao Feng yang keluar mencari juga belum kembali sedangkan acara untuk memasuki istana sudah dekat waktunya sehingga Mu Wan Ching memutuskan untuk menyamar sebagai kakaknya Mu Rong Fu sendiri telah masuk ke dalam istana dan ia cukup kaget saat diumumkan pangeran tali juga tiba tapi begitu melihat Mu Wan Ching yang datang menyamar hatinya menjadi tenang di dalam goa sumur sambil dibimbing oleh Chiu Mo Che Tuan Yi akhirnya berhasil membuka pintu yang menutup goa setelah membawa mereka keluar Chiu Mo Che memutuskan untuk kembali ke jalan Buddha meninggalkan dunia persilatan untuk selamanya ia berterima kasih kepada Tuan Yi dan menyerahkan kitab Xiao Xiang Kong yang dulu ia curi kepada Wang Yan dalam ruang keluarga istana Kaisar Xie membujuk putrinya untuk menikahi salah satu dari tiga kandidat pangeran dari negeri Tibet Lali ataupun Liao menurut ayahnya tidak mungkin putrinya bisa secara kebetulan menemukan kekasih dalam mimpinya tapi Yin Chuan Kong Chu bersikeras asal ia menanyakan tiga pertanyaan kepada para kandidat maka ia bisa tahu kekasih dalam mimpinya dan menolak untuk menikahi satupun dari kandidat yang dipilihkan sang ayah Kaisar Xie lalu mengeluh kepada jenderal setianya Helian Tiesu yang kemudian memberikan saran agar membocorkan jawaban atas pertanyaan Yin Chuan Kong Chu kepada salah satu kandidat yang Kaisar pilih Kaisar pun setuju dan meminta sang jenderal untuk mengaturnya sendiri dan memilih salah satu kandidat yang ada Helian Tiesu bersama 4 Eiffel pun masuk ke dalam aula para tamu tengah menunggu ia menyambut mereka semua dengan sopan dan menemui pangeran tali duluan namun Tuan Yen Ching membuka kedok Muwan Ching yang menyamar bukanlah pangeran tali Helian Tiesu marah dan merasa dihina dalam kebohongan itu hingga akhirnya Tuan Yen tiba dan meminta maaf atas kesembronoan yang terjadi Tuan Yen lalu mengubah rencananya dengan mengatakan Wang Yen adalah kekasihnya untuk membuat murong pucing burung menanggapi Tuan Yen yang menarik diri dari kontes Helian Tiesu pun menjadi berang dan meninggalkan mereka menyambut pangeran Tibet Chong Chan yang begitu membuka mulut Sang Jenderal tahu dia bukanlah pria berkualitas untuk menjadi menantu siang Helian Tiesu pun keluar dan mencemaskan dirinya tidak bisa menemukan kandidat yang tepat untuk diberikan bocoran jawaban pangeran Leo yang entah kemana pangeran tali yang tidak sungguh-sungguh meminang putri dan pangeran Tibet yang bodoh dia kemudian disarankan oleh bawahannya pengirim undangan untuk memilih Murong Fu dan memuji semua kualitas keluarga Murong sehingga Helian Tiesu yang setuju dengan saran itu memintanya untuk memberikan bocoran jawaban atas pertanyaan putri Yin Chuan para kandidat peminang lalu diundang ke ruangan sang putri yang sengaja dibuat cukup gelap dan kurang pencahayaan Tuan Yi dan Shichu melihat lukisan-lukisan yang digantung di dinding salah satunya adalah lukisan seorang gadis yang mirip dengan Ian dan mereka mulai menerka-nerka mungkinkah sang putri adalah cucu dari Li Chusui dalam kesempatan itu mereka juga menemukan di balik gantungan lukisan ternyata ada lukisan jurus kung fu di dinding semua orang lalu mencoba melatih ilmu sekte Xiaoyau dan Shichu segera memperingati ilmu itu sangat berbahaya dan hanya bisa dilatih oleh mereka yang sudah memiliki tenaga dalam yang tinggi semua yang mencoba melatihnya merasakan sesak dan gejala kerasukan yang untungnya disadarkan oleh Tuan Yi Tuan Putri pun akhirnya tiba dan duduk dari balik tirai dengan seorang dayang pemimpin membimbing para kandidat untuk menjawab tiga pertanyaan dari sang putri pertanyaan pertama adalah apa tempat yang paling bahagia dan berkesan bagi mereka semua orang memberikan jawaban yang berbeda-beda Tuan Yi menjawab tempat itu adalah goa sumur kering pertanyaan kedua adalah siapa nama gadis yang mereka cintai dan Tuan Yi menjawab Wang Yan sambil melirik ke Murong Fu merasa jawaban dari Tuan Yi dan yang lainnya tidak sesuai harapan sang putri dayang pun berpaling kepada Murong Fu kandidat terakhir Murong Fu menjawab pertanyaan pertama bahwa tempat yang paling bahagia dan berkesan bagi dirinya ada di dalam mimpinya seketika Yin Son Kong Su langsung menoleh berharap-harap cemas saat Murong Fu menjawab pertanyaan kedua dengan mengatakan ia tidak tahu nama gadis yang ia cintai dan hanya menyebutnya sebagai kekasih mimpi putri Yin Son langsung berdiri dari tempat duduknya Murong Fu lalu menjawab pertanyaan ketiga yaitu seperti apa rupa orang yang dicintai dan dijawab kalau ia hanya samar-samar mengenali wajah orang yang dicintainya Tuan Yin pun merasa bingung dan surika bagaimana bisa Murong Fu memberikan jawaban yang mirip sekali dengan pengalaman kakak angkatnya tiga jawaban yang diberikan Murong Fu membuat putri mendapatkan secerta harapan dan meminta Dayang mengajukan pertanyaan terakhir yang tidak pernah diketahui Murong Fu yaitu apakah ia pernah ke negeri Xia sebelumnya Murong Fu merasa bingung untuk menjawabnya karena tidak diberikan dalam bocoran jawaban dengan ragu ia menjawab sepertinya ia pernah ke negeri Xia melalui mimpinya merasa Murong Fu sangat berdekati jawaban yang diharapkan ia pun diundang untuk menunggu putri di kamar lain agar diberikan pertanyaan lebih lanjut Chong Chan dan kontes lainnya mulai protes bagaimana bisa dengan jawaban yang menyinggung mimpi itu membuatnya terpilih Tuan Yi pun menenangkan mereka dan minta agar mereka berhenti mengeluh karena kakakaknya yang punya pengalaman seperti itu saja tidak protes seketika putri Yin Chuan yang sudah ingin melangkah keluar pun terhenti langkahnya Dayang yang merasa penasaran pun meminta kakak angkat Tuan Yi untuk menjawab pertanyaannya Shichu menjelaskan meski pengalamannya cukup mirip dengan jawaban Murong Fu tapi tempat paling bahagia untuknya bukanlah dalam mimpi meski terasa seperti mimpi tapi tempat tersebut adalah ruang es bawah tanah jawab Shichu Yin Chuan Gong Chu pun berpaling dan merasakan ini adalah jawaban yang lebih tepat Shichu lalu menjawab pertanyaan kedua sama dengan Murong Fu kalau ia memang tidak tahu nama gadis yang ia rindukan dan hanya memanggilnya sebagai kekasih mimpi pertanyaan ketiga mengenai rupa wanita yang ia sukai Shichu menjawab lebih tepat lagi ia menjelaskan waktu itu kondisinya sangat gelap sehingga ia sulit melihat wajah gadis itu dan Shichu menjawab pertanyaan keempat kalau ia kena Grisha bulan Desember tahun lalu dan hari ini ia sempat kembali ke ruang es bawah tanah untuk mengenang memorinya namun selimut dan bantali di dalam telah diganti Putri Inchuan pun langsung yakin kalau Shichu adalah lelaki yang ia cari selama ini keduanya berpelukan dan menumpahkan semua kerinduan dan pencarian mereka selama ini Tuan Yi sendiri sangat bahagia melihat momen kakak angkatnya menemukan kekasihnya Murong Fu yang sedang menunggu dengan penuh pengharapan berpikir kalau ia telah berhasil diberitahu Dayang kalau Putri Inchuan telah menemukan calon suaminya ia pun menjadi sangat marah dan frustasi mengacak-acak ruangan serta meratapi nasib sial yang selalu mengikutinya bersama Inchuan Kongchung Shichu menuju ruang es bawah tanah untuk bernosalgia kebersamaan mereka dan sang putri diajak menemui Tuan Yi dan yang lainnya segera memberikan selamat kepada mereka yang akan segera melangsungkan pernikahan hanya sayangnya Xiao Feng telah kembali ke liau dipanggil oleh Ye Lu Hongche Murong Fu lalu datang dengan muka asam dengan terpaksa memberikan selamat kepada Tuan Putri ia melempar pandangannya ke Ian beberapa kali yang tidak memberikan isyarat untuk mengikutinya pulang akhirnya Murong Fu pun pulang dengan tangan kosong namun diberitahukan Feng yang baru mendapatkan informasi bahwa Tuan Yang Jing telah memutuskan untuk menyelesaikan perselisiannya dengan Tuan Cheng Chun Murong Fu pun memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu agar bisa beraliansi dengan Tuan Yang Jing yang ia tahu tengah berebut tata menjadi Raja Tali tidak lama setelah itu dan tidak jauh dari sana Abi pelayan Murong Fu tengah dikejar oleh dua orang pesilat dan diselamatkan oleh anggota Ling Chiukong yang terus membela kebenaran sejak diketuai Shichu Abi memberitahu kalau ia datang ke negeri untuk memperingkankan Tony kalau ayah Tony sedang dalam bahaya sebagian pengawal kembali untuk melapor kepada Shichu dan dua pengawal yang berniat baik mengawal Abi dibunuh yang ternyata itu adalah Murong Fu yang sedang menyamar Tony pun langsung panik mendapatkan peringatan itu dan memutuskan untuk segera mencari ayahnya bersama para gadis ia berpisah dengan kakak angkatnya serta meminta maaf tidak bisa mengikuti merayakan pernikahan Shichu di tengah perjalanan rombongan Tony singgah ke sebuah gubuk yang dihuni oleh seorang nenek Bisutuli yang terus menggesek dua batu pemantik untuk menyalakan api setelah Tony meminjamkan batu pemantiknya dan Ian memberikan sedikit uang untuk izin menginap nenek Misterius ini membuang pemantik yang diberikan dan ia lanjut menggunakan batu pemantiknya yang tidak berfungsi dan mengganggu sepanjang malam dengan suara gesekan batu itu muhancing yang tak tahan pun menemui sang nenek dan kembali memberikan pemantik api miliknya tapi batu itu kembali dibuang dan suasana semakin mencekam ketika nenek itu kembali menggesek batu hingga semuanya sudah tak tahan lagi diganggu seperti itu Tony pun menemui nenek dan memberikan batu pemantik mereka dari Cu Tan Chen berharap bisa tidur setelah itu merasa masalah sudah teratasi Cu Tan Chen mulai merasa aneh mereka semua tidak memiliki batu pemantik lagi dan bagaimana jika mendapatkan serangan dalam keadaan gelap gulita tapi untungnya Tony memiliki ide untuk menggesek pedang dan besi untuk membuat perapian di tengah mereka setelah mendapatkan pencahayaan mereka baru menyadari keanehan dua pilar bangunan yang ditutupi dengan jerami yang ketika jerami itu dibuka ada tulisan pada kedua tiang pilar dengan beberapa kata yang hilang Tua Ti merasa tidak ada yang asing dengan tulisan pada pilar ini karena sama seperti sajak yang sering dibacakan ayahnya dan ia menggunakan Liu Mai Shen Jian untuk mengukir tulisan yang hilang tidak lama setelah itu mereka mulai mencium bau wangi yang aneh dan Tuan Yi memperingati itu mungkin saja bau racun dan tiba-tiba mereka diserang oleh lebah dalam jumlah yang sangat banyak esok baginya di tempat lain Tuan Cheng Chun berserta istrinya dan ketiga kekasihnya dihadang oleh Foreville setelah berjibaku hantam kubu Tuan Cheng Chun di kalahkan oleh Tuan Yen Ching yang menerima sebuah serangan rahasia dan di dalam senjata rahasia itu berisikan sebuah pesan setelah membacanya Tuan Yen Ching memutuskan untuk membawa semua tawanan ini menuju Vilaman Dragora sambil diawasi oleh Murong Fu Tuan Yi sendiri akhirnya terbangun dalam posisi terikat dan tertotok melihat semua gadis yang masih tak tersetarkan diri kecuali Wang Yi Yan yang sudah tidak ada di sana dari ruangan sebelah ia mendengarkan suara yang tidak asing dimana Li Ching Lo sedang menegur nenek misterius yang ternyata adalah bawahan Nyonya Wang gubuk itu sebentarnya digunakan untuk menjebak Tuan Cheng Chun tapi malah si nenek gunakan untuk menjebak Tuan Yi Li Ching Lo pun murka tidak mendapatkan mangsanya dan Murong Fu tiba tidak lama setelah itu Sang Bibi tahu kalau keponakannya datang bila hanya ada perlunya saja setelah memancing beberapa pembicaraan Murong Fu yakin kalau Li Ching Lo benci serta mengincar Tuan Cheng Chun ia pun berjanji akan membawa Tuan Cheng Chun ke hadapan Sang Bibi sebentar lagi melalui tangan Tuan Yen Ching yang perlu Li Ching Lo lakukan hanyalah menukar Tuan Yi dengan Tuan Cheng Chun karena Murong Fu tahu kalau Li Ching Lo telah menyendera Tuan Yi ia menjelaskan Tuan Yen Ching sebenarnya tidak berniat membunuh Tuan Cheng Chun karena hanya ingin merebut tata Raja Tali kembali menjadi miliknya untuk itu Tuan Yen Ching tidak bisa membunuh Tuan Cheng Chun begitu saja dan naik tata karena akan terjadi pergolakan dari rakyat maka Tuan Yen Ching membutuhkan Tuan Yi untuk mengamankan tatanya Tuan Yi akhirnya pun mulai mengerti tentang situasi yang ada bahwa Li Ching Lo kemungkinan besar adalah kekasih dari ayahnya mendadak ia pun menjadi pucat dan berpikir jangan-jangan Wang Yen adalah adiknya juga tidak lama kemudian akhirnya Tuan Yen Ching tiba ke filman Dragora Murong Fu memberitahukan persyaratannya menolong Tuan Yen Ching untuk menjadi raja asalkan Tali membantunya memberikan kerajaan Yen dengan memberikan 10.000 prajurit kepadanya setelah naik tatah tawaran itu diterima dan Tuan Yen Ching beserta para kekasihnya dibawa ke hadapan mereka sementara itu Yen yang tersadar mencari Tuan Yi dan menemukan nenek Bisutuli ternyata adalah bawahan ibunya yang sedang menjaga di depan ia mengancam untuk bunuh diri jika tidak dibiarkan masuk setelah melepaskan tali yang mengikat Yen tidak kuasa melepaskan totokan dari tubuh Tuan Yi dan ia juga ikut dikurung di dalamnya Tuan Yi kemudian menceritakan dugaannya ke Yen bahwa mereka mungkin adalah saudara dan terdengar dari ruangan sebelah Li Ching Lo berbicara berdua dengan Tuan Cheng Chun rasa bencinyonya Wang sama seperti rasa benci wanita lainnya yang menjadi korban ghosting ditinggal Tuan Cheng Chun ia mengingatkan kekasihnya yang meninggalkannya saat ia hamil 18 tahun yang lalu dan ia terpaksa menikahi seorang lelaki bermaraga Wang Tuan Cheng Chun pun akhirnya tersadar kalau Wang Yen adalah anak dari mereka dan Li Ching Lo mengakuinya sehingga membuat Tuan Yi dan Iyan mendengar sendiri kebenaran tersebut Tuan Cheng Chun lalu berjanji ia akan hidup bersamanya jika keempat wanita lainnya dilepaskan hampir tergoda Tuan Yang Jing dan Murang Fu masuk ke dalam mengingatkan Li Ching Lo kalau lelaki dihadapannya adalah lelaki buaya darat Tuan Cheng Chun kemudian dibawa ke ruangan lain untuk dikumpulkan bersama keempat kekasihnya Li Ching Lo memerintahkan untuk membawa Tuan Yi ke hadapan mereka juga sebelum Tuan Yi tiba Tuan Yang Jing bertengkar dengan Tuan Cheng Chun dan menceritakan bahwa ia adalah pewaris tata yang sah karena 20 tahun lalu terjadi pemberontakan dan membuatnya kehilangan tata tersebut yang diduduki oleh Tuan Cheng Ming sebelumnya rasa kesal Tuan Yang Jing membuatnya hampir membunuh Tuan Cheng Chun di tempat jika tidak dijaga oleh Li Lo San yang mati-matian melarang kakaknya membunuh ayah dari gurunya bersa di tantang Li Lo San terbunuh oleh Tuan Yang Jing demi membela ayah gurunya Ming Chong He pun diperintahkan untuk membawa jasad kakak ketiganya keluar untuk dikuburkan Tau Pai Feng lalu berucap sebuah insiden secara samar-samar sambil melihat ketuan Yang Jing untuk memperingatinya seketika itu ia teringat kembali apa yang terjadi padanya 20 tahun lalu saat terluka parah dan ditolong oleh sosok wanita seperti Dewi Kuan Im dan kini ia sadar wanita itu adalah Tau Pai Feng yang kemudian menyerahkan sebuah Gio Cleontin yang terukir tanggal lahir Tuan Yi dan mengingatkannya kembali dulu ia pernah berhubungan dengan Tau Pai Feng yang artinya Tuan Yi adalah anaknya bukan anak Tuan Chengchun yang tidak mengerti apa yang sedang istrinya komunikasikan dengan Tuan Yang Jing diam-diam Murongfu menyebarkan racun asapnya sehingga semua orang menjadi lemas termasuk In Chong He yang baru kembali Murongfu menggunakan kesempatan itu untuk memohon kepada Tuan Yang Jing yang tidak berdaya untuk menerimanya sebagai anak angkat agar bisa dibantu lebih jauh untuk merestorasi dinastian Tuan Yang Jing yang tak punya pilihan pun menyetujuinya dengan syarat Murongfu harus menjadi bagian dari keluarga Tuan yang disetujuinya dan kemudian diprotes mati-matian oleh Pau dan Feng mengingatkan Tuan-nya yang telah mempermalukan nama baik keluarga Murong mereka tidak tahu kalau Tuan-nya hanya bersandiwara di depan Tuan Yang Jing namun demi memainkan kartunya Murongfu tega membunuh Feng dan Pau yang menyatakan kekecewanya juga dibunuh untuk membuktikan loyalitas yang lebih jauh Murongfu memberikan penawar kepada Tuan Yang Jing namun Li Qinglo menggunakan statusnya sebagai bibi untuk menerima penawar itu duluan setelah menghisap obatnya Li Qinglo merebut penawar itu dari tangan keponakan dan memintanya membunuh para kekasih Tuan Cheng Chun untuk melampiaskan kekesalannya Murongfu pun menggancam Tuan Cheng Chun untuk menyerahkan tatanya atau ia akan membunuh semua kekasih dan istrinya tapi tawaran itu ditolak dan dengan satu sahabatan Kan Pao Bao Qing Hong Mien dan Wan Xing Chu tewas seketika Tuan Cheng Chun berteriak histeris merasa sangat terpukul sementara Li Qinglo yang hanya berdiat menakut-nakuti para wanita pesaingnya tidak menyangka keponakannya akan senekat itu Tuan Cheng Chun mengutuk Murongfu yang sangat rendah berbuatannya dan mengusir Li Qinglo untuk enyah dari hadapannya karena telah menyebabkan ketika kekasihnya mati patah hati dan tak sanggup lagi menerima kata-kata tajam dari lelaki yang ia cintai Li Qinglo merebut pedang dari Murongfu dan melakukan bunuh diri sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Tuan Cheng Chun mengatakan yang sejujurnya bahwa ia masih sayang dan akan selalu mencintainya seperti mencintai semua wanita yang ada dalam hidupnya ia mengusirnya hanya untuk menyelamatkan nyawanya namun kejujuran itu sudah terlambat karena Li Qinglo menghembuskan nafas terakhirnya setelah itu Murongfu yang sudah sangat kesetanan dan ingin meneruskan ancamannya untuk membunuh Tau Waifeng dihentikan oleh Tuan Yi yang dibawa ke ruangan itu menghadapi situasi yang kritis membuat Tuan Yi berhasil memberendali lawan dengan pedang mam hawananinya secara bertubi-tubi dan membuat Murongfu kabur Tuan Yi lalu memberikan penawar yang terjatuh dari tubuh Li Qinglo kepada ayah dan ibunya Tuan Cheng Chun pun meratapi kematian keempat kekasihnya dan Tau Waifeng yang selalu marah kepada suaminya karena memiliki banyak kekasih di masa lalu mengatakan kalau ia telah memaafkan Tuan Cheng Chun setelah melihat bagaimana para kekasihnya begitu mencintai suaminya hingga rela berkorban nyawa Tuan Cheng Chun pun merasa bahagia mendapatkan pemaafan tersebut tapi ia menggenapkan sumpahnya kepada para kekasihnya untuk menemani mereka mati dengan menggorok lehernya sendiri pesan terakhir Tuan Cheng Chun kepada putranya adalah menjadi seorang raja yang baik dan Tau Waifeng mengikuti jejak suaminya dengan melakukan bunuh diri juga Tuan Yen Ching kemudian mendesak Tuan Yi memberikan penawar agar ia bisa menyelamatkan ibunya namun Tuan Yi malah ingin membunuhnya sehingga sang ibunda mencegahnya dan memberitahu Tuan Yen Ching adalah ayah kandungnya Tau Waifeng menceritakan cintanya hanya untuk Tuan Cheng Chun seorang tapi karena sakit hati melihat suaminya yang memiliki banyak selingkuhan ia pun menolong Tuan Yen Ching yang ia kira seorang pengemis 20 tahun yang lalu dan berhubungan badan dengannya demi membuat suaminya cemburu tapi justru dari kejadian itu ia mengandung Tuan Yi dan menyimpan rahasia tersebut hingga sekarang Tuan Yi akhirnya memberikan penawar kepada ayah kandung setelah didesak agar bisa menyelamatkan ibunya namun Tau Waifeng menolak saluran energi dari Tuan Yen Ching serta memberitahu anaknya meski Tuan Cheng Chun maupun Tuan Yen Ching adalah pangeran tali tapi keduanya adalah saudara jauh itu artinya Tuan Yi boleh menikahi Wang Yian maupun Nguan Ching maupun Chong Ling usai kematian sang ibu Tuan Yi mengurungkan niatnya untuk membunuh Tuan Yen Ching yang akhirnya juga melepaskan impiannya untuk merebut bapak kerajaan tali karena bagaimanapun juga anaknya akan mewujudkan harapannya dan ia pergi begitu saja Chuan Li yang tiba ke filaman Dragora berhasil menelamatkan para gadis yang dikurung dan nenek misterius memberitahu Wang Yian ibunya telah dicelakai Murong Fu saat itu juga Murong Fu tiba dan membawa Yian sebagai sandaranya Chong Ling dan Muang Ching akhirnya menemukan ibu mereka yang telah tiada In Chong He yang berhasil meraih botol penawar dan menggunakannya menculik Chong Ling kabur namun Tuan Yi berhasil mengejarnya setelah Chong Ling terselamarkan Murong Fu muncul dengan menodong Yian dan mengancam akan membunuh sepupunya sendiri kecuali Tuan Yi memberikannya 10 ribu prajurit kepadanya ia mengejek calon raja tali ini yang tidak akan bisa menikahi Yian karena hubungan saudara tapi Tuan Yi memberitahukan sebaliknya karena Tuan Cheng Chun bukanlah ayah kandungnya Tuan Yi yang berpura-pura pasrah ingin menyerahkan nyawanya kepada Murong Fu dengan menghampirinya demi menyalamanan Yian membuat Murong Fu membaca triknya dan ia mengarahkan serangannya kepada Muang Ching sehingga Tuan Yi yang mencoba menghalangi tertancap pedang Chong Ling dan Muang Ching pun langsung menyerang lawan tapi mereka dikalahkan hingga Tuan Yang Ching datang dan menghajar Murong Fu duel sengit diantara mereka tidak terhindarkan hingga Tuan Yang Ching tertusuk pedang dan mati-matian mencegah Murong Fu menyerang anaknya Tuan Yi yang mendapatkan kesadaran melihat ayahnya tengah dibantai mengarahkan sisa tenaga terakhirnya mengeluarkan Liu Mai Shenzhennya yang akhirnya membuat Murong Fu terluka dan langsung kabur Tuan Yang Ching pun meninggal setelah itu dan Tuan Yi hanya bisa menangisi semua keluarganya yang telah diada Murong Fu yang kembali ke kediamannya mulai tidak bisa menerima kenyataan dirinya hanyalah seorang pecundang pada akhirnya kegagalan yang ia hadapi bertubi-tubi tidak pernah membuatnya instropeksi melainkan selalu menyalakan orang lain dan juga menyalakan nasib baik yang tidak pernah berpihak kepadanya ia menyalakan Tuan Yi sepupunya BB-nya termasuk ayahnya yang tidak ada di dalam kubur sekaligus menandakan berakhirnya rekap di kesempatan kali ini halo teman-teman santui akhirnya kita sampai juga di video terakhir rekap demigods and semi devils yang akan menamatkan ceritanya sampai tuntas terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti rekap ini dari episode pertama hingga terakhirnya dan semua dukungan yang telah diberikan mohon maaf juga kalau selama merekap ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan so langsung aja kita masuk ke alur detailnya dimana pada sepanjang cerita nanti saya akan selipkan penjelasan ending yang sempurna dari cerita ini namun tidak digambarkan dengan detail pada serial ini karena ada beberapa hal yang tidak diceritakan dalam menuntaskan endingnya so langsung aja kita mulai murongfu menumpahkan rasa frustasinya atas rentetan kegagalan yang ia alami dengan menggali kuburan murongbo yang mengingatkannya sang ayah telah menjadi biksu dan kondisi jiwanya mulai tidak stabil serta tiba-tiba ia dikagetkan oleh yin chong he yang memprovokasinya lalu ia kejar adik keempat foreville itu hingga ke tebing yin chong he yang memohon ampun lalu diminta untuk memanggilnya sebagai kaisar dan permintaan itu dituruti murongfu yang mempersilahkannya berdiri membuat yin chong he yang mencoba mendorongnya ke bawah jurang malah membuat mereka berdua jatuh ke bawah dan murongfu berhasil menekan yin chong he ke posisi bawah saat tersadar murongfu menemukan yin chong he telah tewas dengan sebuah stempel peninggalan kerajaan yan makanya sudah mulai tidak jelas dan ia menganggap dirinya sudah menjadi seorang kaisar yang berhasil merestorasi dinastian setelah beberapa waktu si chong kembali ke ling jukong bersama li ching lu untuk memenuhi janjinya mengobati mata ace dan si chong mengungkapkan ia tidak yakin bisa menyembuhkannya atau tidak ace kembali mendesak untuk menggunakan mata orang lain mengganti matanya dan chang sui xian diminta untuk mencari mata tersebut tapi si chong mencegahnya dan mengancam kalaupun metode itu bisa mengobati ia tidak akan menyembuhkan ace dengan cara jahat mengambil mata orang lain si chong lalu mempelajari teknik pengobatan peninggalan ling jukong dan membuatkan obat untuk ace yang setelah diolesin matanya terasa nyaman namun beberapa saat kemudian ia malah berteriak kesakitan dan membuat mereka panik si chong lalu menduga kalau ace pernah berlatih hukong tafa yang membuat obatnya berkontradiksi dengan racun pada tubuh ace dan berpotensi menjadikan ace buta permanen chang chui xian yang sangat panik dan sangat mempedulikan ace lalu menarik si chou keluar memberikannya kitab i cincing sebagai imbalan untuk mengobati ace apapun yang terjadi si chou menyimpan kitab itu dan menjelaskan itu adalah pusaka saolin yang akan ia kembalikan chang chui xian memohon untuk mengambil matanya saja untuk didonorkan kepada ace si chou pun menjadi serba salah dan memintanya berpikir dua kali tapi chang chui xian sangat yakin dengan keputusannya si chou yang masih berusaha mencari solusi lain membuat chang chui xian mencabut bola matanya sendiri di kuil naga langit tuan yi menemui pamannya tuan chengming menceritakan identitasnya dan semua hal yang terjadi sang paman menghiburnya dan menggunakan kesempatan itu untuk mencerahkan tahtanya sebagai maharaja tali kepada tuan yi agar ia bisa meneruskan harapannya untuk menjadi seorang biksu satu hal yang ia pesankan kepada tuan yi adalah agar menjadi raja yang baik dan tidak melakukan ekspansi militer seperti negeri-negeri lainnya selang beberapa waktu chong ling mulai berpengharapan kenyataan tuan yi bukanlah abangnya tentu membuatnya memiliki kesempatan untuk bersama lelaki yang sudah ia sukai sejak pertama kali mereka bertemu namun harapan itu mulai pupus ketika ia melihat wang ian sedang dihibur oleh tuan yi yang menawarkan sebuah pelukan kepada wanita yang ia anggap sebagai sahabat untuk melupakan murongfu chong ling yang berpaling terkejut melihat muan xing yang juga menyaksikan kejadian itu muan xing pun menghampiri tuan yi yang ia anggap telah menghianati cintanya frustasi dan kecewa muan xing pergi dan chong ling meminta tuan yi untuk tenang saja dan ia akan mengejarnya muan xing pergi ke ujung tebing dan mengenang kembali tempat itu yang pernah menjadi saksi bisu pertama kali tuan yi melihat wajahnya dan ia yang jatuh hati padanya sebelum muan xing melakukan hal yang bodoh chong ling datang tepat waktu mencoba menghiburnya dengan menceritakan kenangannya bersama tuan yi meski ia tahu kalau dirinya adalah wanita yang kurang favorit di mata tuan yi dibandingkan kedua wanita lainnya namun masih mengharapkan kebahagiaan lelaki pujaannya sebaliknya muan xing menyatakan keengganannya menghargai cinta seperti orang tua mereka di dalam istana seorang pelayan bernama yoo chow dari vila mandragora datang menemui ian dan menanyakan apakah vila tersebut mau dijual karena ada yang menawarnya tuan yi lalu menolak tawaran tersebut dan berkata ia akan mengirim orang untuk mengurusnya sementara ian mempertanyakan kabar murongfu yang diberitahu pelayan kalau tuan muda murong telah menjadi gila wang ian yang ingin mencari tahu lebih jauh soal sepupunya dengan menemui pelayan yang di luar melihat chong ling yang kembali dan memberitahukan tuan yi kalau muan xing ingin menjadi biarawati wang ian pun menghentikan tuan yi yang panik dan menawarkan dirinya saja yang pergi untuk membujuk bersama chong ling yang tiba disana wang ian menasihati muan xing untuk tidak mencerah mencintai tuan yi karena dirinya akan kembali ke sisi murongfu dan hubungannya dengan tuan yi hanyalah sebatas sahabat dekat setelah menyelesaikan ucapannya wang ian pun pergi meninggalkan mereka sementara muan xing mengurungkan niatnya sebulan kemudian di lingqiu palace ace yang sudah hampir pulih dari penyembuhan matanya menghampiri chang cui xian dan menyatakan ketidaksabarannya untuk melihat wajah pria yang selalu menampinginya selama ini dan telah memberikan matanya sementara chang cui xian panik dan takut ace melihat wajah buruknya ace diajak cui xian ke dalam untuk membuka perbannya setelah perban dibuka perlahan ace membuka matanya dari samar-samar semua menjadi cukup jelas dan ia memberitahu kalau ia telah bisa melihat chang cui xian yang bahagia mendengar ucapan itu pun diam-diam meninggalkan mereka setelah berterima kasih kepada si cu dan kedua saudari lingqiu ace berlari mencari chang cui xian yang bersembunyi rasa takut chang cui xian akan sebuah penolakan tidak bisa dihindari ia tetap mencoba menutupi wajahnya saat ace menemukannya pada akhirnya ace melihat wajah rusaknya dan diberitahu kalau wajah itu rusak karena menggunakan topeng besi dulunya ace pun mulai menjadari ternyata chang cui xian selama ini adalah badut besi yu tan ce ace pun menjadi sangat terpukul menerima kenyataan itu lelaki yang ia siksa dengan kejam dulunya begitu baik kepadanya hingga memberikan mata untuknya namun ace tidak sanggup menerima lelaki yang ia benci dan andalkan selama ini semua rasa itu bercampur aduk dalam diri ace yang menghardik yu tan ce kalau ia tidak ingin melihatnya lagi sementara pria malang ini hanya bisa berharap bisa selalu di sisi ace yang telah pergi meninggalkannya di negeri liau xia feng melihat sendiri bagaimana kaisar sekaligus kakaknya memana para tahanan sivil song ia yang mencoba membujuk maharaja memberikan belas kasihan melihat dari kejauhan seorang penunggang kuda tiba itu adalah ace yang datang untuk mencari kakak kiparnya dan menggabarkan matanya yang telah sembuh usai itu xia feng diajak untuk berbicara berdua dengan ilu hong ce yang memberinya jabatan baru sebagai raja song yang artinya xia feng diminta untuk memimpin invasi ke salah satu kota song yaitu kota pianling atau dikenal sebagai kota kaifeng di masa mendatang mendapatkan tita itu membuat xia feng kembali berlutut dan menyatakan keengganannya membantai negeri song ia memang orang liau tapi ia tidak akan melakukan perang negara yang akan membuat rakyat menderita sehingga xia feng memohon agar ia bisa undur diri dari jabatannya dan membuat ilu hong ce marah besar serta meninggalkannya xia feng xia feng lalu diberitahu ace mengenai chang chui xian yang adalah badut bersih yotan ce dan membuat kakak ipar kembali menegurnya bagaimana bisa meninggalkan seorang pria yang telah memberikan matanya ace menjawab dengan sederhana bahwa cintanya hanya bisa ia berikan kepada kakak ipar sementara xia feng hanya mampu memberikan cintanya kepada acu tidak lama seorang pengawal datang memanggil ace untuk menghadap kaisar xia feng pun mulai curiga pertentangannya dengan kakak angkat tidak angkat berakhir baik ia berencana dalam hati untuk mengajak ace untuk pergi secepatnya ace yang menemui kaisar berkeluh kesah kalau xia feng tidak menerima cintanya dan membuat permaisuri yang datang ikut mendengar rengekan itu hingga seorang pertugas datang untuk memberikan laporan rahasia sementara yelu hong ce diberitahukan kalau xia feng telah kelihatan gelangkatnya untuk meninggalkan negeri lio yelu hong ce pun marah besar mendapatkan laporan itu dan menganggap adik angkatnya telah berkhianat dan permaisuri yang mengetahui kondisi itu menenangkan kaisar dan mengatakan bahwa ia memiliki rencana brilian sang permaisuri menemui ace dan mengimingi ace cara untuk memikat hati seorang pria dengan menceritakan dirinya pernah diberikan dua buah jimat cinta dari seorang biksu satu jimat cinta itu sudah ia tuangkan ke minuman kaisar yang kini sangat menyayangi dan satu jimat lagi akan ia berikan kepada ace yang sangat bersemangat dan mudah percaya dengan hal mistis sekembalinya ace xiao feng mengajaknya untuk segera bergemas dan kabur dengannya karena ia telah menolak perintah kaisar ace menyempatkan diri menuangkan air jimat yang ia dapat ke dalam arak yang ia berikan kepada xiao feng minum setelah itu mereka yang kabur dihentikan oleh sejumlah prajurit tidak sulit bagi xiao feng untuk mengalahkan semua lawan namun ia mulai merasa lelah di tengah pelarian xiao feng merasakan ia telah terkena racun dan kehilangan tenaga dalamnya ace baru menyadari ia telah di jebak oleh permaisuri dan mengakui perbuatannya namun xiao feng tidak menyalahkannya dan meminta ace untuk segera pergi mencari pertolongan kepada kedua adiknya sementara ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara seorang petinggi liau berusaha membujuk xiao feng untuk tidak menantang kaisar namun xiao feng menegaskan kalau ia bersedia mempertahankan ideologinya walau harus mati untuk membuktikannya ace yang tiba ke negeri tali bertemu dengan muancing dan memberitahukan keadaan kakak iparnya namun sayangnya tuani sedang menuju kediaman murongfu menyusul ian mereka pun membagi tim untuk mencari xiao dan tuani di hutan walet murongfu telah sepenuhnya hidup dalam dunia imajinasinya sendiri ia menganggap dirinya sebagai seorang kaisar dan pelayannya abi tetap setia bersandiwara melayani tuannya ian yang datang menemuinya melihat dan mendengar sendiri kegilaan sepupunya sementara murongfu sangat senang melihat ian dan membanggakan dirinya yang telah berhasil merestorasi dinas ian dan berjanji akan membahagiakan ian sepanjang hidupnya wang ian kemudian menemui abi yang mencemaskan dan berusaha mencari cara untuk mengobati tuannya namun ian justru merasa lebih baik jika murongfu dibiarkan hidup dalam imajinasinya dan ia sanggup menanggung sekaligus mencintai murongfu yang seperti itu gosip tentang murongfu yang sudah gila dan akan segera mereka serta para warga sekitaran yang dibayar abi untuk bersandiwara terdengar oleh tuannya yang melihat sendiri para warga yang berlutut di hadapan murongfu bermain kaisar-kaisaran dengan para menteri gadungan walau tuannya merasa murongfu tidak bertanggung jawab atas kematian orang tuanya namun ia berpikir murongfu hanyalah berpura-pura dan menogornya serta melihat sendiri murongfu yang sulit membedakan relita dan imajinasi tuannya lalu membujuk wang hanyian untuk meninggalkan murongfu tapi wanita itu berpendirian teguh dan menyatakan ia masih mencintai sepupunya bagaimanapun juga sampai akhirnya muancing dan congling tiba memberitakan kabar xiaofeng murongfu yang ingin membantu tuannya menyelamatkan xiaofeng dicegah oleh hanyian dan membujuknya untuk tetap di kediaman agar bisa menjalani tugas negara akhirnya mereka pun diantar ke dermaga tuannya mengatakan jika hanyian telah yakin dengan keputusannya maka ia hanya bisa mengharapkan kebahagiaan untuknya dan murongfu lalu mereka pun memberikan pelukan perpisahan satu sama lain seperti inilah kandasnya hubungan hanyian dan tuani tapi ada satu hal yang tidak diungkap dan nanti akan saya ceritakan di link chukong xiu yang mendapatkan kabar kakak angkatnya yang dalam bahaya memberikan perintah kepada cucian dan mecian untuk memberitahu sekte lain masalah tersebut agar mendapatkan pertolongan xiu feng yang masih dalam penjara mendapatkan kabar kalau yayul hongce telah memimpin pasukan untuk menyerang kota pianling akhirnya para pesilat wulin berhasil dikumpulkan di yanmen pas dan berunding cara untuk menyelamatkan xiu feng selepas rencana dibuat xiu dan tuani memimpin sebagian dari mereka menerobos istana selatan penjagaan yang ketat membuat penerobosan itu berlangsung sengit namun pada akhirnya mereka tiba ke penjara dan xiu feng diselamatkan bersama yang lainnya kabur melalui terongan yang digali oleh cu tan chen setelah keluar ke belakang mecian dan cucian yang terluka memberikan kabar gemburan prajurit liu sangat dasyat dan mereka pun menerobos keluar istana yang telah dikepung oleh para prajurit dan gerbang telah ditutup dari atas panah dan batu dilepaskan sehingga begitu banyak korban yang jatuh dari kubu xiu feng yang pada akhirnya berhasil mendobrak gerbang itu dan mereka berhasil kabur ke daerah perbatasan yang menpas salah seorang tetua kaipang menggunakan kesempatan itu untuk meminta xiu feng kembali mengisi posisi ketua klan pengemis yang masih pagung namun xiu feng menolak untuk yang kesekian kalinya karena identitasnya yang adalah orang liu di serial ini tidak digambarkan nasib kaipang tetapi dalam cerita novelnya xiu feng mengajari dua jurus warisan kaipang yaitu tapak 18 penakluk naga dan 36 tongkat pemukul anjing kepada xiu feng agar adik angkatnya ini bisa mengajarkan kedua jurus pusaka tersebut kepada ketua kaipang berikutnya mereka terus melangsungkan pelarian hingga pagi hari menjemput dan berkumpul dengan semua pesilat yang berpencar xiu feng menggunakan kesempatan itu untuk berterima kasih kepada semua orang ketua biksu shaolin swanseng malah menyatakan sebaliknya merekalah yang harus berterima kasih kepada xiu feng yang membelah kepentingan rakyat dengan menantang kaisar liau untuk tidak berperang xiu feng lalu memberitahukan kedua adiknya disini adalah tempat ibunya tewas dan momen ia menemukan belahan hatinya acu yang kini telah tiada tuani yang sentimental kemudian memberitahu muanjing setelah ini selesai maka ia akan menjadikan muanjing sebagai ratu tali sementara chong ling menyatakan perasaannya bahwa ia berharap bisa selalu di sisi tuani setelah tuani melemparkan pandangannya kepada calon ratu muanjing memberikan persetujuannya dan meminta tuani untuk tidak mengecewakan mereka berdua mereka kemudian diberikan kabar para pasukan liau dalam jumlah besar telah mendekat dan semuanya menuju benteng gerbang song yang menolak untuk membukakan pintu bagi mereka karena sedang terancam perang akhirnya mereka semua terjebak di antara pasukan liau yang dipimpin oleh ye lu hong ce pembantayan yang mengakibatkan pertumbuhan darah besar-besaran berlangsung dengan sin hitam putih dengan rasa duka yang meliputi mereka semua ye lu hong ce yang menggunakan kesempatan itu untuk meminta adik angkatnya mencerah diculik oleh tuani dan xicu kedua bersaudara liau lini lalu berunding xiao feng menuntut ye lu hong ce untuk menghentikan serangan terhadap song sementara ye lu hong ce memandang adik angkatnya yang adalah orang liau telah mengkhianati negaranya sendiri namun xiao feng bersikeras bahwa perang ini tidak seharusnya terjadi selain ambisi dari ye lu hong ce yang berlebihan ye lu hong ce yang tetap menolak untuk menarik pasukannya mundur di ancam xiao feng yang ingin membawanya terjun ke dalam jurang dalam usaha terakhirnya xiao feng berlutut dan menghantam kepalanya dengan keras berkali-kali ke tanah memohon kakak angkatnya untuk membatalkan misinya ye lu hong ce akhirnya menyetujui permintaan itu dan ia berjanji selama ia menjadi penguasa liau maka selamanya ia tidak akan menginvasi song lagi jika ia melanggar janjinya maka ia akan berakhir seperti pedang yang ia belah menjadi dua setelah berjalan meninggalkan adik angkatnya ye lu hong ce mengatakan mulai hari ini xiao feng bisa saja dipandang sebagai pahlawan bagi negeri song tapi selamanya akan menjadi musuh dan pengkhianat bagi liau dan sang maharaja pun membawa pasukannya pulang xiao feng sadar ia tidak bisa menjadi manusia yang sempurna dan telah berdosa bagi negerinya sendiri dua bila potongan pedang ia tarik menuju genggamannya dan kedua adik angkatnya serta ace tahu kalau apa yang akan dilakukan xiao feng selanjutnya tidak bisa diperbaiki selamanya mereka bertiga yang berusaha menghentikan aksi tersebut dihempaskan oleh tenaga dalam xiao feng dan dua potong pedang itu ia tancapkan ketumbuhnya sendiri sebagian orang mungkin bisa beranggapan xiao feng cukup bodoh tapi itulah patriotisme tertinggi yang bisa ia persembahkan untuk kedua negeri yang ia cintai ye lu hong ce yang telah berpaling hanya bisa menahan rasa sedihnya mendengar ace yang nangis sejadi-jadinya tidak rela melepaskan kepergian kakak ipar begitu pula dengan xiu dan tuan yi yang hanya bisa menahan tangis dengan air mata berlinang suasana berkabung menyelimuti mereka semua hingga yu tan ce datang menanyakan keadaan ace yang masih belum beranjak memeluk xiao feng yang sangat ia cintai ace meneriaki yu tan ce untuk tidak mendekatinya serta mengatakan meski xiao feng telah menasiatinya untuk membalas perbuatan baik yu tan ce namun dia tidak sudi melakukannya dan mencabut kedua bola matanya untuk dikembalikan kepada yu tan ce dan ace pun membawa xiao feng terjun ke dalam jurang bersamanya dengan bunuh diri ace serial ini berakhir dengan menggantung untuk toko tuan yi yang tidak diketahui oleh penonton dengan melihat serialnya cahaya seperti kenapa tuan yi tidak bersama dengan wang hiyan siapakah wanita yang akan tuan yi pilih dan nikahi yang pertama tuan yi seharusnya menikahi wang hiyan dalam cerita novel edisi revisi pertama selain wang hiyan tuan yi juga menikahi muan xing dan chong ling sehingga tuan yi bisa dibilang mengikuti jejak tuan cheng chun dengan berpoligami namun perbedaannya jelas ketika tuan cheng chun hobi menge-ghosting tuan yi menikahi semua wanitanya dengan jelas lantas kenapa serial ini membuat wang hiyan berpaling kepada murang fu jawabannya adalah karena serial ini mengikuti cerita novel versi revisi kedua atau revisi finalnya atau cerita revisi terbarunya jadi dalam membicarakan ending tentunya serial ini adalah patokannya dimana tuan yi tidak bersama wang hiyan karena di sepanjang cerita serial ini banyak memberikan petunjuk bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas sahabat baik tuan yi maupun hiyan tidak saling mencintai hal ini terceritakan dalam novel kalau tuan yi sebenarnya tidak mencintai hiyan ia hanya tergila-gila kepada hiyan karena wajah hiyan mirip dengan patung kakak dewi yang ia lihat dan pada akhirnya tuan yi menyadari hal tersebut sedangkan hiyan sendiri memang tidak bisa menyukai tuan yi lebih dari sekedar teman dan hal ini membuktikan wang hiyan adalah wanita yang sangat setia dengan tetap mencintai murang fu yang telah gila sekalipun lalu dengan mundurnya hiyan tuan yi tetap berpoligami menikahi tiga wanita nah dua di antaranya sudah cukup jelas yaitu muan xing dan chong ling namun siapa wanita ketiga itu wanita ketiga ini muncul di sirel ini saat tuan yi ke negeri xia dalam kontes meminang yin chuan kong chu dan nama wanita ini adalah xiao le dayang pembimbing yang memberikan pertanyaan kepada para peserta kontes yin chuan kong chu memberikan dayang kesayangannya xiao le kepada tuan yi karena rasa bersalah tuan putri terhadap tuan yi yang telah diserobot kesempatan untuk meminangnya oleh si ju kakak angkatnya sendiri so itulah ending untuk tuan yi yang berpoligami dengan tiga wanita yang ia nikahi dan salah satu anak dari tuan yi bernama tuan cheng xing yang akan melahirkan tuan chi xing alias kaisar selatan yang muncul di serial legend of condor herois kuo qing jadi biksu yi teng adalah cucu dari tuan yi sekaligus menyelesaikan recap panjang cerita demi gods and semi devils untuk teman-teman yang belum menonton legend of condor herois atau pendekar pemanara jauh list sebagai lanjutan dari cerita ini bisa masuk ke dalam menu playlist channel ini yang sudah komplit recapnya atau bisa langsung klik kartu di sebelah kiri layar anda dan thank you untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di smiling proud wonder atau pendekar hina kelana bye bye selamat menikmati